Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamat Dan kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pendekar Jagat Segoro Demi Danan dan Cahyo Cerita ini masih ditulis oleh Diyoseta Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ceritanya Pendekar Jagat Segoro Demi Danan dan Cahyo Tetesan darah terlihat membasahi jalanan desa Belum ada yang menyadari bahwa itu adalah darah dari manusia Sampai salah satu warga bereaksi Seorang ibu melihat seorang wanita berjalan terhuyung Sembari tertawa cekikikan menuju hutan berbatasan desa Mina mas Mina jalan sambil ketawa Tapi jalannya kayak orang kesakitan Ucap bokmar yang mengaku melihatnya dari jendela pawon rumahnya Mendengar kesaksian itu beberapa warga memasuki hutan Dan mengikuti jejak darah yang terlihat Tidak sulit untuk menemukan Mina Jejak darah dan suaranya yang berisik membuat warga dengan cepat menemukannya Sayangnya yang warga temukan bukan Mina yang biasa mereka kenal Bukan seorang Mina yang biasa dengan ramah menyapa warga yang berpapasan dengannya Melainkan yang mereka temukan adalah sosok seorang perempuan yang tertawa seperti orang gila Mina tengah menikmati seekor ayam hitam yang sepertinya sengaja diikat di tempat itu oleh seseorang Tanpa belas kasihan, ayam yang sebelumnya masih berusaha melarikan diri itu ia bunuh Lehernya telah terputus oleh perbuatan Mina Sementara darahnya tengah mengalir ke mulut Mina Oco Mina, ues, ayo mulai Larang seorang warga menghentikan perbuatan Mina yang membuat seluruh warga desa yang datang menahan mualnya Ada sekitar tiga orang warga yang mencoba membawa Mina kembali Namun Mina terus memberontak sambil terus tertawa seperti orang gila Sementara itu, berlarilah seorang pria dengan wajah cemas yang dipanggil oleh warga lainnya Dia masmusi, suami Mina yang sepertinya baru saja kembali dari tempat kerjanya Mina, gue kenapa tau Mina? Ues, ayo mulai Ucapnya sambil tak kuasa menahan air matanya Sayangnya, Mina tidak menghiraukan ucapan suaminya itu Ia masih terus berusaha menikmati darah dari ayam hitam yang sepertinya memang khusus disiapkan oleh seseorang untuknya Soalnya tak ada jalan lain, mereka pun memaksa sekuat tenaga mengikat Mina dan membawa pulang ke rumah masmusi Sayangnya, kejadian menjijikan di hutan itu membuat mereka lupa tentang asal darah yang menetes dari tubuh Mina Mina, we stinker sosok gede Aku sudah tidak bisa apa-apa Batu Mejan terlihat berkeringat setelah keluar dari ruangan di mana Mina diikat Selama ini, Batu Mejan merupakan sosok yang paling dipercaya dalam menangani kejadian seperti ini Mas Musi berusaha memohon pada Batu Mejan Batu Mejan hanya menggeleng Ia berkata jujur pada Mas Musi bahwa ia memang tidak bisa membantu mengenai permasalahan ini Tapi ia akan berusaha mencari cara ataupun seseorang yang mungkin bisa membantu Mina Warga desa pun hanya bisa pasrah, mereka pun meninggalkan Mas Musi bersama Mina yang dipasung dengan mengenaskan di sebuah ruangan di rumah kayu milik Mas Musi di pinggir desa Mas Musi Seorang warga tiba-tiba mengurunkan niatnya untuk pergi dan kembali sebentar Iya mas Dulu desa ini juga punya orang sakti Yang konon bisa mengalahkan sosok seperti Buto Maksud Masnya Seandainya dia masih ada, dia pasti bisa menolong Mina Kalau memang orang itu sudah tidak ada Lantas maksud Masnya memberitahu hal ini apa? Warga desa itu menolak sebentar memastikan bahwa sudah tidak ada warga lain di dekatnya Orang itu punya seorang anak yang juga diwarisi ilmunya Mungkin dia bisa menolong Mina Tidak seperti batu meja yang pengecut itu Seketika wajah Mas Musi berubah, raut wajahnya seperti yang menerima harapan baru akan kesembuhan Mina Tolong kasih tahu saya Mas, siapa orang itu? Warga itu tersenyum kecil yang menoleh ke arah salah satu sudut desa Semua warga lama mengenalnya Rumahnya ada di pinggir sawah sedikit terpisah dari desa Anak dari seorang sinden yang bernamanya Ikirana Ia mewarisi nama keluarga dari ayahnya Danan Jaya Sampara Suara pintu digedor berkali-kali sejak tadi pagi Aku pun merasa sangat terganggu dengan hal itu Tapi orang itu masih tidak ingin pergi Nyai Tolong Nyai Mina benar-benar butuh pertolongan Ibu terlihat cemas namun ibu berusaha tidak menghiraukan ucapan orang itu Tetapi tetap saja suara pintu diketok masih terus terdengar Salah satu warga desa yang bernama Mas Musi itu Aku memang sudah mendengar sebelumnya tentang Mbak Mina istri Mas Musi yang baru beberapa bulan pindah ke desa Mbak Mina sudah beberapa hari dipasung di salah satu ruangan di rumah mereka karena tingkah lakunya yang aneh dan membahayakan nyawanya Dari yang ku dengar Mbak Mina tertawa seperti orang kesetanan tanpa henti Bahkan ia tidak mau makan dan minum selain memakan ayam hidup Mas Musi dan warga menjadi dilema akan kondisi Mbak Mina Anak saya belum siap Mas Sebaiknya kita tunggu Bimo kembali dari perjalanannya Kali ini terdengar suara Isakan tangis dari depan pintu rumah Aku tidak sanggup lagi mendengarnya dan segera menghampiri ibu Bu Apa kita coba saja Oh Jonan Kamu masih kecil Ini masalah nyawa Tidak hanya nyawa Mbak Mina tapi Ya nyawa kamu juga Aku pun menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menenangkan ibu Perlahan dengan ragu aku membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di sebelah Mas Musi Ia tengah meratap menahan tangisnya berharap ibu dan aku akan berubah pikiran Mas Aku iki tuduh sapa-sapa Ilmuku jauh dari Bapak Apa saja yang terjadi nanti Itu atas kuasa Gusti Mas Wes Pasrale Saya hanya berharap Tuhan menitipkan kesembuhan Mina lewat tanganmu Ibu melihatku dari selap pintu rumah Ia terlihat mengelah nafas dengan wajahnya yang cemas Tapi saat sudah mengerti keputusanku Ia tiba-tiba membawakan kopi hitam untuk Mas Musi sebelum akhirnya Mas Musi berpamitan Sepulang sekolah besok saya akan mambir Mas Biar saya mempersiapkan diri dulu Mas Musi pun mengangguk dan berterima kasih sebelum berpamitan pergi Kamu yakin leh Nggak bu makanya biar Danlan mempersiapkan diri dulu Sudah beberapa tahun setelah keberian Bapak dan selama itu pula aku hampir tidak pernah berurusan dengan sosok-sosok takasat mata Ibu bersikeras menjagaku agar bisa fokus pada pendidikanku Agar bisa lulus dan memenuhi salah satu cita-citaku berkuliah di Jogja Ada beberapa tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh Bapak Sudah beberapa kali aku membaca tiap tulisan yang ditinggalkannya Tapi ahli-ahli menulis tentang ajaran ilmu kanuragan Bapak malah memilih untuk menulis wejangan-wejangan untukku Itu bukan hal yang buruk Dengan tulisan peninggalan Bapak aku jadi lebih bisa menenangkan diri dari rasa kehilangan Tapi apa benar Bapak tidak menuliskan sama sekali tentang ilmunya Atau minimal pengalaman spiritualnya Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di hadapanku Bukan bangunan baru Mas Musi membelinya dari warga yang memang sudah tidak tinggal di desa ini Walau begitu rumah ini termasuk nyaman untuk ditinggali Aku dan beberapa warga masuk ke dalam rumah Sementara ada beberapa warga yang berjaga di luar Ada satu buah kamar utama yang sepertinya cukup besar Sepertinya itu adalah kamar untuk Mas Musi dan Mbak Mina Tapi bukan disitulah Mbak Mina berada saat ini Mas, piteku menghenti Aku luwe Terdengar suara seorang wanita yang terus tertawa dari sebuah ruangan yang berbeda Sayangnya suaranya terdengar sangat lemah Mas Musi menjelaskan bahwa Mbak Mina hanya mau memakan ayam hidup Dan menolak semua makanan yang disuguhkan untuknya Pintu kayu di ruangan itu pun terbuka Ada seorang penemuan yang seharusnya sudah beberapa kali kulihat di desa ini Tapi wujudnya saat ini hampir tidak dapat kukenali Kedua tangan wanita itu terikat dengan rantai pada tiang pondasi rumah Tubuh dan wajahnya terlihat kurus dengan beberapa luka di tangannya yang sepertinya Ia dapatkan saat berusaha melepaskan diri Posisi tubuh Mbak Mina tidak jauh dari kasur yang disediakan oleh Mas Musi Tapi sepertinya Mbak Mina tidak pernah meniduri kasur yang terkadang menjadi pelampiasan kegilaannya Ada beberapa bercak darah di dekat sana Entah sudah pernah melakukan hal senekat apa Mbak Mina di sana Saat menatapku seketika wajah Mbak Mina berubah serius Matanya menatap tajam ke arahku seolah mengetahui niatku Mengetahui respon itu aku pun segera membaca doa untuk melindungi diriku Sekaligus memohon keikhlasan dari Yang Maha Pencipta Bilangku memang ditakdirkan membantu Mbak Mina Entah apa yang memicunya Saat itu juga Mbak Mina mengamuk Saat itulah ku samar-samar melihat sosok makhluk yang merasuki Mbak Mina Ada makhluk hitam berambut panjang dengan wajah yang sudah tidak berbentuk terlihat merasuki dirinya Entah mengapa saat ini kegilaan Mbak Mina semakin menjadi-jadi Ia yang tidak berhasil melepaskan diri dari rantai itu Akhirnya menggigit lengannya dan mengoyak daging di tubuhnya Darahnya pun kembali membasahi tubuh dan baju Mbak Mina yang terus menggila itu Sontak pas musim menahan amukannya itu dengan segala cara Sementara aku mempersiapkan sebuah doa sambil menggapai kepala Mbak Mina Kalimat-kalimat menenangku lafalkan Untuk menenangkan sosok roh di dalam tubuh Mbak Mina Ada segelas air yang juga sudah ku siapkan untuknya setelah ia mulai tenang Mbak Mina terlihat mulai tenang Tapi ada yang aneh dengan wajahnya Ia mengangkat wajahnya dan menyeringai ke arahku Ngomong apa? Aneh Doa-doaku sama sekali tidak berpengaruh untuk Mbak Mina Sebaliknya ia malah balik menantangku Keringat pun mulai menetes di pelipis Ku rasa ragu mulai datang Namun aku ingat Jangan bapak Bukan doa dan ayat-ayat suci yang tidak ampu untuk menangani masalah Melainkan kesiapan hati kita saat melafalkannya Sekali lagi aku menatap sosok di dalam tubuh Mbak Mina Dengan segala kesiapanku Mata Mbak Mina terlihat berubah kembali menjadi amarah Tak cukup sampai di situ Seolah berusaha untuk menjatuhkan mentalku Ia memanggil sosok-sosok hitam yang saat ini berdiri dan merayap di sudut-sudut ruangan Aku menelan ludahku berusaha tetap tegar Kata bapak selama kita tidak lari dari jalannya maha pencipta Kita tidak perlu takut dengan sosok-sosok seperti mahluk-mahluk itu Kali ini doa yang sama ku bacakan dengan hati yang lebih siap Sosok di tubuh Mbak Mina pun mulai merasa tidak nyaman dan meronta-ronta Aku meneruskannya dengan lafalan ayat-ayat suci untuk memaksanya keluar dari tubuh Mbak Mina Berhasil Mbak Mina terkulai lemah di lantai Sementara aku melihat sosok wanita kudus hitam berambut panjang Terpisah dari tubuh Mbak Mina dan terkapar di lantai Jangan sombong pecah Aku akan kembali lagi ke tubuh wanita itu Mendengar ancaman itu aku pun tersulut emosi Sebuah amalan api yang pernah diajarkan bapak ku lafalkan ke arah mahluk itu dan membakarnya Api Apa itu nak danan Mas Musi sudah pasti tidak bisa melihat pertarunganku dengan sosok ini Makhluk yang merasuk Mbak Mina mas Dia masih mengancanmu untuk merasuk Mbak Mina lagi Sekali lagi aku membacakan doa yang mampu membakar sosok itu hingga suara teriakan kesakitan menggema ke seluruh ruangan Seluruh orang yang ada di ruangan itu bergidik ngeri mendengar suara tanpa sumber yang terlihat itu Tak berapa lama akhirnya suara itu pun menghilang bersama sosok mahluk yang tadi merasuk Mbak Mina Tak lama setelahnya mahluk yang menyaksikan dari sudut-sudut ruangan itu pun mulai meninggalkan tempat ini Merasa keadaan sudah mulai aman aku pun menutup doaku dan menarik nafas lega Nak danan Mas Musi memanggilku dengan nada suara bergetar aku pun segera menoleh ke arahnya Mina Mina kenapa nak danan Tanyanya padaku mendengar pertanyaan itu aku pun menoleh ke arah Mbak Mina Keringatku menetes Mbak Mina tidak seperti yang kulihat tadi saat setan itu meninggalkan dirinya Mbak Mina tidak lagi terkulai lemah saat ini Ia terbujur kaku dengan mata yang terus melotot dengan rahang yang terus mengangah Aku pun bergegas memeriksanya Tidak ada lagi roh yang merasukinya Namun mengapa keadaannya bisa seperti ini Seketika aku pun panik Aku membacakan doa yang ku pelajari untuk membersihkan penyakit ke segelas air Dan mencoba meminumkannya pada Mbak Mina Namun itu sia-sia Tak putus asa aku pun membaca doa dan beberapa mantra yang seharusnya dapat memulihkan jiwa seseorang Tetapi itu juga sia-sia Nak danan Kenapa bisa begini Aku mengelap keringatku beberapa warga mulai berbisik sembari menatap ke arah kami Dia membunuh Mina Aku menoleh ke arah kumpulan warga itu namun aku tidak menemukan siapa yang mengatakannya Tidak Mbak Mina Mbak Mina masih hijau Jelasku sembari terus berusaha melakukan sesuatu terhadap Mbak Mina Sayangnya teriakan warga tadi membuat Mas Musi panik Danan Juminto sang kepala desa yang menarik tubuhku dari dalam ruangan itu dan membawaku keluar Jangan berkucing Juminto juga ku meninggalkan rumah itu sembari menahan air mata Sudhanan Ingat selalu ucapan Bapak Selama niat kamu baik dan melakukan sebaik yang kamu bisa Keputusannya tetap di tangan Tuhan Jangan menghukum dirimu sendiri Aku memikirkan dengan keras perkataan ibu namun aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalahku Entah beberapa kali ibu mencoba memintaku keluar namun aku tetap tidak mengindahkannya Ya Wesley Tenangkan dirimu dulu Selalu ingat jangan sampai satu kesalahanmu menghalangi tujuan-tujuan baikmu Ibu pun meninggalkanku dan membiarkanku menyendiri menit demi menit Jam berganti jam kuhabiskan untuk merenungkan perbuatanku dan mencerna ucapan ibu Tapi aku sadar aku tidak bisa terus seperti ini Setidaknya selama Mbak Mina masih bernafas Aku harus terus mencoba untuk menolongnya Aku membuka pintu dengan cepat dan menghampiri ke arah barang-barang peninggalan Bapak Nan, kamu nyari apa? Barang-barang peninggalan Bapak? Semua ada di situ atau masih ada yang lain Bu? Setahu ibu ada di sana Ibu bantu cari kalau memang ada yang tercecer Ada beberapa peninggalan Bapak yang ku cari mengenai catatan-catatan atau kitab yang mungkin bisa menunjukkan kasus serupa dengan Mina Cukup banyak waktu yang kuhabiskan di sudut ruangan dengan membuka lembar demi lembar Ibu sesekali menoleh ke arahku memastikan keadaanku Sudah beberapa kali yang mengganti gelas kosong yang sebelumnya berisi tep panas yang ia buatkan untukku Ketemu Ada sebuah catatan dari Bapak yang menceritakan tentang seseorang yang kesurupan Ada beberapa kasus di mana makhluk yang merasuki orang itu hanya kamuflase untuk menyembunyikan bahwa sukma orang itu sudah diambil Catatan itu membawaku pada sebuah tirakat untuk mendapatkan petunjuk akan hal ini Siapa yang meletakkan ayam hitam di hutan? Siapa yang mengambil sukma Mbak Mina? Dan siapa sosok besar yang dimaksud Mbak Tumejan? Semua pertanyaan itu memantapkanku bahwa aku harus menghadapi sosok itu untuk menyelamatkan Mbak Mina Pagi itu aku terbangun setelah tanpa sengaja tertidur di ruangan barang-barang Bapak Ada sosok yang harus kucari Semua ini harus kutuntaskan untuk mengakhiri rasa bersalahku Bu, Denon pergi dulu Kemana leh? Aku tidak menjawabnya Aku sengaja tidak menjawabnya dibanding harus berbohong pada Ibu Baru berjalan beberapa langkah Tiba-tiba aku berpapasan dengan Pak Juminto Dan Mas Musi yang sepertinya menuju ke rumah Danan, mau kemana? Memperbaiki kesalahan saya Jangan nekat Biar kita coba cari jalan keluar untuk permasalahan Mina Iya, Nan Maafkan saya kemarin terbawa emosi Salah saya yang terpengaruh oleh salah seorang warga yang memintaku agar memaksamu Ada warga yang meminta Mas Musi untuk memintaku menolong Mbak Mina Aku menolak sebentar ke arah Mas Musi Muncul berbagai pertanyaan di kepalaku saat ini Tapi saat ini Aku pun mengalihkan pandanganku dan memilih berlari meninggalkan Pak Juminto Danan Aku mengacukan teriakan Pak Juminto dan terus berlari mencari apapun petunjuk yang bisa kudapat Batu Mejan Danan Ada apa tiba-tiba? Sosok besar yang menyerang Mbak Mina Itu siapa? Jangan salahkan dirimu, Danan Semua sudah jalannya Tidak, Pak Siapa sosok itu? Batu Mejan menatap mataku Sepertinya ia membaca keadaan saat ini Seandainya ia tidak mau memberitahuku Mungkin aku akan mencari tahu cara yang lebih berbahaya untuk mendapatkan nama sosok itu Akan saya katakan tapi jangan berbuat nekat Aku mengangguk dengan spontan hanya untuk mendapatkan petunjuk mengenai sosok itu Ada bangunan baru di bekas desa tengah hutan Yang sudah ditinggalkan warganya Sebuah rumah kayu besar Orang itu akan datang ke sana pada malam-malam tertentu Siapa orang itu, Pak? Kamu akan tahu saat melihat wajahnya Dia sosok besar yang berpengaruh Jadi jangan nekat Merasa tidak ada lagi petunjuk yang bisa kudapat Aku pun berterima kasih dan pamit menuju tempat yang ditunjukkan oleh Batu Mejan Aku tahu mengenai sebuah desa yang telah lama ditinggal warganya Tidak ada sumber air di sana Dan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum warganya memutuskan untuk pergi Yang membuatku cukup heran Ada yang membangun rumah di sana Untuk apa? Aku berlari menerobos hutan Satu demi satu semak dan dedaunan Ku sibak menuju arah desa itu Cukup jauh bahkan aku harus menyeberangi beberapa sungai untuk mencapainya Tak lama setelah lewat tengah hari Tiba-tiba aku terhenti oleh seseorang yang menghadangku di tengah hutan itu Aku mengenal pria itu Dia cayo atau biasa dipanggil panjul Seorang anak laki-laki seumuranku yang telah dianggap anak sendiri oleh palek bimo Minggir jual bukan urusanmu Balasku sembari terus melewatinya namun tangannya menghadangku Kamu mau ngapain ke sana? Ini bukan mainan anak-anak Minggir Kalau gak mau Kamu mau jadi seperti bapakmu kan? Orang goblok yang nekat Siapa yang kamu bilang goblok? Tanya aku memastikan dengan mata yang mengancap Kurang jelas Bapakmu Saat itu juga pukulanku mendarat di pipi cayo Tidak ada yang boleh menghina bapak Terus kalau bukan goblok apa? Tolol Aku kembali mengayunkan lenganku untuk memukulnya Tapi kali ini ia menangkisnya dan membalas dengan sebuah tendangan yang membuatku terpukul mundur Tak terima dengan serangannya Aku pun membalas serangannya lagi dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan Namun ternyata tidak sedikit juga luka lebam yang sudah terjiplak di wajahku Aku semakin kesal Amarah menguasai tubuhku kali ini aku tidak peduli dengan siapa yang kulawan Kukerahkan semua ilmu bela diriku untuk melawan cayo Tapi beberapa detik kemudian aku sudah terkapar di tanah tak berdaya dengan pukulannya yang membuatku kembali terjatuh Sial Ucapku mencoba berdiri tapi cayo kembali memukulku hingga terkapar lagi Aku pun menyerah terbaring di tanah sembari kembali mencoba mengatur nafasku Cayo pun terduduk kelelahan setelah hampir beberapa jam kami bertarung Sudah puas Sudah cukup Napasku habis Percuma saja Untuk masalah baku hantam ilmu bela diri cayo masih lebih baik dariku Ia pun mencoba memaksa berdiri dan menghampiriku lagi Bapakmu tuh goblok Bisa-bisanya sendirian nantangin maut Bedanya sama kamu dia punya pale yang selalu siap mengebantu di pertarungannya Mendengar ucapan cayo itu aku tidak lagi termakan oleh emosi Ada benarnya juga ucapan cayo barusan Kamu sama saja gobloknya makanya aku datang kesini Mana bisa aku biarin kamu berbuat bodoh sendirian Aku tersenyum kecil mendengarnya Di hati kecilku aku merasa senang ada seorang lagi yang khawatir denganku Aku pun meraih tangannya dan berusaha untuk kembali berdiri Sial Dasar bocah ketek Bu yang ngomong aja gak usah pakai berantem Lapie toh Kan kau iseng mukul audisi Tetapi kan kamu yang mancing Hehehe Udah-udah Otoh kalau kamu masih kebakar emosi Apa kamu mau dengerin omonganku ya? Benar juga mungkin jika aku tidak kelelahan Dan tidak melampiaskan kekesalanku Mungkin aku tidak akan bisa berpikir jernih seperti sekarang ini Iya juga ya Aturnalnya Ucapku sembari membersihkan kotoran-kotoran Yang menempel di bajuku hasil pertarungan tadi Gak usah dipikirin Yang penting kalau kamu masih niat ke desa itu Kita harus benar-benar siap-siap Iya ancul Kamu sendiri gimana? Setauku kamu tidak sepertiku Mata batinmu dibuka dengan bantuan paklek Kamu yakin mau ngadepin sosok-sosok di sana? Cahaya menoleh ke arahku Sembari melihatku dari ujung kaki hingga ujung kepala Hele Kamu lupa? Siapa barusan yang tadi masih tiduran di tanah? Aku pun menggaru kepalaku Sembari menahan malu atas kekalahanku tadi Cahaya memang kuat Tapi yang terpenting adalah keberadaannya Bisa mengingatkanku apabila mencoba bertindak bodoh lagi Langit yang memerah menyambut kedatangan kami Di sebuah desa yang lebih pantas Disebut dengan sekumpulan puing Hampir semua rumah-rumah kayu di sini telah hancur Menyisakan kayu-kayu yang berlumut Tapi Ada satu rumah di sana Sebuah rumah besar dan mewah yang berdiri tegap Di antara puing-puing bangunan lainnya Ada beberapa bangunan di sampingnya Yang juga menempel ke rumah ini Itu istana nan Hmm bu Pokoknya hati-hati Aku sudah merasa gak enak Semenjak tiba di desa ini Aku memperhatikan Cahaya Sepertinya tanpa aku katakan pun Ia sudah merasa jauh tidak nyaman Beberapa kali ia menutup hidungnya Dengan saru yang selalu ia bawa Bau bangke nan Samar-samar Aku gak yakin Tapi Ini bau bangke hewanan Aku semakin waspada mendengar ucapan Cahaya Namun aku masih belum mengerti Kami pun memutuskan untuk berdekat ke rumah itu Dengan mengendap-endap Besar Sangat besar Rumah yang kami lihat dari jauh cukup mencolok Ternyata memiliki halaman yang luas Dan bangunan yang besarnya tidak biasa Ini bukan rumah pelihasa nan Lebih mirip Sebuah puri seperti di keraton-keraton gitu ya Iya nan Hati-hati Kita intip dulu Kami memastikan kondisi rumah itu Sepi tidak terdengar suara orang dari luar Tapi dari satu sisi rumah Kami melihat sebuah mobil yang terparkir di dalam Ada orang Perasaanku tidak enak nan Memang harus ada orang Kalau tidak Akan sia-sia kita ke sini Kami pun menemukan celah untuk masuk Melalui salah satu jendela menuju sebuah kamar Ada bau dupa dan kemenyan yang menyengat di ruangan itu Dengan mudah kami menemukan asal bau itu Di bawah ranjang rapuh Sebuah nampak yang berisi kembang sesaji Kemenyan dan dupa yang baru saja habis Dari celah pintu kamar kami mengintip mencari tahu isi bangunan ini Sekaligus mengecek keadaan Tidak ada tanda-tanda manusia di luar ruangan ini Dan kami pun memutuskan untuk keluar Sialnya setiap sudut ruangan ini terasa aneh Ada berbagai benda-benda pajangan dari tulang hewan Maupun benda atik yang terkesan tidak wajar Saya berjalan ke salah satu kamar mengikuti penciumannya Ketika membuka pintu kamar Seketika wajahnya berubah drastis Bacingan Aku pun menyusuhnya Dan seketika melihat apa yang membuat cahaya mengumpat seperti itu Sebuah kamar Persis dengan kamar tempat kami masuk tadi Bau kemenyan dan sesajen yang sama Namun ada sosok yang terbaring di kasur Itu mayat, Jol Tidak mungkin Kondisi begitu masih hidup kan, An? Kami mendekat Ada sesosok jasad perempuan yang hampir membusuk Seharusnya baunya sudah menyengat Namun jasad ini seperti dirawat dengan Wawangian rempah-rempah dan kemenyan Yang dibakar di bawah ranjang khusus itu Banyak dugaan yang kami pikirkan Tapi kami tidak banyak berbicara dan terus menyusuri kamar lainnya Dan benar yang kami takutkan terjadi Banyak jasad perempuan dengan kondisi serupa di berbagai kamar lainnya Menurutmu ini apa, Jol? Tumbal? Ketahunan Baru kali ini aku melihat ada tumbal diperlakukan seperti ini Di tengah rasa bingung kami Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari salah satu kamar Terdengar langkah kaki dari beberapa orang yang keluar dari sana Aku memperhatikan sosok orang yang berbicara itu Dan wajahnya tidak asing Dia adalah salah satu warga desa Salah satu orang yang ikut datang ke rumah Mas Musi Saat aku mencoba menolong Mbak Mina Jun, orang itu? Aku mencoba berbisik Tapi saya malah menahan mulutku sembaring memberi kode untuk diam Tapi kejadian mengerikan terpampang di hadapan kami Kakek itu merespon ucapan pemuda itu Dengan mencengkram mukanya dan mengambil paksa bola mata pemuda itu dari tempatnya Gublok Kewis ngerti Masalahnya kalau maunya rakyat tidak keturutan Balas seorang kakek berbaju jauh yang keluar dari ruangannya sama Ampun Mbak, Ampun Sepertinya ia tidak menyakka dukun itu akan bereaksi seperti itu Namun dengan ajaib bola mata itu dikembalikan ke tempatnya di rongga mata pemuda itu Pemuda itu pun memastikan ia bisa melihat kembali seperti biasa Walau masih ada sisa darah di pimpinya Maturnuan Mbak Maturnuan Saya Saya tidak berniat mengecewakan Raden Kakek itu menutup kembali pintu itu Tepat setelah pemuda itu pergi Ia berjalan perlahan menuju ruangan tempat ia muncul Kami berusaha menyembunyikan keberadaan kami Namun seolah merasakan sesuatu Tiba-tiba kakek itu berhenti dan menoleh ke arah kamar tempat kami bersembunyi Deru nafas kami semakin cepat seirama dengan detak jantung kami Apa yang harus kami lakukan bila kakek itu menghampiri kami Bertarung? Tidak Kakek itu bukan kakek-kakek biasa Ada sosok besar takasat mata yang melindunginya Mencabut bola mata dan mengembalikannya Seolah tidak terjadi apa-apa Itu jelas bukan ilmu biasa Suara langkah kakek itu semakin mendekat Saya menahan mulutku dengan lebih erat Namun tepat sebelum kakek itu sampai ke pintu kamar ini Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kamar yang terletak di ujung Suara benda terlempar seolah ada seseorang yang memberontak di sana Terdengar langkah kaki dukun itu pun menjauh kami mengintip dan memastikannya Suara pintu didobrak dengan kasar Terdengar suara pukulan beberapa kali namun anehnya Tidak ada suara teriakan dari ruangan itu Semakin lama kamu bertahan Semakin lama Kamu nandang sengsoro Kakek meninggalkan ruangan itu dan berjalan ke tempat dari mana ia datang Setelah memastikan kakek itu pergi Kami pun berjalan dengan berhati-hati menuju ruang kamar yang disambangi kakek tadi Kami membuka perlahan pintu itu dan mengintip Dan memang ada seseorang di sana Seorang kakek terbaring lemah terikat di bawah dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya dan satu lagi yang membuatku meringis Mulut kakek itu dijahit dengan tali hitam dengan sembarangan Sisa darah masih tersisa di bibirnya Aku mencoba membangunkannya namun sepertinya tenaganya masih terlalu lemah Aku mencoba mencari beberapa benda tajam dan menemukan beberapa pecahan kaca Dengan sigap aku membuka ikatan di tangannya dan kaki kakek itu Nan kamu serius mau nolongin kakek ini Kalau ternyata dia juga jahat Gimana Kakek ini manusia Anjul Walaupun dia orang jahat belum tentu juga dia pantas diperlakukan seperti ini Saya dengan mudah menerima pendapatku Ia mencari keberbagai ruangan dan berhasil menemukan sebuah gunting yang sudah berkarat Harusnya ini bisa membantunan Ngapunan yo kak Saya akan mencoba sehati-hati mungkin Ucapku sembari perlahan menggunting jahitan di bibirnya Sudah kak Ini saya bawa minuman Ia meringis kesakitan dengan luka di bibirnya Namun sepertinya rasa haus kakek itu lebih menyiksa dibanding lukanya Kakek Sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Kakek itu menatap kami berdua namun tidak berkata sepatah kata pun Ngapunan kak Nama saya Danan dan teman saya ini Cahyo Kami ingin membantu warga desa kami yang sepertinya berhubungan Dengan seseorang di tempat ini Sayangnya kakek itu tetap tidak mau berbicara Kami mencoba mengerti namun rasa sakit di mulutnya membuatnya menahannya untuk bicara Ayo Nan Kita bawa kakek ini ke tempat yang aman dulu Aku mengahuk dan bersiap membantu kakek itu berdiri Anehnya kakek itu malah mengegam tangan kami seolah menolak untuk diselamatkan Mengistuku untuk kalian yang membawa niat Baik Tidak ada satupun ilmu hitam Yang bisa mengalangi kalian berdua Sebuah kalimat dengan suara yang berat terdengar dari mulut kakek itu Seperti sebuah restu dari seorang sesepu Namun antara mengapa aku merasakan kekuatan aneh dari kata-kata itu Kek Sayang menyadari keanehan dari kakek itu Aku pun segera menyadari setelahnya Tepat setelah mengucapkan kalimat itu Kakek tertunduk menjatuhkan kepalanya sembari terduduk Napasnya Napasnya hilang Jul Aku dan Sayang menyentuh tubuhnya yang mendingin Beberapa kali aku membacakan mantra penyembuh yang pernah aku pelajari dari bapak Namun sepertinya tidak berhasil Tenang nan Tenang Ucap Cahyo yang berusaha menenangkanku Walau aku tahu Cahyo juga panik Kami mencoba beberapa cara untuk mengembalikan nafasnya Baik secara medis maupun dengan mantra yang kami tahu Sayangnya itu tidak berhasil Kami pun berniat membawa tubuhnya pergi dan membawanya ke rumah sakit Tapi tiba-tiba kami berdua merasakan sesuatu dari dalam tubuh kakek itu Entah apa itu Tapi itu seolah pertanyaan bahwa kakek itu belum mati Gimana nan? Aku menggeleng tidak mampu membuat keputusan Namun aku mengingat tentang kondisi mbak Mina dan seseorang mengerikan yang menjadi dalam kejadian ini Aku merasa dia bukan kakek biasa Semoga saja kita bisa menyelamatkan dia setelah mencari tahu dalang atas rumah ini Saya pun mengerti kami berpamitan kepada kakek itu sembari meletakkan air minumku di sebelahnya Bila saja kakek itu tersadar Dengan berhati-hati kami mengintipisi ruangan yang dimasuki dukun tadi Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu Setelah memastikan ruangan itu kosong kami pun memutuskan untuk masuk dan dengan segera kami langsung mengetahui kemana dukun itu pergi Pintu ke ruangan bawah tanah? Aku pikir hal begini cuma ada di film-film aja nan Lah iyo ngeri yo Tapi kok aku penasaran? Kami melanjutkan perjalanan kami dengan hati-hati Tepat saat menuruni tangga kami terkagum dengan apa yang berada di bawah Sepertinya bangunan di bawah tanah ini sudah ada sebelum rumah ini dibangun Ada beberapa ruangan menyerupai goa namun sudah direnovasi dengan dinding Ada jalan yang menuju ke ruangan-ruangan lain pula Sepertinya tempat di bawah tanah ini bahkan lebih besar dari luasnya rumah ini sendiri Tidak seperti di atas, di bawah terdengar beberapa suara orang-orang yang beraktifitas Kami berjalan berhati-hati mencari sumber suara itu Ada seseorang yang berjalan melintas Seorang ibu dengan kebaya jawa dengan rambut yang disanggul Ia berjalan terburu-buru ke suatu tempat dengan membawa peralatan Seperti Raten sudah menunggu Ya ini sudah tinggal sedikit Mereka berdua pun berjalan menuju sebuah ruangan Terdengar beberapa kali siraman air dari ruangan itu Sang dukun menunggu dengan cemas di depannya Aku sungguh penasaran dengan apa yang ada di sana Seolah tidak sanggup menahan sabar Dukun itu pun pergi meninggalkan tempat itu antar kemana Kesempatan itu kami gunakan untuk mencari tahu ada apa di ruangan itu Terlihat ibu itu sedang merias seorang perempuan Sepertinya suara air tadi adalah suara ibu itu memandikan perempuan itu Wanita itu terlihat cantik tapi ada yang aneh Tangan saya terlihat mengepal soal menahan emosi Aku berniat menanyakan apa yang terjadi Namun terdengar langkah dukun itu yang mendekat kembali Ues Ibu itu mengangguk Mereka berdua pun saling membantu membawa perempuan itu Dengan menidurkannya di tandu bambu Dan membawa ke sebuah ruangan Tunggu Perempuan itu Iganan Itu mayat Aku tidak habis pikir Untuk apa ada jasad perempuan didandani si cantik itu dan dibawa ke sebuah ruangan Semoga saja yang kubayangkan salah Gapan perempuan di desa itu siap Ucap seseorang yang berada di ruangan ujung Suaranya terdengar beruhi bahwa sang dukun dan ibu yang membawa mayat itu terlihat patuh padanya Sebentar lagi Raden Tidak akan lama Aku tahu Kalian tidak akan mengecewakanku Tapi terdengar nada ancaman dari kalimat yang diucapkannya Setelah cukup lama berada di ruangan Dukun dan ibu itu keluar sembari mengalah nafas Mereka saling bertatap sebentar dan segera berpisah seolah sudah memiliki kesibukannya masing-masing Dengan berhati-hati kami mendekat ke ruangan itu Pintunya tertutup rapat Tidak ada sedikit pun celah untuk kami mengintip Tak putus asa kami pun memajat bebatuan yang membentuk ruangan itu Dan mencoba menggapai lubang udara untuk memperhatikan apa yang ada di dalam ruangan Aku Aku dan Sayo tertegun menyaksikan apa yang terjadi di ruangan itu Sekuat tenaga aku menahan mual dengan pemandangan di sana Gila Orang itu sudah gila Saat melihat ke dalam sosok jasad yang sudah didandani dengan sangat cantik tadi Sudah berantakan tanpa busana Dan sosok yang dipanggil Raden tadi dengan buasnya menyetubuhi jasad itu Nafasku berderut cepat Aku tidak mampu lagi melihat pemandangan menjijikan itu Sayangnya tepat saat kami menoleh tiba-tiba terlihat sosok pocong Yang tergantung terbalik di langit-langit memergoki keberadaan kami Seketika kami terjatuh Suara Raden dari dalam ruangan pun terhenti Ia menyadari keberadaan kami Bah! Terdengar seseorang bergegas berlari Namun kami segera bersembunyi di salah satu ruangan terdekat Kalian tahu kan apa yang harus diperbuat pada mereka Ia Raden Ia pun mengambil keris dari ikatan belakang pinggangnya Ada beberapa mantra yang ia bacakan di hadapan kerisnya Pocong yang tadi memergoki kami seolah bergetar Sayangnya tak hanya satu Perlahan satu persatu muncul mahluk serupa dari berbagai sudut di ruangan ini Lari! Lari sebelum kita terkepung! Teriak cahaya yang menarik tanganku Kami berlari ke arah tangga tempat kami masuk Namun ibu yang memandikan mayat tadi sudah berada di sana dengan membawa sebilah pisau Kami pun berlari mencari arah Ada tangga di sana Ucapku yang melihat sebuah jalan yang menuju ke sebuah lubang ke atas Kami berlari ke sana sembari membaca doa hingga akhirnya kami tiba di luar Sayangnya semua tidak seperti yang kami harapkan Kami muncul di sebuah pemakaman Lubang tadi berada di salah satu makam yang dihasilkan dengan sebuah nisan Kuburan? Ada kuburan di tengah hutan ini? Enggak Ini kuburan baru Bisa jadi ini adalah kuburan mayat yang sudah tidak berguna lagi Aku menduga seperti itu karena Tidak ada nama di seluruh nisan yang berada di pemakaman ini Kamu sudah melihat Apa sehingga seharusnya tidak kamu lihat Kalianlah yang gila Apa yang kalian lakukan terhadap mayat-mayat itu dosa besar Dutuh urusanmu Aku menoleh ke arah suara itu Namun tepat di hadapanku seketika muncul sosok jasad perempuan dengan wajah yang sudah hancur Tubuhnya sudah membusuk dengan pelatuh yang sudah menggerogoti tubuhnya Spontan aku melangkah mundur namun di sisi belakangku Tertahan mayat lain yang juga bernasib sama Aku tidak ingin membayangkan bahwa ini adalah jasad korban nafsu biada peradilan itu Jadi kamu ingin menjadikan Mbak Mina seperti mereka Dukun itu hanya tersenyum tipis Seolah meremehkan kami Saat itu juga aku membacakan sebuah doa dan ayat-ayat suci Aku yakin hal ini bisa melepaskan ikatan jasad itu dengan dukun itu Benar saja Jasad itu kembali terkulai di tanah Sayo pun berlari mendekat ke arah dukun itu seolah bersiap Dukun itu membacakan mantra dan melemparkan benda kecawan kuningnya yang ia bawa dengan kemenyan terbakar di dalamnya Saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki Sayo hingga terseret menjauh Aku menangkap tangan Sayo Dan dengan membacakan beberapa ajian Sayo berhasil melepaskan dirinya dari makhluk yang menariknya Kalian berguru rupanya Dukun itu tertawa apa dia yakin ilmunya lebih hebat daripada kami Apa dukun yang menjadi gurumu mengacarkan kalian menghadapi mereka Seketika seluruh hutan di sekitar kami dipenuhi sosok mayat perempuan yang berdiri di atas makamnya masing-masing Mereka menatap kami dengan wajah yang telah membusuk seolah menaruh dendam kepada kami Nan, kapan terakhir kali kamu berurusan sama beginian? Waktu masih kecil, Jul Pas masih ada bapak Kamu Sama Terus ini gimana? Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi Belum pernah aku bertarung melawan ilmu hitam sekuat ini tanpa keberadaan bapak atau pahli Kita lari saja gimana? Saya terlihat mempertimbangkan usulanku tapi sepertinya itu pun tidak akan mudah Sekuat tenaga kami berlari meninggalkan pekuburan itu Namun entah bagaimana tiba-tiba mayat itu selalu menghadang di hadapan kami semua Suara dukun itu terdengar menggema di hutan seolah meledek kami Mungkin memang aku yang bodoh apa yang bisa dilakukan oleh dua bucah SMA seperti kami melawan kekuatan hitam kelompok mereka Harusnya saat melihat mayat di kamar tadi kami langsung melarikan diri meminta bantuan Nafas kami sudah mulai habis mencoba melarikan diri Langkah kami semakin lambat dan sosok mayat-mayat itu kembali menghubungi kami Mayat wanita itu catah raten Tapi mayat kalian sudah pasti menjadi catahku Keringat dingin mengucur di tengkuku Jantungku berdegup dengan kencang membayangkan apa yang terjadi pada kami saat melawan mereka Namun di tengah keputus asaan kami tiba-tiba dari jauh terlihat sosok kakek yang wajahnya tidak asing Lawan mereka Kalian sudah mendapatkan restuku Aku menepuk bundak cahaya dan menunjuk ke arah kakek itu Itu kakek aneh tadi Aku mengangguk Tapi kayak ilmu kami masih jauh dari dukun itu Cahaya menengok keren ke arahku Kakek itu ngomong Iya masa kamu gak dengar suaranya sekeras itu Aku berbicara dengan perantara pusaka di tubuhmu Mulutku tidak boleh terbuka Ada sebuah berkah ataupun kutukan yang ada padaku Maksud kakek apa? Kalian berkomunikasi Aku mengangguk Sembari menahan pertanyaan Cahaya Ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek itu sebelum akhirnya ia menghilang Setelahnya aku tersenyum Entah harus percaya dengan ucapan kakek itu atau tidak Namun sepertinya kami tidak punya pilihan lain Itu geni sabtu tadi Pernah dengar kata-kata itu? Pernah? Terus hubungannya apa? Kini aku tahu mengapa mulut kakek itu dijahit oleh dukun itu Kakek itu memiliki kutukan mengerikan Dimana setiap kata yang ia ucapkan pasti menjadi kenyataan Maksudmu? Tadi bukannya kakek itu sudah memberi restu dan mengatakan Tidak ada kekuatan hitam yang bisa menghalangi niat bayi kita berdua Cahaya mengerti dan mulai tersenyum Terus kamu percaya? Gak tahu sih Toh Kita gak punya pilihan Anggap pacar restu kakek itu sebagai penyemangat kita Sebenarnya bukan hanya ucapan kakek itu saja yang membuatku semangat Tapi perubahan wajah dukun itu yang membuatku semakin percaya diri Ia terlihat tegang saat mengetahui keberadaan kakek itu Dan mendengar apa yang disampaikan pada kami Langit yang semakin gelap membuat hutan ini semakin menunjukkan kengeriannya Ditambah lagi sosok mayat-mayat perempuan yang tiba-tiba muncul dalam kendali dukun itu Kini mengincar kami dari segala sisi hutan Roh pemilik mayat-mayat ini pasti sudah mati Dukun itu pasti mengisinya dengan makhluk-makhluk pengikutnya Bener, bisa jadi isinya malu sejenis pocong yang dibawa tadi Seandainya kami menyingkirkan rasa jijik dan kengerian dari sosok mayat-mayat ini Seharusnya kami tidak perlu takut dengan mereka Minggir dulu nan, mayat-mayat itu biar urusanku Aku menoleh dan bersiap memberikan jalan untuknya Namun seketika aku terkaget dengan wujud cahaya saat ini Lah, kita gak lagi main ninja-ninjaan kan Jul? Ucapku sembari tertawa melihat wujud cahaya yang tengah mengenakan sarunya hingga ke wajahnya Jangan begitu toh Ini penting loh Ini teknik untuk menghindari belatung-belatung yang keluar dari tubuh busuk mayat-mayat itu Eyalah seorang cahaya takut sama belatung Ia pun hanya memlotot iku seolah memintaku untuk berhenti meledeknya Tapi, selain dari sarunya ada sesuatu yang berbeda dari dirinya Aku merasakan beberapa bagian tubuhnya diselimuti sesuatu yang kuat Warna surah Tiba-tiba cahaya menghentakkan kakinya ke tanah dan menerjang begitu cepat Dengan beberapa gerakan, cahaya berhasil mendang mayat-mayat yang menghalangi kami hingga terkapar ke tanah Aku tidak melewatkan kesempatan itu Ada satu mantra yang sering digunakan bapak setiap bertarung yang diturunkan kepadaku Sebuah mantra penyambung ayat suci yang mengalunkan bagaikan puisi Gambuh Rumek So Raga yang telah membusuk itu menikmati anginnya terpanggil dengan mantra ku Namun, sosok yang merasuki jasad itu tersiksa dengan setiap ayat suci yang kubacakan Wajah dukun itu pun terlihat kesal Dengan serangan balik kami, ia terancam tidak dapat menggunakan jasad-jasad ini lagi sebagai senjatanya Ayat-ayat suci yang kulantunkan bertujuan untuk menyempurnakan kematian jasad-jasad ini Bocah-bocah brengsek Kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan pergi Sekali lagi, sesuatu dilemparkan ke cawan kuningnya dan menimbulkan percikan api dan bau kemenya yang semakin menyengat Kini seketika tubuh kami berdua merasa gatal Gatal yang teramat sangat sampai kami ingin menggaruknya dengan sekuat tenaga hingga terluka Nan, apa ini Nan? Tenang Jul, tenang Jul Dukun itu tersenyum mengetahui serangannya berhasil menahan kami Ia pun menarik keris dari pinggangnya seolah bersiap untuk menikam kami Beruntung, Pak Lek pernah mengajarkan beberapa mantra untuk memulihkan teluh seperti ini Aku mengambil segenggam tanah dan membacakan doa Dengan sedikit olesan tanah itu, gatal di sekujur tubuhku dan cahaya pun berhasil meredah Tak mau menyianyikan kesempatan, kami pun segera berlari menerjang dukun itu, tapi sepertinya dukun itu tidak bodoh Ia membaca situasi dan memilih untuk mundur menghilang di balik kegelapan hutan Dia kabur Cahaya memanjat salah satu pohon yang cukup besar, tapi gelapnya hutan tanpa penerangan saat itu Membuatnya tidak mampu menemukan sosok dukun itu Gak ada nan, gak ketemu Yaudah turun jol, kita urusin dulu jasad-jasad ini Cahaya pun turun dan melihat jasad-jasad perempuan yang bergelimpangan di sekitar kuburan Mau kamu apain nan? Gak mungkin kamu kuburin satu-satu kan? Lah, terus gimana? Ngebiarin jasad mereka disini? Kita kuburin tapi nanti minta bantuan warga desa juga Kali ini aku setuju dengan ucapan Cahaya, aku pun segera beranjak dan pergi menuju lubang kuburan tempat kami masuk tadi Hei, mau kemana lagi nan? Kamu gak bermaksud balik ke rumah itu lagi kan? Kita harus balik lagi Jul Ethan gue Gak mungkin kita bisa melawan mereka Belum lagi yang dipanggil Raden itu pasti juga punya pegangan Aku terdiam sejenak Memang berbahaya bila kembali ke tempat itu Tapi tujuanku sama sekali belum tercapai Tenang Jul Aku cuma ingin mencari sesuatu Daripada beresiko Lebih baik kamu bantu memanggil warga desa kesini Ninggalin kamu gitu? Gak gak Udah cepetan mau ngapain Tak temenin Kami pun memutuskan kembali masuk ke dalam Namun Cahaya memberi usul untuk masuk mengendap-endap melalui desa tadi lagi Pasalnya lokasi kami keluar tadi pasti sudah diawasi oleh mereka yang di dalam Cukup lama kami menemukan jalan kembali ke arah desa mati tadi Kami mengintip dan menemukan mobil yang kami lihat tadi masih berada di tempatnya Ini menandakan Raden masih berada di tempat ini Kali ini kami lebih berhati-hati memasuki setiap ruangan Ada sesuatu yang kucari Seharusnya ada di salah satu kamar di bangunan ini Kamu nyari apa tuh Nan? Kamu ingat kamar mana saja yang tidak ada jenazahnya? Iya Nan Dari baunya juga ketahuan mana kamar yang ada mayatnya? Kita periksa kamar yang masih kosong Aku memasuki kamar sementara Cahaya berjaga dari pintu Di bawah kasur ada sebuah nampan yang berisi sesajen Tumbukan bunga dan kemenyan yang dibakar Aku membongkarnya dan menemukan apa yang kucari Apa kuih? Aku menunjukkan pada Cahaya sebuah benda yang dibungkus kain kafan seukuran dua jari di dalamnya Berisi gumpalan rambut dan kertas bertuliskan mantra Jawa yang ditetesi darah Aku menduga ini adalah rambut dan darah dari calon korban mereka Jika dugaanku benar benda ini yang mereka gunakan untuk menyanderasuk Mbak Mina dan korban lainnya Berarti kita sudah bisa pergi? Belum Kita gak tau punya Mbak Mina yang mana Kita bongkar semua sesajen di kamar yang kosong dulu Secepat mungkin kami menyelesaikan mengelilingi bangunan ini dan mengumpulkan tujuh buah benda yang serupa Kami membawanya keluar dan bersembunyi di salah satu rumah yang sudah hancur Cahaya berjaga di luar sementara aku melafalkan ayat-ayat suci dan memutihkan benda itu sebelum akhirnya membakarnya Uwesnan Sepertinya ia mulai melihat pergerakan dari arah rumah itu Sudah kita pergi hati-hati Kami pun pergi meninggalkan hutan dengan hati-hati menuju desa Tanpa sadar sudah semalaman kami berada di sana Kami pun tiba di desa tepat saat matahari mulai terbit Kami segera berlari ke arah rumah bermaksud meminta ibu untuk meminta pertolongan Pak Ale Namun ternyata sudah ada beberapa orang di sana Pak Juminto, Mas Musi, dan Mbak Mina yang sudah tersadar Aku menarik nafas lega melihatnya namun tubuhnya yang kurus dan luka di tubuhnya masih jauh dari kata pulih Itu Nyai, Danan kembali Teriak Pak Juminto, aku pun bergegas menghampiri mereka Sepertinya Mbak Mina juga sempat menceritakan sesuatu kepada mereka Budi, coba cari cara untuk menghubungi Pak Ale Ini bukan masalah biasa Mas Musi segera menghampiriku dengan wajah yang khawatir Danan, ampun, saya salah sangat dengan niat baik Mas Danan Sudah Mas, tidak usah dipikirkan Bagaimana keadaan Mbak Mina? Mas Musi bercerita bahwa tepat saat subuh tadi Tiba-tiba Mbak Mina tersadar Samar-samar ia menceritakan tentang apa yang ia ingat Ada sosok yang memang menjebaknya dan berusaha mendapatkan jasadnya Benar mas, ada sosok yang dipanggil dengan sebutan Raden Yang mengincar jasad perempuan untuk disetubui Saya tidak mengerti itu sebuah ritual atau apa Ada juga seorang dukun dan salah satu warga desa sini Yang membantu orang itu untuk mendapatkan jasad yang ia incar Warga desa sini? Iya Pak Juminto, saya sempat melihatnya juga saat saya mengobati Mbak Mina kemarin Mas Musi dan Pak Juminto terlihat mencoba mengingat-ingat sosok warga yang mungkin saja mencurigakan Pak, sepertinya saya curiga dengan seseorang Tapi lebih baik kita selidiki lebih dulu Pak Juminto mengaku setuju Sepertinya ia memang tidak ingin menuduh salah satu warganya dengan asal-asalan Aku menceritakan bahwa warga itu masih mengincar Mbak Mina Bahkan warga itu diancam oleh dukun itu dengan cara yang mengerikan Hal ini seolah memastikan orang itu masih akan mengejar Mbak Mina Minta tolong Mbak Tumejan dan orang-orang yang mengerti Mbak Mina sementara harus dijaga dengan ketat Setidaknya sampai Pak Alek datang dan membantu menyelesaikan masalah ini Pak Juminto pun mengerti maksudku Mereka pun segera berpamitan untuk segera menghubungi orang-orang yang mungkin bisa melindungi Mbak Mina Ataupun warga lainnya diincar Mas Danan, jangan nekat seperti ini lagi, Jo Selanjutnya biar kami orang-orang dewasa yang melakukan peran kami Ucap Pak Juminto sembari berpamitan Ibu pun mengajak kami masuk ke rumah dan memeriksa luka-luka kami Jol, kesini, tak periksa lukamu Gak usah, Budi, aku gak bopok Eh, nyariin apa tuh kamu, Jol? Eh, Budi, belum masak tak? Kangen aku sama nasi bandengnya, Budi Eh, halah, Jol Sana ke dapur, gak cuma bandeng Sayur asemnya juga sudah mateng Sana makannya banyak Seketika wajah Cahyo berubah sumbering Ibu pun hanya menggeleng melihat tingkat Cahyo Tak lama setelahnya, aku pun segera menyusul Cahyo ke dapur Wah, lapor apa dulu ya, Jol? Dua-duanya, masakan ibu, pengen top Kayaknya kamu ngomong gitu juga ke masakannya bule deh Cahyo tersenyum mendengar pertanyaanku Ia menyelesaikan makanan yang dikunyahnya dan meneguk sedikit air Gak bisa dibandingin, Nan Masakan bule sama Budi sama-sama enak Aku kembali menggeleng melihat Cahyo yang kembali menambah lauk ikan bandengnya Buat aku, masakan mereka berdua benar-benar istimewa Dibanding masakan siapapun Cuma masakan bule sama Budi yang bisa ngingetin aku sama masakan almarhum ibuku dulu Cahyo menceritakan hal itu dengan wajah yang santai sembari melahap lauk di piringnya Namun aku mendengar ucapannya begitu dalam Aku tidak menyangka, masakan rumah yang selama ini kuanggap biasa saja ternyata sangat istimewa untuk Cahyo Yowes, apa sih, Jol? Gak bantu? Gak usah disuruh, Nan Jarang sekali aku bisa menikmati masakan ibu senikmati ini Ibu pun tersenyum melihat tingkat kami Sembari mengantarkan dua gelas step untuk melengkapi menu makan kami Setelah kelelahan dengan kejadian semalam Aku dan Cahyo tertidur hingga jarum jam menunjukkan pukul 2 siang Kami memutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa Sembari mencari tahu sosok warga desa yang terlihat di rumah itu Eh, nak danan, mau kemana? Mau jalan-jalan, bu? Sembari menjenguk mbak Mina Oh ya, maafin ibu ya Dulu ibu ikut nyalahin kamu Ibu ikut terbawa emosi saat itu Sudah, bu, tidak usah dibikirkan Salah saya juga tidak antisipasi Ya sudah, bu, saya lanjut dulu Iya, nak danan, kalau sempat mampir-mampir ke rumah ya Aku pun meninggalkan ibu itu dan melanjutkan jalan-jalan kami Tak berapa lama kami berjalan Kami menemukan Pak Juminto sedang ngobrol bersama Mas Musi Dan beberapa warga di warung kooperasi desa Sepertinya mbak Mina juga menginap di dekat situ dijaga oleh ibu-ibu desa Pak Juminto, Mas Musi, gimana apa sudah dapat petunjuk? Eh, danan, iya tadi ada beberapa perbincangan Tapi sebisa mungkin biar kami saja yang mengurus Kami tidak bisa membahayakan kalian lagi Maturnuan, Pak, tapi kalau sekedar ingin tahu boleh dong Pak Juminto menoleh ke arah Mas Musi seolah memastikan sesuatu Ia pun akhirnya memutuskan untuk menceritakannya kepada kami Sebenarnya bukan tanpa alasan dulu saya minta tolong ke nak danan Maksudnya, Mas? Mas Bahri sewaktu warga lain meninggalkan rumah saya Dia yang memberi saran untuk meminta tolong Mas Danan Lantas masalahnya di mana, Mas? Tadi warga desa ada yang ingat Dia juga yang pertama menuduh Mas Danan saat Mina tidak sadarkan diri Aku dan saya saling bertatapan, bukannya mau curiga Tapi bisa jadi seseorang yang bernama Mas Bahri ini memang sengaja ingin menyingkirkanku Ciri-ciri orangnya seperti apa, Mas? Mas Musi menyebutkan ciri-ciri orang warga desa dengan kumis tipis dan rambut belah tengah dengan umur yang sedikit lebih tua dari Mas Musi Sekilas ciri-ciri itu memang mirip dengan seseorang yang diperintahkan oleh dukuni itu Pak Juminto, sudah menemui Mas Bahri Sebaiknya kita jangan menuduh dulu Kami sudah mengambil rumahnya Namun tidak ada tanda-tanda seseorang di sana Tidak ada pilihan lain Sepertinya kami memang harus waspada dengan seseorang yang diceritakan oleh Mas Musi ini Ternyata Pak Juminto pun sudah menyebarkan berita ke warga untuk menghubunginya bila bertemu Mas Bahri Semoga saja usaha Pak Juminto dan warga desa tidak sia-sia Seandainya Mas Bahri benar orang itu Dan ia bisa dihentikan mungkin Teror untuk Mbak Mina bisa menghilang Dan untuk urusan Raden dan dukuni itu Biar Pak Alek yang memikirkannya Jul, kayaknya masalahnya sudah beres Kamu kalau mau balik gak apa-apa loh Santai aja dulu Nan Nunggu balik sampai sini aja Sudah lama tuh kita gak main bareng Nanti aku berangkat sekolah dari rumahmu aja Lah, bukannya sekolahmu jauh dari sini Tenang Nan, aman Nan Sekali-kali kan gak apa-apa Iya sih, bagus kalau gitu Kebetulan sudah lama aku gak ada teman latihan Masa mau kalah terus dari kamu Heleh Kalapaan, kalau adu bukul emang aku yang menang Tapi kalau adu ilmu jelas sebaliknya Tapi boleh sih, habis ini kita ke kebun belakang aja Kami pun kembali ke rumah dan pamit lagi kepada ibu untuk berlatih di kebun belakang Awalnya aku kira ini akan seperti latihan tanding biasa Namun entah mengapa sepertinya kami terbawa suasana Sepertinya tidak hanya aku saja Saat ini kami merasa begitu lemah setelah kejadian kemarin Masing-masing dari kami ingin menempa diri untuk lebih kuat Baik secara lahir dan batin untuk bisa menghadapi orang-orang Semengerikan Raden dan dukun itu Beberapa hari kami menghabiskan waktu untuk berlatih Setiap sepulang sekolah, Cahaya sudah lebih dulu sampai ke rumah dengan mengenakan sepeda ontel miliknya Jol, waktu kemarin melawan mayat-mayat itu Tiba-tiba aku melihat ada kekuatan yang menyelemuti tubuhmu Itulah panjel Apa ada hubungannya dengan nama warna surai yang kamu sebutkan itu? Tanya aku penasaran Mendengar pertanyaanku, Cahaya pun mendekat ke arahku Ia memintaku menjulurkan tangan dan menempelkan kelima jarinya padaku Coba rasainan Aku menuruti ucapannya Sepertinya ia memintaku menerawang masuk ke dalam tubuhnya Dan benar Aku merasakan keberadaan sosok makhluk Sepertinya aku mengenal makhluk itu Tapi sepertinya tidak juga Itu siapa? Kliwon Cahaya menggeleng dan melepaskan tangannya dariku Aku pernah cerita tentang dia saat kembali dari alas wetan Namanya warna surai Dia kembarannya Kliwon Tunggu Kamu nyimpan kodam Cahaya menggeleng Kliwon masih memiliki tubuh Namun ia terjebak di suatu tempat di alas wetan Namun tubuh fisik warna surai sudah mati Dia butuh tempat naungan untuk bisa tetap ada Jadi Kamu menjaga makhluk itu demi Kliwon Cahaya mengangguk mengiakan Sepertinya aku semakin mengerti Bisa jadi keberadaan sosok bernama warna surai juga akan berperan besar dalam pertarungan Cahaya Menurutmu bagaimana? Maksudmu? Apa salah bila aku membiarkan warna surai menempat di tubuhku? Menurutmu? Apa salah bila aku membiarkan sebuah pusaka bersemayam di tubuhku? Kok nanya balik? Ya intinya pertanyaan kita sama Keberadaan pusaka ku dan warna surai sudah ditakdirkan bersama kita Benar atau salah? Akan kita ketahui nanti Dan bila kita tahu hal ini yang salah Aku maupun kamu harus bisa merelakannya Cahaya menatap ke arahku Sepertinya ia setuju namun sepertinya terbayang di matanya bahwa ia pasti akan berat Bila harus berpisah dari sosok yang sekarang menjadi sahabatnya itu Yaudah gak usah terlalu dipikirin Kalau memang kita melakukan kesalahan masih ada Pak Alek yang akan negur kita kan? Nah ya benar juga tuh Kalau memang salah minimal Sudah dapat sendal cepet kita Kami pun menyelesaikan latihan kami hari ini dan kembali ke rumah Ibu sudah menyediakan air hangat untuk kami mandi dan menu makan malam untuk kami Pak Alek belum ada kabar Budi Belum Jul Semoga Pak Alek gak kenapa-napa ya Tenang Budi Gak ada masalah apa-apa Pak Alek lagi mampir Nyetok makanan burung Pak Alek Udah tenang aja Budi Malam itu aku dan Sayo bersiap untuk tidur cepat Dinginnya malam itu seolah meninap bobokan kami untuk tidur dengan nyenyak Di tengah tidur kami sayup-sayup aku mendengar suara gemericik air dari hujan yang sepertinya sudah menemani tidur kami cukup lama Sesekali terdengar suara petir yang menyabar dari kejauhan Awalnya aku mencoba tidak menghiraukan Sampai suatu ketika gelatan saya memperlihatkan bayangan Sayo yang terlihat tidak tenang Jul Kenapa Jul Gak iso turuh Wajahnya terlihat serius seolah cemas terhadap sesuatu Walau begitu aku tahu dia juga merasa ragu Nan Perasaanku gak enak nan Mendengar jawaban Sayo aku membangkit dari tidurku dan meminta penjelasannya Belum sempat meminta penjelasannya tiba-tiba ada sesuatu yang bereaksi dari dalam tubuhku Chris Rogosukmo Belum pernah aku merasakan hal seperti ini sebelumnya Sepertinya Chris Rogosukmo juga merespon sesuatu bisa jadi Hal inilah yang juga dirasakan oleh Sayo Aku mau ngecek keluaran Aku ikut Perasaanku juga gak enak Tapi sebaiknya sebelum kita pergi persiapkan diri dulu Setidaknya kita mohon resum pelindungan dari yang maha pencipta Entah apa yang membuatku begitu cemas kali ini Setelah kejadian kemarin aku merasa hal apapun bisa terjadi pada kami setelah ini Tapi kami tahu Tuhan akan selalu ada untuk melindungi hambanya yang bertakwa Secepat mungkin kami berlari menuju desa Insting kami menuntun kami untuk pergi ke tempat di mana Mbak Mina berada Pemandangan yang mengerikan menyambut kami yang sampai di tempat itu Di tengah guyuran hujan deras terlihat Pak Juminto terduduk di tanah memegangi dadanya Sementara Mas Musi terbaring di tanah Batu mejan juga mengegam sebilah keris untuk melindungi mereka dengan nafas yang sudah terengah-engah Bagaimana tidak Wujud pocong yang sebelumnya kami lihat di ruang bawah tanah rumah Raden itu Kini mengepung desa dengan mata terpusatkan kepada Batu mejan Bah! Danat! Jangan ke sini! Ini bukan tanggung jawabmu! Jelas kami tidak mengindahkan perintah Pak Juminto Saat itu juga aku dan Cahaya berlari ke arah mereka Nan! Urus pocong-pocong itu bisa kan? Aku mengangguk sementara Cahaya memisahkan diri denganku Aku tahu maksudnya Ia berusaha mencari sosok yang mengirimkan makhluk-makhluk ini ke desa Ada beberapa doa yang kubaca untuk memagari Mas Musi dan Pak Juminto dari serangan makhluk-makhluk ini Beberapa dari mereka mencoba merasuki Mas Musi Sepertinya sedari tadi Batu mejan mencoba menahannya Melihat aku mampu melindungi mereka Batu mejan membacakan beberapa mantra pada kerisnya dan menghujamkan ke setiap pocong yang mendekat Aku pun tidak tinggal diam Aku mengingat satu persatu ilmu yang diajarkan Bapak kepada aku Amalan api tidak akan berhasil melawan makhluk sebanyak ini Kalaupun aku ingin mencoba menenangkan sosok-sosok ini Sepertinya dukun itu juga menyimpan jimat yang mengikat mereka Yang kubisa saat ini hanyalah melindungi Pak Juminto dan seluruh warga yang masih berada di rumah dengan ajian-ajian yang kubisa Hingga Cahaya bisa menemukan di mana dukun itu Beruntungnya tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara pertarungan di balik salah satu rumah Aku memberi syarat pada batu mejan untuk menahan sosok pocong-pocong itu dan berlari ke arah Cahaya Saat itu Cahaya terlihat mengamuk dengan bayangan seekor kerai yang merasuki dirinya Itu kawanasura Aku mengira Cahaya kehilangan kesadaran Namun tepat saat menyadari keberadaanku Cahaya mengambil kesempatan untuk mengambil mangkuk sesajen yang di bawah dukun itu Yang melemparkan benda itu bersamaan dengan sebuah kalung yang berhasil ia rebut Danan urus ini nih Gua cek brengsek Kamu pasti mati Setelah ini kalian pasti mati Aku menangkap benda yang dilempar Cahaya dan sebagian benda itu berserakan di tanah Ada beberapa tulang belulang di dalam engkau itu dan beberapa ikatan tali pocong di kalungnya Aku mengerti dengan segera Saat itu juga aku mengumpulkan benda itu jadi satu dan membacakan doa-doa untuk memutihkannya Cukup lama hingga ayat-ayat suci berhasil melepas ikatan benda itu dengan pocong-pocong yang dikendalikan dukun itu Sayangnya saat aku hampir selesai terlihat seseorang yang berlari ke arahku dengan membawa sebuah batu besar Pocah brengsek Aku tahu Pasti kamu lain yang akan menjadi masalah untuk urusan kami Bahri Jangan Jadi benar Pemuda anak buah Raden itu adalah mas Bahri yang merupakan salah satu warga desa Aku kebingungan memilih antara meneruskan doa aku atau menghindari serangan mas Bahri Tanpa adanya waktu yang panjang saat itu aku memilih untuk menyelesaikan doa aku Hanya sepersekian detik waktu dari aku menyelesaikan doa hingga batu itu hampir memecahkan kepalaku Namun anehnya aku bisa menghindar dengan tepat waktu Tidak ada yang bisa menghalangi niat baikmu Samar-samar teringat di pikiranku tentang suara seorang kakek yang kami tolong di rumah itu Aku sedikit tidak percaya apa benar hanya dengan ucapannya apapun bisa jadi kenyataan Hah? Saat ini aku tidak perlu memikirkan itu Saat itu juga pocong-pocong yang mengepung desa menghilang Tapi aku tahu masalah ini belum selesai Batu mejan membantuku menahan Bahri Sementara dukun itu masih kewalahan dengan serangan Cahyo Eh, bukan aku yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pocah-pocah si Alini Dengan sikap ia menghindari serangan Cahyo dan berlari menghampiri Bahri Hei pocah, ini semua salahmu Kamu yang harus bertanggung jawab Tapi bagaimana, Bah? Saya tidak bisa melawan mereka sendirian Tidak perlu, aku hanya butuh pengorbananmu Di tengah derasnya hujan, aku tidak pernah menyangka dengan apa yang kulihat Dukun itu menarik mundur Bahri dan menarik kepalanya sekuat tenaga Bah, Bah Dirwo, sakit Bah Namun sebaliknya, dukun yang dipanggil dengan nama Bah Dirwo itu malah tertawa terkekeh menikmati apa yang dilakukannya itu Raten, tak silesici balamu Sembari membaca mantra yang dihiasi dengan darah yang bermunceratan dari leher Bahri yang memisah kepala dan tubuhnya Suara teriakan Bahri hanya terdengar sebentar hingga tenggorokannya terobek hanya dengan dua tangan dukun yang dirasuki kodamnya itu Sayangnya kematian Bahri membangkitkan sosok yang mengerikan Sosok yang sepertinya merupakan anak buah gaib yang dimiliki oleh Raten Makhluk besar yang tingginya bahkan melebihi rumah ini Matanya memerah seolah dengan mudah dapat mengicar kami Gendru? Bukan Makhluk ini lebih kejam dari itu Gila Aku tidak percaya makhluk ini bisa ada di tempat ini Itu makhluk apa, Mbah? Aku pernah gagal berhadapan dengan makhluk seperti itu di luar pulau ini Padahal itu tidak sebesar dan sepuas ini Makhluk ini bisa membunuh siapa saja yang mencoba mencuri harta tuanya atau merusak ladang tuanya Tapi untuk menggunakannya sebagai makhluk pembunuh Ada tumbal nyawa yang harus dikorbankan Orang sana menyebut makhluk itu dengan nama Benggu Ganjang Penjelasan batu mejan membuatku bergidik ngeri Terlebih entah perasaanku saja atau makhluk itu terlihat semakin besar Wahna surah! Sayu berteriak sekeras mungkin memanggil sosok yang berada di dalam tubuhnya itu Samar-samar terlihat lengannya dipenuhi rambut kerat dan berubah semakin besar Sekuat tenaga yang memukul sosok makhluk besar itu hingga goyah Pukulan Sayu berpengaruh terhadapnya Seketika aku sedikit percaya diri untuk mencoba menghadapinya Kali ini aku mencoba membacakan ajian Gamburu Mukso Dengan melantunkan ayat-ayat suci yang membuat makhluk itu tidak nyaman Angin pun berhampus menyayat sedikit demi sedikit tubuh hitam itu Makhluk yang disebut benggu ganjang itu merespon serangan kami Dengan menghantamkan kami dengan tangannya yang besar Namun saya bisa menahannya walau dengan sekuat tenaga Aku terus menyerang dengan berbagai cara Sembari mencari cara untuk mengalahkan makhluk ini Kita harus gimana nan? Makhluk ini gak sembarangan Makhluk yang dibanggil dengan tumbal pasti punya pengikat Biar aku cari tahu dulu Pertarungan sengit terjadi di antara kami Batu mejan terus mencoba menyerang dukun itu Sementara aku dan Sayu bertarung dengan tidak seimbang melawan makhluk besar itu Kalau begini terus kita pasti bawa belurnan Aku tidak membalas Sayu dan terus membacakan ajian ku untuk menyerang makhluk ini Sembari mencari celah beruntung salah satu angin dari Gamburu Mukso Menyayat bagian dada makhluk itu dan menunjukkan benda berwarna merah darah di dalam tubuhnya Jantung Makhluk itu punya jantung Sepertinya itu yang menjadi pengikat makhluk ini dengan bayarannya obari Sayu yang mengerti dengan maksudku Segera mengincar titik itu sayangnya itu tidak mudah Dukun bernama Mbak Dirwa itu membacakan sebuah mantra Dan menusukan sebuah jimat yang terbuat dari bambu pada makhluk besar ini Hehehe Jangan lama-lama Habisi mereka Dengan tusukan benda itu dan perintah Mbak Dirwa tiba-tiba benggu gajang itu menjadi semakin guas dan mengamuk Yang menghujami cahaya dengan berbagai pukulan hingga dari mulutnya bermuncratan darah Beruntung cahaya bisa melindungi dirinya dengan kekuatan warna surah Seandainya itu aku, aku pasti sudah mati Jantungku berdegup kencang, rasa amarah, emosi, takut, dan kesal menjadi satu Aku sudah tahu kelemahan makhluk ini namun ilmu apa yang harus kugunakan untuk menghadapinya Danan Gunakan ilmu itu Aku menelai sebentar kepada sayo dan memalingkan kembali ke arah benggu ganjang yang mulai mengarahkan ke arahku Ilmu yang pernah digunakan ayahmu waktu di bukit batu Ilmu pukulan jarak jauh entah apa namanya Ilmu Bapak Aku mencoba mengingat semua ilmu yang pernah Bapak gunakan dan aku mengerti ilmu apa yang dimaksud cahaya Tapi Aku baru melihatnya satu kali Enggak Jol, aku belum menguasain ilmu itu Ucapku yang kembali menggunakan ajian gamburu meksa untuk menyerang makhluk itu Sayangnya dengan wujudnya yang sekarang seranganku tidak lagi berpengaruh Sebaliknya serangan serupa yang digunakan untuk menyerang cahaya kini mengarah ke arahku Tapi belum sempat serangannya sampai kepadaku Batu mejan menghadangnya dengan kerisnya hingga terbelah Sialnya tak hanya itu Benggu ganjang itu menyapu tubuh batu mejan sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental ke bawah besar Bah! Batu mejan juga memuntahkan darah Dan dengan serangan sebesar itu batu mejan gagal mempertahankan kesadarannya Tubuhku terbakar mara ramun Hembusan angin gamburu meksa masih berhembus menyerangkanku Samar-samar teringat sebuah kata-kata yang juga tertulis dari catatan wujangan-wujangan Bapak Tanganku mengepal dengan keras Mulutku tak henti-hentinya membacakan doa itu Hingga perlahan kekuatanku berkumpul di kepalan tanganku I... Ionan! Ilmu itu! Makhluk itu terus menerjang ke arahku Tapi kali ini aku tidak takut sama sekali Anehnya entah mengapa tubuh maluk itu tidak sebesar sebelumnya Seolah mengikuti rasa takutku yang mulai hilang Bapak Ijinkan saya menggunakan ilmu ini Tepat saat benggu ganjang itu menyerangku Aku menghindarinya setipis mungkin Dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku tepat ke jantungnya Ajian lebur sakati Sebuah ilmu andalan prajurit zaman kerajaan dulu Kini ku gunakan untuk menghadapi sosok yang mengancam nyawa warga desaku Benar saja jantung makhluk itu terlepas Bentuknya menyerupai kepala manusia Dan saat itu juga makhluk itu kehilangan kekuatan dari ampunya Dan perlahan menghilang dalam gelap Saat itu seketika aku terbaring kelelahan bersama dengan cahaya di bawah guyuran hujan Jangan tidur dulu Di mana dukun itu Aku mencoba melihat ke sekitar Namun tidak ada satu pun petunjuk di mana dukun itu berada Kabur Dia kabur Aku pun mengatur nafas sembari terkapar di tanah lapang itu Nafas kami terengah-engah Baru sebentar berusaha mengatur nafas Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat Sekuat tenaga kami mencoba untuk bangkit Dukun itu pasti sadar bahwa kami sudah kehabisan tenaga Bocah-bocah gemblong Bisa-bisa yang lawan makhluk begituan Seketika aku dan cahaya tertawa mendengar suara yang sangat familiar itu Pak Lek Telat Tempiti usmigat Aku tertawa mendengar teriakan cahaya Pak Lek tidak menjawab dan malah mengirimkan api kecil yang tetap menyala walaupun di bawah hujan Api itu melayang ke arahku cahaya dan batu mejan Entah bagaimana caranya Tiba-tiba luka kami menutup Walau tidak pulih sepenuhnya Namun nyawa batu mejan sepertinya tidak lagi dalam bahaya Pak Lek dari mana saja Pak Lek masih tidak menjawab Ia malah melemparkan sebuah benda seperti jantung besar berbentuk kepala manusia Persis seperti milik benggu ganjang yang kami lawan Pak Lek yang lawan makhluk itu juga Iya Orang-orang biadab Dia menumpalkan seorang ibu yang mengabdi padanya Hanya demi memerintah makhluk itu Mendengar ucapan itu aku teringat sosok dukun perempuan yang memandikan jenazah sebelum diserahkan pada Raden Apa ibu itu yang dimaksud? Dukun itu? Dukun itu kabur Pak Lek Dukun itu tidak sempat kabur Sewaktu Pak Lek coba menangkapnya Tiba-tiba ada bola api yang menerjang ke arahnya Dan membakar dukun itu hingga hangus Sepertinya itu kiriman tuan dukun itu yang tidak ingin identitasnya terbongkar Mendengar hal itu aku bergidik ngeri penasaran dengan siapa sosok yang dipanggil Raden itu sebenarnya Sepertinya kami masih harus berhadapan dengan sosok itu suatu saat Sudah seminggu sejak pertarungan kami melawan dukun ini Mbak Mina sudah pulih sepenuhnya Gangguan-gangguan sudah tidak terjadi lagi di desa Aku Pak Lek dan beberapa warga desa pun sempat mengecek desa mati di tengah hutan itu Dan rumah besar itu tiba-tiba sudah hancur Kami mencari ke dalam dan tidak menemukan sesuatu yang berarti Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku Sebuah lembaran kertas dari sekumpulan kertas tua yang berserakan Sebuah kertas yang bertuliskan Aksara Jawa dengan sebuah simbol Entah mengapa aku merasa terhubung dengan simbol yang tergambar di kertas itu Kisah mengenai keberadaan sebuah kelompok yang memberontak pada kerajaan semakin terdengar luas Terlebih dengan hilangnya beberapa anak di desa secara misterius Yang dinarai sebagai korban tumbal sesembahan kelompok tersebut Trabiria Sono Harus membantu kerajaan meredam kelompok pemberontaan itu Ucap salah seseorang yang memimpin di keluarga tersebut Darjo Biria Sono Tapi Kita bukan siapa-siapa Bahkan prajurit kerajaan pun tidak mampu mengalahkan ingon yang mereka panggil Bukan Itu bukan ingon Mereka tidak patuh terhadap manusia Sebaliknya Kelompok itu malah menyembah setan-setan itu Penjelasan itu sudah menunjukkan betapa gawatnya situasi kerajaan sebentar lagi Mas Memangnya apa yang bisa kita berbuat? Tanya salah seorang yang paling muda diantara mereka Setan-setan itu bukan makhluk biasa Mereka datang dari tempat yang sangat terkutuk Sebuah alam yang tidak terbatas ruang dan waktu Sebuah alam Yang memiliki kesadarannya sendiri Sebuah alam yang merupakan asal-usul dari seluruh Dedemit yang ada di Jakarta ini Darjo tahu Ucapannya akan membuat seluruh anggota keluarganya semakin ragu akan keputusannya Ada mantra yang diturunkan pada terhapir ya Sono Mantra yang dibawa dari tempat itu yang mampu mengembalikan setan-setan itu Untuk alam tersebut Ada seseorang yang lebih tua dari Darjo Seorang pria yang pernah menjadi prajurit kerajaan Puguh mendengar hal itu Ia berdiri seolah mencoba menentang Rencana goblok Mantra itu tidak akan hanya mengembalikan setan-setan itu Tapi juga membawa pembaca mantranya Laki pula itu adalah urusan kerajaan Kita trabili ya Sono bukanlah siapa-siapa di kerajaan ini Beberapa anggota keluarga setuju dengan Puguh Tapi Darjo tidak menyerah Kalau begitu saya titipkan terhapir ya Sono padamu Mas Puguh Saya punya hutang dengan kerajaan ini Saya akan menggunakan mantra itu Dan setidaknya membawa pergi salah satu dari makhluk itu Tepat setelah meninggalkan rumah pertemuan Tak berapa lama menyusul beberapa orang yang menghadang Darjo Aku ikutlah Darjo Sepan hingga libur saya tinggal sendiri Dengan ini saya bisa berguna untuk perabung Akhirnya darah saya bisa berguna Pastikan saya bisa menggunakan mantra itu dengan benar ya Mas Semoga saja kebutaan saya tidak menghalangi sampean Kali ini salah satu adik Darjo Sarmin dengan semangat mendampinginya Kesiapan Karsini dan Sarmin juga membangkitkan saudara kembar Uyantra dan Waryitno Untuk berkorban Sebenarnya Darjo merasa tidak tega Tapi ia tahu bila ingin seluruh keluarga dan keturunannya hidup dengan tenang Harus ada pengorbanan yang dilakukan Walau tidak setuju Trabili ya Sono tetap menemani Darjo melakukan perang bunuh diri itu Setidaknya mereka tidak ingin membiarkan pemimpin mereka mati dengan sia-sia Seluruh prajurit kerajaan berhasil memancing kelima makhluk mengerikan itu untuk keluar Medan pertempuran itu benar-benar seperti neraka Dimana bisa saja Salah satu seorang prajurit mati tanpa tersentuh Atau bahkan tubuh manusia yang segera berubah menjadi tulang belulang oleh terkaman salah satu setan itu Darjo memastikan Karsini mengikat setan berwujud sindir dengan darahnya Sarmin sudah membiarkan darahnya mengikat sosok kakek tua Wiantra dan Waryitnot juga sudah berada di tempatnya membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhur mereka Tepat saat ingin mengikat raksa sebesar yang sudah melumat ratusan prajurit Tiba-tiba Darjo terpental oleh sebuah serangan Puguh Ia menyingkirkan Darjo dari tubuh setan itu dan mengambil peranya Mas Puguh apa maksudnya ini Setelah ini semua menjadi tanggung jawabmu Pastikan Trahbiryasono tetap hidup Dan cari cara untuk memulangkan kami ke alam ini Walaupun itu hanya jasat kami Belum sempat menjawab ucapan Puguh Tiba-tiba kelima sosok makhluk itu seperti tertelan tanah tempat Di mana darah kelima Trahbiryasono menetes Makhluk itu memberontak Tapi mantra itu pekat Tidak ada satupun dari makhluk itu yang lolos Tanpa adanya bantuan dari kelima setan itu Seluruh pemberontak pun kalah dengan mudah oleh prajurit kerajaan Pati dan prajurit yang melihat kejadian tadi Segera melaporkan ke Prabu Wilayah pemberontakan diserahkan kepada Trahbiryasono Bukan tanpa alasan Setidaknya Darjo dan keluarganya mungkin bisa mendapat petunjuk Untuk mengembalikan ketiga keluarganya yang terbawa ke alam itu Sayangnya beratus-ratus tahun sudah berlalu Dan tidak ada satupun dari Trahbiryasono yang bisa menemukan cara Untuk mengembalikan Puguh Karsini, Sarmin, dan yang lainnya Bahkan hingga keturunannya mulai habis Suara misterius terdengar dari arah bangunan belakang pabrik Belum pernah ada yang berani untuk memastikan asal dari suara itu hingga saat ini Pokoknya kali ini kita harus dapetin sumber suara itu Masa kalian mau ditakut-takutin sama hal gak jelas? Ucap marhaan pada teman-teman di belakangnya Kek, kamu ya beneran? Katanya yang ada di sana itu hantu dari tumbal waktu pabrik ini dibangun Balas mas mul teman sedivisi marhaan yang dipaksa untuk mengikuti mereka malam ini Eh Justru orang kaya kamu ini yang bikin karyawan lainnya percaya kalau pabrik ini berantu Ayo sana jangan jadi pengecut Mul tidak punya pilihan lain, mau tidak mau ia harus menuruti perintah marhaan Sementara dua teman yang lainnya Sukir Pasmin hanya ikut menertawakannya Yang membuka perlahan pintu besi dari bangunan utama dan perlahan berjalan menuju sebuah bangunan Yang jaraknya hanya beberapa meter dari bangunan utama Gelapan? Udah jalan aja Hanya berbekal dua buah senter, mereka pun menerobos gelapnya malam dan mendekat ke bangunan yang merupakan gedung reparasi mesin-mesin pabrik itu Belum sempat mereka mendekat, tiba-tiba terlihat cahaya redup menyala dari salah satu cendela bangunan itu Mul, tahan dulu mul Itu kok terang Kayak ada yang nyalain lilin dari dalam Ucap Sukir, mul pun berhenti Ia menoleh ke arah marhaan Sayangnya marhaan masih terus memberi kode agar mul melanjutkan jalannya Saat itu seketika udara menjadi semakin dingin Senter mul dan marhaan tiba-tiba menjadi redup dengan sendirinya Aku kok merinding yo Piki Bodomen Balas mul sambil tersenyum memelas Namun tetap saja mereka harus terus menjalankan recana mereka Sekali lagi suara pintu besi terdengar Tapi suara itu berasal dari bangunan belakang Baru saja mereka berhasil membuka pintu itu Tiba-tiba di hadapan mereka terlihat sosok makhluk yang terduduk di mesin penggilingan yang sudah rusak Sosok makhluk perempuan berambut panjang Berkain putih lusuh sedang memainkan kakinya sembari menatap mereka Ihhhhh Aku oleh konca mana Ucap makhluk itu Sontak mereka berempat pun terperanjat Senter mul terjatuh mereka berdesakan untuk mencoba keluar Kuntilanak Itu Kuntilanak Teriak Mul Namun siapa sangka saat Mul meminta pertolongan Marhan Tiba-tiba Marhan sudah berada jauh kembali Keseberang bangunan melarikan diri Setan malah kabur si Marhan Ucap Sukir melihat kejadian itu Kuntilanak itu pun semakin tertawa keras Yang membuat ketiga orang itu semakin ketakutan Aku mau bincang aja Mul Jangan kira aku duluan aja Pas Min yang melihat tinggal bodoh mereka Mereka segera memaksa menarik tubuh mereka Untuk keluar dari bangunan Tapi tepat sebelum mereka pergi Tiba-tiba terdengar suara air yang mengguyur Ke arah hantu itu Nah kan bener bisa disiram Menyusul siraman itu tiba-tiba muncul Beberapa orang dari dalam kegelapan Yang mendorong jatuh sosok berwujud Kuntilanak itu Hingga terjerembab Aduh asuk kasar-kasar tuh Ucap Kuntilanak itu Mendengar perubahan suara Kuntilanak itu Tiba-tiba Mul, Sukir, dan Tasmin terhenti Eh kok suaranya jadi cowok tak Ia mengarahkan cahaya lampu senternya Ke arah Kuntilanak itu Dan melihat beberapa karyawan pabrik Yang baru saja muncul Menyiramkan air Dan mendorong Kuntilanak itu Lah Madun Gustri Gustri Kok bisa disini Sengaja udah direncanain nih sama marhan Akhirnya kita bisa membongkar siapa nih yang pura-pura jadi Kuntilanak Buat nakut-nakutin karyawan Ucap Madun Ucap Madun Habislah kamu Gustri mengompori Madun Mereka berdua pun menarik rambut Kuntilanak itu yang seketika langsung coper dari kepalanya Cahaya Tanya mulia mengenali wajah itu Eh Ngapun ten mas-mas yang ganteng Kulomong pecanda Ojo disengenio Ucap karyawan yang bernama Cahaya itu Wah kurang ajar kamu Berani-beraninya Tidak Gustri yang segera menarik kera baju Cahaya Dan mencoba memukulnya Beruntung Baju Kuntilanak yang ia gunakan cukup longgar Hingga dengan lincah Ia bisa meloloskan diri dengan melepas baju itu dan lari menjauh Nah Puntan Saya pamit dulu Drak Cahaya yang segera berlari secepat mungkin menuju pintu keluar Gustri dan Madun yang sudah kesal dengan tingkat Cahaya Segera mengejar mereka Diikuti teman mereka yang lain Sayangnya dalam sekejap Cahaya sudah menghilang dari pandangan mereka Masuk ke dalam kegelapan kebun pisang di dekat pabrik Cepat banget larinya itu bocah Udah kayak monyet aja Tenang mas Besok kita samperin aja tuh Kita bikin perhitungan Merasa pause dengan hasil pentarian mereka Mereka pun memutuskan untuk selesai dan pulang meninggalkan pabrik gula tempat kerja mereka Sebuah pabrik gula yang baru beberapa tahun direstorasi setelah puluhan tahun terbengkalai Beberapa malam setelahnya terlihat dua orang berjalan perlahan mendekati bangunan belakang itu dengan hanya berbekal sebuah senter Mas Marhan yakin mau di bangunan belakang Katanya disana angker Ucap seorang perempuan yang menggendeng erat Marhan dengan sedikit keterakutan Tenang dek citra setan yang muncul di bangunan itu sudah masuk rusin Itulahnya si Cahyo aja yang cari gara-gara Mendengar ucapan Marhan pun citra menjadi lebih tenang dan mempercepat langkahnya menuju bangunan itu Mereka mencari tempat yang nyaman diantara mesin-mesin penggilingan yang rusak Bermodalkan sebuah jaket yang digelar mereka menikmati malam itu Di dalam kegelapan gedung dengan penerangan sebuah senter Dik, kamu benar-benar cantik Mas sampai yang gak tahan melihat kamu Mas Marhan gombal Bilang aja kalau udah kebelet Tak mampu menahan nafsu Bibir mereka pun saling bertautan Tidak ada satupun yang mau mengalah memenuhi nafsunya masing-masing Satu persatu baju citra pun mulai ditanggalkan Bentuk tubuh citra yang masih ranum membuat Marhan semakin kagum dan ingin segera menikmatinya Seketika citra melepaskan bibirnya dari Marhan saat mendengar suara yang aneh Mas, itu suara apa? Gak ada, gak ada suara apa-apa Malah semarahnya ingin segera meraih kembali tubuh citra Namun citra kembali menolaknya Seketika suara itu kembali terdengar bersamaan dengan angin dingin yang meniup tengguk mereka Brengsek, belum kabuk juga tuh bocah Kenapa mas? Ada orang lain disini Eh, bocah brengsek! Keluar kamu! Sayangnya tidak ada suara apapun yang menyaut Marhan Sebaliknya terdengar suara langkah kaki kecil melewati mereka Jayo! Keluar kamu! Mendengar teriakan Marhan tiba-tiba terdengar suara tawa seolah meledeknya Tidak hanya itu, kali ini terdengar suara anak kecil tertawa dengan raungan beberapa hewan Sekretika Marhan tersadar bahwa ini bukan ulah cahaya Citra, kita pergi dari sini! Saya yang terlambat tepat saat Marhan menoleh ke arah citra Tiba-tiba terlihat sosok makhluk wanita tua dengan kulit wajah yang keriput Dengan rambutnya yang panjang mencengkram tubuh citra dari belakang Setan! Citra yang menyadari ada sosok mengerikan mencengkram tubuhnya Hanya bisa menangis dan mencoba meraih Marhan Mas! Tolong Mas! Sayangnya, nyali Marhan tidak sebesar itu Ia hanya terduduk lemas di bawah Menyaksikan makhluk itu menarik tubuh citra masuk ke dalam celah-celah mesin Citra! Drag Marhan mencoba mengejarnya sambil merangka ketakutan Namun sayangnya, citra sudah hilang di gelapnya bangunan bersama sosok mengerikan itu Marhan yang merasa panik segera mengambil senternya Ia berdiri sekuat tenaga menguatkan kakinya untuk mencoba mencari citra Sialnya tepat saat senternya memenuhi ruangan Marhan tidak lagi melihat tel yang sama Cahaya senternya menunjukkan sosok bayangan makhluk besar bertaring Anak kecil yang berlarian dan perempuan yang melayang Sekuat tenaga, Marhan berlari meninggalkan bangunan itu Dan membiarkan citra di sana bersama makhluk-makhluk mengerikan itu Aku mengelah nafas tepat saat ingin memasuki tempat kerjaku saat ini Sebuah pabrik gula yang tidak jauh dari desa tempatku tinggal Pabrik gula ini sempat terpengkalai Namun, pale dan beberapa kenalannya Berhasil merestorasi beberapa bagian pabrik gula ini Untuk difungsikan kembali Menurut mereka selain mampu menyerap tenaga kerja dan membangkitkan ekonomi sekitar Beroperasinya pabrik gula ini juga bisa mengurangi kesan angker dari tempat ini Suara bel masuk shift sudah berbunyi Aku sengaja masih menunggu di luar menunggu keadaan semakin sepi Memang aku sengaja datang terlambat Aku malas menjawab pertanyaan-pertanyaan karyawan lain Tentang lebam-lebam di wajahku hasil perlakuan kusri Marhan dan kawan-kawannya Lah, Mas Hayo Udah telat loh Iya, Pak Sengaja Males diwawancara sama orang-orang di dalam lagi Sudah, jangan diambil hati Saya juga sudah laporin ke ARD kok Paling bentar lagi mereka dapat surat peringatan Yo, maturnon, Pak Tapi surat peringatan kan Gak bisa nyembuhin babak belur saya ini Sembari terus berjalan meninggalkan Pak Kosidi Pak Kosidi pun hanya tertawa dan menggeleng mendengar jawabanku Sial, tepat saat aku masuk ke dalam Terlihat keramean beberapa karyawan yang berkumpul Aku yang melihat tali itu segera menghentikan niatku dan berbalik Namun aku terhenti saat Karmin Salah satu temanku yang bertugas di lokomotif berpapasan denganku Itu rame-rame apaan saya? Mubuh, gak tahu aku Kayak eh, serius tuh? Sabren yuk Ucap Karmin sembari menarik mendaku ke arah orang-orang itu Aku pun mau tidak mau terpaksa ikut dengan Karmin Beneran bu, saya gak bohong Citra diculek kuntilanak di bangunan itu semalam Terdengar suara marhan yang berusaha meyakinkan Ibu kepala administrasi, Bu Rohani atasan langsung dari Citra untuk percaya dengan omongannya Kamu jangan ngadada, lagian ngapain Citra bisa ada di bangunan itu tengah malam Mendengar perbincangan itu seketika emosiku memunca, aku pun menerobos kerumunan itu dan segera meraih keram marhan dan mengangkatnya ke tembok Jawab yang jujur, apa yang kalian lakuin di bangunan belakang? Bu, saya beriksa, lepasin Marhan mencoba melawan amun aku sama sekali tidak berniat melepaskannya Cayo, sudah, jangan kasar Lepasin Cayo, jangan sampai kamu kita bikin bapak belur lagi Kali ini Gustri, Madun dan Pasmin ikut maju mencoba mengancamku Saat itu aku segera melepas cengkramanku pada marhan dan menatap dengan marah ke arah mereka Terserah kalian mau mukulin aku sampai bapak belur Aku gak bakal bales Tapi seandainya ada satu saja nyawa melayang di tempat ini karena perbuatan kalian Aku gak bakal tinggal diam Seketika aku meluapkan emosiku dengan memukul sebuah meja kayu di dekatku dan membuatnya patah Marhan dan teman-temannya terlihat gentar dengan tenagaku Namun aku tidak peduli Burohani, tolong hubungi palik, semoga Citra masih bisa ditolong Ucapku pada Burohani dan segera pergi berlari menuju bangunan belakang Beberapa orang mencoba mengikutiku Pak Kosidi yang baru mengetahui tentang kejadian ini pun segera menyusul menghampiriku Yang sedang mencoba memahami situasi ini Mas Sayo, beneran Mbak Citra diculek setan Bukannya katanya setannya Mas Sayo sendiri Gak begitu Pak, saya sengaja menakut-nakutin orang-orang yang mencoba kebangunan ini Karena saya dan Pak Alek masih mencurigai tempat ini Maksud Mas Sayo? Beberapa bulan yang lalu Pak Alek menemukan sisa-sisa sesajen berserakan di beberapa sudut bangunan Setelah itu kadang-kadang karyawan yang bertugas di sini kembali melihat hal-hal aneh Makanya Pak Alek minta supaya bangunan ini ditutup dulu untuk sementara Berarti Mas Sayo sengaja nyamar jadi setan biar gak ada yang masuk ke sini Aku mengaguk mengiakan Seharusnya aku lebih ngotot untuk melawan Marhan dan teman-temannya sebelum ini terjadi Tapi aku tidak ingin sampai salah dalam menggunakan ilmuku Perlahan aku memasuki bangunan itu dan meminta Pak Kosidi menahan karyawan lain untuk masuk Kondisi bangunan di pagi ini cukup terang Aku hampir bisa melihat setiap sudut tempat ini dengan jelas Walau hanya dengan penerangan sinar matahari Yang masuk dari beberapa jendela besar di atas Setelah memastikan tidak ada karyawan lain yang masuk Pak Kosidi pun ikut denganku untuk mencari tubuh citra Ruangan demi ruangan aku telusuri Celah-celah mesin rusak yang terkumpul di tempat ini pun tidak lolos dari pencarianku Namun kami sama sekali tidak mendapatkan petunjuk Merasa pencarianku mulai buntu Aku pun berdiri di tengah-tengah bangunan dan mencoba mempertajam mata batinku Mungkin saja aku bisa dapat petunjuk dengan penglihatan yang berbeda Benar saja Tak lama setelah aku membuka mata kembali Tiba-tiba dari sudut jembatan besi yang menghubungkan lantai dua Tengah duduk sosok kuntilanak Sepertinya ia menunggu aku untuk menyadari keberadaannya Malu kita menunjuk ke salah satu lubang di mesin penggilingan Pak Kosidi Coba tolong cek lubang mesin yang terakhir masuk Pak Kosidi pun cukup bingung melihat gerak-geriku Namun ia tetap melaksanakan apa yang kuminta Ia butuh sedikit memajat mesin itu untuk mengecek lubangnya Awalnya ia tidak menemukan apa-apa Namun perlahan setelahnya wajahnya terlihat kaget Ia menarik sebuah benda seperti kain berwarna putih Ada mas Ada tubuh orang disini Aku pun segera berlari menyusulnya Sesuai ucapan Pak Kosidi Tubuh Citra ada di tempat itu Anehnya tubuh Citra sudah terbalut kain kafan dalam bentuk pocong Citra Bangun Citra Teriakku mencoba membangunkannya namun itu sia-sia Aku masih merasakan sedikit nafas dan detak jantungnya Namun apapun yang kami lakukan padanya sama sekali tidak membuatnya sadar Sekali lagi aku menoleh ke arah sosok kuntilanak yang memberiku petunjuk Ia tidak berkata apa-apa dengan wajah pucatnya Namun sepertinya aku bisa memastikan bahwa ini bukan perbuatan kuntilanak itu Ia seperti memberi isyarat bahwa dirinya dan makhluk lain yang berada di tempat ini Merasa gelisah dengan keberadaan sesuatu yang mendatangi tempat ini Kita bawa ke klinik dulu Pak Kosidi Baik mas Belum sempat mengangkat tubuh Citra Tiba-tiba Pak Kosidi terhenti Ada sesuatu yang mengganjel penglihatannya di lubang mesin itu lagi Mas Ada kain kafan lagi di dalam mesin itu Aku tidak percaya dan menghampirinya lagi Dan benar ada satu tubuh manusia lagi yang disembunyikan di sana Seorang nenek-nenek Kami berdua pun membawa kedua tubuh itu keluar Karyawan lain menjadi panik melihat dua tubuh manusia yang tidak sadar dalam wujud pocong Cayo? Citra meninggal? Tidak bu Saya akan coba cari cara untuk menolongnya Tolong jangan biarkan ada satu mun karyawan masuk ke bangunan itu lagi Terus yang satu lagi itu siapa Cayo? Saya juga belum tahu bu Tapi tolong dibantu juga ya bu Kasian Ia mengerti dan segera meminta karyawan lagi untuk membantu Membawa kedua tubuh itu ke klinik Bu Rohani juga bercerita bahwa Pak Ale akan segera kembali dari tugasnya Dan menyusul ke tempat ini Setelah Citra dan nenek itu mendapatkan pakaian yang layak dan dirawat di klinik Aku mencoba memeriksanya kembali Menurut dokter yang bertugas mereka dalam kondisi pingsan Berbagai cara sudah dilakukan untuk menyadarkan mereka namun gagal Saya bingung mas Kalau begini takutnya mereka bisa koma Yaudah yang penting dokter lakukan yang terbaik yang diperlukan saja Mereka jadi begini karena hal yang tidak wajar Biar nanti saya coba cari juga akar permasalahannya Dokter itu mengiakan Ia memastikan akan memantau kondisi vital kedua orang itu selama masih dalam penanganannya Aku meninggalkan klinik pabrik dan melihat marhan juga teman-temannya yang penasaran dengan kondisi Citra Aku pun hanya menatap mata mereka dan mengelah nafas mengingat kelakuan mereka Sayo! Teriak marhan memanggilku yang tengah meninggalkan mereka Citra bagaimana? Marhan terdengar merasa bersalah dengan keadaan Citra saat ini Sayangnya aku masih kesal dengan perbuatannya Itu tanggung jawabmu Ucapku sembari meninggalkan mereka dan menyelesaikan pekerjaanku yang belum sempat kusentuh sama sekali hari ini Tepat saat matahari tenggelam aku kembali ke pabrik untuk mengecek bangunan belakang Sayangnya Pak Alek masih belum bisa dihubungi hingga sekarang Mau tidak mau aku harus mencari petunjuk mengenai permasalahan di bangunan ini seorang diri terlebih dahulu Mas Sayo! Yakin mau ke tempat itu sendirian? Yakin Pak? Gak usah khawatir? Saya juga sering kesana sendiri kok Gak gitu Mas Tapi semenjak kejadian tadi ada yang cerita Katanya bekas karyawan bangunan belakang sering melihat sosok mirip kuntilanak berwajah nenek tua Katanya sosok itu yang memicu kecelakaan kerja Mendengar ucapan Pak Kosidi aku mengingat sosok kuntilanak yang memberiku petunjuk tadi Namun ciri-cirinya sangat berbeda dengan yang diucapkan Pak Kosidi Lagipula aku sudah sering melihat kuntilanak tadi siang sejak pertama kali aku datang ke pabrik gula ini Justru itu yang ingin saya cari tahu Pak Tolong pastikan saja tidak ada yang nekat masuk ke dalam Kali ini Pak Kosidi tidak setuju Ia bersikeras ingin ikut mendampingiku ke dalam bangunan belakang Aku mengerti kekhawatirannya dan membiarkannya mengikutiku Kami berjalan melewati bangunan utama Perlahan aku mengingat prosesi saat aku dan Pak Alec membersihkan bangunan ini dari sosok-sosok yang tak kasat mata Aku ingat dengan jelas bahwa semua sosok yang mengganggu sudah diusir dari tempat ini Namun bagaimana bisa ada sosok yang mencelakai lagi? Saat keluar lewat pintu belakang tiba-tiba ratu wajah Pak Kosidi berubah Wajahnya pucat dengan bibir yang bergetar Tidak, sudah lama aku tidak melihat hal seperti ini di pabrik ini Saat kami hendak masuk ke dalam bangunan belakang Wanita berwajah pucat terlihat melayang menatap kami dengan wajah penuh amarah Tapi tidak hanya makhluk itu Ada beberapa sosok hantu anak kecil Yang menatap lewat jendela Belum lagi sosok makhluk setinggi 2 meter menghalangi pintu masuk dengan tatapan mengancam kami Mas, itu setan mas Setan Tenang dulu Pak, seharusnya mereka bukan sosok yang mengganggu Aku mencoba mendekat ke sosok itu Namun mereka memasang muka tidak senang seolah memintaku untuk pergi Aku pun mencoba memperingatkan dengan membacakan doa untuk mengusir mereka dari tempat ini Beberapa dari mereka terlihat kesakitan namun tidak satupun dari mereka yang berniat meninggalkan tempat Gimana mas ayo, kita balik aja Tidak menyerah, aku pun melafalkan ayat-ayat suci yang diajarkan Pak Ale untuk menenangkan mereka Tapi tetap saja makhluk itu tidak beranjak Anehnya mereka sama sekali tidak berniat untuk menyerang kami Aku pun mendekat ke arah kuntilanak itu Ia berusaha mengusirku namun aku tetap melangkah maju Kamu bisa mati Terdengar suara bisikan dari kuntilanak itu Saat itu juga aku sadar Makhluk-makhluk penunggu bangunan belakang ini berusaha menghindarkanku dari sesuatu yang berbahaya di dalam Aku harus masuk Ada nyawa dua manusia yang dipertaruhkan saat ini Para penunggu bangunan itu masih tidak ingin membiarkanku Sepertinya sosok yang berada di dalam bangunan itu benar-benar berbahaya Aku ambil tergoyahkan dengan peringatan dari mereka Tapi sebelum sempat aku berbalik arah Samar-samar terdengar suara dari belakang bangunan Ibu Sudah ibu Hentikan Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam Seketika aku mengurungkan niatku untuk berbalik dan berlari menerobos ke dalam bangunan Gila Aku benar-benar tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini Bangunan yang selama ini ku jaga untuk tidak dimasuki oleh siapapun Kini berubah dengan banyaknya genangan darah di beberapa bagian Melihatnya sekilas aku segera saja mengetahui siapa yang melakukan ini semua Sosok makhluk yang melayang-layang di tengah bangunan Wujudnya menyerupai kuntilanak pada umumnya Namun ia berwujud nenek dengan rambut putih yang terurai acak-acakan Hentikan Apa yang kamu lakukan Terdengar ku saat menyadari sosok itu tengah mengangkat seorang anak laki-laki berumur belasan tahun yang wajahnya sudah penuh dengan darah Sakit Melihat kedatanganku setan nenek itu tertawa terkeke hingga suaranya menggema di seluruh ruangan Bersamaan dengan itu terdengar suara makhluk yang mendengung seolah mengucap satu kata secara bersamaan Pak Kosi di lari Makhluk itu tidak sendiri Mas terus mas ayo gimana Gak usah banyak tanya lari Beruntung kali ini Pak Kosi di mau mendengar perintahku Aku menoleh ke arahnya Sepertinya Sebagian sosok penunggu yang menghalangiku tadi mengawasi Pak Kosi di agar bisa pergi dengan selamat Tepat setelah kepergian Pak Kosi di Tiba-tiba bangunan ini sudah dipenuhi manusia berwajah pucat Bau bangkai muncul dari setiap wujud yang nampak di tempat ini Anak laki-laki itu kembali memohon meminta tolong Berbeda dengan makhluk-makhluk penunggu pabrik gula yang lain Makhluk ini tidak cukup hanya ku tenangkan dengan doa-doa dan ayat suci Sepertinya mereka terikat dengan sosok yang mengerikan Tidak mau memperpanjang lagi aku pun membacakan ajian yang diajarkan oleh Pak Ale Sebuah ajian yang mampu membuat kekuatan fisiku bisa bersentuhan dengan sosok-sosok takasat mata ini Tidak mungkin aku bertarung dengan sosok sebanyak ini Tujuan utamaku adalah menyelamatkan anak laki-laki yang ditawan oleh setan nenek itu Sekuat tenaga aku melompati rongsokan mesin-mesin di tempat ini dan melemparkan sebuah pukulan pada sosok nenek itu Nenek itu pun terhempas ke belakang dan menjatuhkan anak laki-laki itu Tapi yang membuatku heran nenek itu tetap tertawa terkekeh dengan kejadian itu Firasatku benar tak lama setelah nenek itu terpental tiba-tiba aku mencium bau busu Aku mencari asal bau itu yang ternyata berasal dari lenganku yang sempat bersentuhan dengan nenek itu Heheheheh bocak goblok melawanku saja Pak Alemu tidak mampu Sekarang ada bocak goblok yang mengantarkan nyawanya Ucapannya bukan gertakan, jariku benar-benar menghitam tak bisa digerakkan Seketika aku merasa ragu untuk menghadapi nenek itu dan memutuskan untuk mencari cara menyelamatkan anak laki-laki itu lebih dahulu Ayo kita pergi dari sini Sialnya belum sempat mendekat tiba-tiba wajah nenek itu muncul dari dalam tanah tepat di samping tubuh anak laki-laki itu Heheheheh ini anakku Jangan ikut campur Ucapnya mencoba mengambil lagi tubuh anak itu Sempat aku berniat untuk mundur namun aku tetap memaksa berlari ke arah anak itu dan mengangkat tubuhnya Bocah nyusahin, lebih baik mati saja Aneh suara itu terdengar begitu dekat Aku merasa perasaan yang tidak enak tepat saat mendengarnya dan benar saja Anak laki-laki yang kutolong menatapku dengan melotot sambil menyeringai Raut wajahnya persis menyerupai nenek itu Entah apa yang terjadi, saat itu juga kakiku kehilangan kekuatan untuk berpijak Rasa panas menjalar di seluruh kakiku yang ternyata mulai menghitam persis seperti yang terjadi pada tanganku Tak mampu menahan berat tubuhku Aku pun terjatuh dan terbaring dengan setiap anggota tubuhku yang hampir tidak bisa dikerakan Keringat dingin mengucur dari seluruh tubuhku ketika sadar aku sudah benar-benar tidak berdaya Terlihat sosok orang manusia berwajah pucat di sekitar bangunan ini mendekat ke arahku Entah apa yang akan mereka lakukan Yang aku tahu semua itu bisa saja menghilangkan nyawaku Mereka semakin mendekat Sementara itu nafasku semakin sesak Ada sosok orang manusia berwujud kakek pincang mendekat ke arahku dan bersiap merasuki tubuhku Aku menolaknya sekuat tenaga Namun tubuhku terlalu lemah Bahkan untuk melafalkan doa pun bibirku sudah keluh Tepat saat aku mulai bingung dengan keadaan ini Tiba-tiba sosok kakek itu terpental bersamaan dengan suara geraman yang mengembang ke seluruh bangunan Tidak hanya mementalkan kakek itu saja Tapi berbagai sosok yang mendekat ke arahku pun menjaga jarak dengan diriku Warna sumrah Sepertinya sosok di dalam diriku kembali terbangun dengan sosok roh kakek yang mengusiknya Hehehehe Tidak usah takut Monyet itu tidak bisa apa-apa kalau manusianya mati Ucap nenek itu dari tubuh anak laki-laki yang kutolong tadi Sepertinya ia cukup tahu mengenai roh seperti warna surah Mendengar ucapan nenek itu Setan-setan itu kembali mendekat ke arahku Aku tidak mampu berpikir lagi Kesadaranku sudah mulai pudar Yang sekarang kurasakan adalah tubuhku terasa panas dengan hembusan angin yang terasa menenangkan tubuhku Tunggu Angin Seharusnya tidak ada angin di tempat ini Angin itu berhembus semakin kencang bersamaan dengan terdengarnya langkah kaki seseorang yang sedang berlari Suara ayat ayat suci mengalun bersamaan dengan hembusan angin yang memenuhi bangunan ini Seketika aku sedikit tersenyum mendengarnya Gambuh Rumeksoh sebuah ajian yang diturunkan Pak Deku untuk anaknya yang juga sahabatku Tak tungguin di rumah bule malah tiduran disini Ucap seseorang yang tak kusangka akan hadir di tempat ini Yang mengambil sebotol air dari tasnya dan membacakan doa Dengan hati-hati ia meminumkannya kepadaku hingga perlahan aku mendapatkan kesadaranku kembali Hati-hati Danan Setan itu bukan makhluk biasa Waktu nyentuh tubuhnya tanganku jadi menghitam begini Oh Itu Kamu salah Ia pun berlari meninggalkanku dan menunjuk anak laki-laki yang dirasuki nenek itu dengan menggenggam sebelah keris Satu lagi bocah brengsek Setan nenek itu mengumpat kali ini sepertinya ia merasa terancam dengan kedatangan Danan Danan mencoba menghujamkan kerisnya pada makhluk itu namun seketika Nenek itu keluar dari tubuh anak laki-laki itu dan melayang menjauhi dari dirinya Danan tidak mengejar ia malah mengarah ke salah satu becekan darah dan mengambil sebuah benda Ia pun kembali dan menunjukkan benda itu kepadaku Nih Ini ilmu santet Tubuh kamu menghitam di setiap boneka cerami ini tersentuh darah Santet Sial Wah aku benar-benar tidak menyangkali ini Danan dengan sigapnya membaca doa untuk memutihkan kembali benda perantara santet itu hingga terbakar Bersamaan dengan itu Aku pun mendapatkan kembali tenagaku dan mencoba berdiri menghampiri Danan Gimana Nan? Bisa kita hadapi? Nggak tahu Jun Nenek itu bukan setan Dia cukup yang melepaskan sukmanya Jadi Asal kenangan darah itu Benar juga Aku tidak sempat kepikiran dengan apa yang menyebabkan darah ini menggenang di berbagai sudut bangunan Sial Tepat saat aku menoleh ke atas aku mulai sadar dengan sumber darah yang menggenang itu Sosok mayat yang dipocong tergantung terbalik di langit-langit yang tinggi Jasad itu meneteskan sisa-sisa darahnya yang sudah mulai habis Sayangnya aku tidak bisa mengenali siapa orang yang ditumbalkan itu Mengetahui kami berdua menyadari keberadaan jasad yang tergantung itu Seketika wajah nenek itu berubah kesal Sepertinya ada ritual yang belum ia selesaikan Seolah tidak ingin mengambil resiko Nenek itu mengguma membacakan mantra yang membuatku dan Danan seketika merasa merinding Bersamaan dengan dikumandangannya mantra itu Seluruh roh manusia di tempat ini berteriak kesakitan seperti kesetanan Dan saling menyerang satu sama lain Kami berdua pun tak lupu dari serangan-serangan makhluk yang menggila di tempat ini Sekuat tenaga aku mencoba menghindari semua serangan itu Entah mengapa bangunan belakang pabrik gula ini seketika seperti menjadi medan pertempuran Tanpa sengaja di tengah kericuan itu aku melihat beberapa roh yang kukenali Ada roh citra dan nenek yang tubuhnya tadi siang kutemukan di tempat ini Danan perempuan dan nenek itu kamu bisa nolong mereka Maksud kamu yang perempuan karyawan pabrik ini tadi siang aku selamatkan tubuhnya Tapi ia tidak bisa sadar Oh kalau tubuhnya masih hidup harusnya roh itu masih terikat dengan tubuhnya Saat itu dan nenek dengan cepat menerobos kerumunan roh-roh yang menggila itu menuju roh citra Aku berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan untuknya Ada doa panjang yang dibacakan oleh dan nenek kepada kedua roh yang kutunjuk Roh itu terduduk kesakitan namun tak lama sosok roh itu pun menghilang perlahan dari hadapan kami Gimana nan? Berdoa saja Seharusnya sekarang roh itu bisa kembali ke rakainya sendiri Terus yang lain gimana? Aku gak tau kondisi mereka Ada yang jasadnya sudah mati dan ada yang bersekutu dengan dukun itu Doa kasus itu aku tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa mengalahkan sosok yang mengikat mereka Benar ucapan danan Pantas saja doa-doa aku tadi juga tidak bisa menenangkan mereka Untuk masalah kutukan dan hal gaib seperti ini memang dananlah jagonya Di tengah perbincangan kami Seketika aku merasakan perasaan yang mengerikan dari setiap sudut bangunan Gami tau perasaan itu berasal dari genangan darah tumbal yang digantung itu Ada yang bangkit Jadi nenek itu melakukan ritual pemanggilan? Danan sama sekali tidak menjawab pertanyaanku Tiba-tiba tubuhnya terduduk dengan mata yang terpejam Danan, kamu kenapa? Aku mencoba memastikan kondisi danan Namun sama sekali tidak ada respon darinya Tanpa kusadari tiba-tiba ada satu sosok tumbal yang terjatuh ke tanah Buatlah sialan! Kamu bisa ilmu ini juga! Hantu nana itu terlihat kesal dan mendatangi sosok yang melepaskan tumbal itu Danan? Aku nyaris tidak percaya tubuh Danan ada di dekatku Tapi jauh dari pandangan mataku Danan tengah bertarung dengan setan nenek itu dengan menggenggam keris di tangannya Ilmu roh kesukmu Aku tak mau kalah Sementara Danan bertarung melawan nenek itu Aku pun memanggil kekuatan Wanasura untuk memperkuat lompatanku Wanasura Dengan sikap aku melompat dari mesin ke mesin menuju langit-langit tempat salah satu tumbal digantung mengenaskan Aku melakukan hal yang sama dengan Danan menjatuhkan dia dari tempatnya Setelah itu aku bersiap melepaskan tiga tumbal lainnya Semoga saja Hal ini bisa membatalkan dukun nenek itu membangkitkan setan-setan yang ia panggil Sayo kita keluar Belum sempat menuju tumbal berikutnya Tiba-tiba Danan sudah kembali ke tubuhnya dengan wajah pucat Ia seperti khawatir dengan sesuatu Tapi Nan Tiga tumbal lainnya sudah diterima Kita tidak sanggup melawan iblis-iblis itu Menurut saban Danan Aku merasakan hawa bahaya yang besar Aku tidak lagi membantah Dengan segera aku mengambiri Danan dan membantunya untuk keluar Saat itu aku kembali melihat sosok anak laki-laki yang tadi dirasuki oleh ibunya itu Fira saatku mengatakan Aku harus segera membawa tubuh anak itu Segera keluar kita tutup semua pintu bangunan ini Sekuat tenaga kami menerobos kericuhan di ruangan itu Darah yang menggendang sekarang terlihat bergetar seolah akan muncul sosok mengerikan dari genangan itu Tepat saat kami keluar aku meletakkan tubuh anak laki-laki itu di tanah Dan membantu Danan menutup seluruh pintu bangunan belakang Danan mengambil beberapa benda dari tasnya Ada kertas-kertas bertuliskan mantra dan ayat suci dan beberapa pasak bambu Yang memasangnya ke beberapa sudut bangunannya Aku tahu itu adalah cara untuk memasang pagar gaib Aku membantunya dengan melafalkan doa yang sama untuk memperkuat pagar yang mengelilingi bangunan itu Apa ini cukup Danan? Gak tahu Besok hari minggu kan? Seharusnya tidak ada karyawan yang datang kan? Iya Danan Semoga saja besok Pak Ali sudah datang Sekarang kita kembali dulu Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain mencoba mengobati korban-korban Yang kamu ceritakan tadi Entah mengapa kali ini aku melihat Danan menjadi begitu bisa diandalkan Ia benar-benar bisa mengontrol emosinya dan memperhitungkan langkah apa yang paling aman Yonan, semoga Pak Ali cepat kembali Malam itu aku menggotong anak laki-laki yang kehilangan kesadaran itu ke klinik tempat citra dan nenek itu dirawat Danan memeriksa mereka juga dan sepertinya Ia memastikan bahwa rohnya sudah menemukan jalan untuk kembali ke tubuhnya Suster, tolong dipantau terus mereka ya Seharusnya sebelum pagi mereka sudah sadar Pastikan kebutuhan nutrisi mereka sudah siap agar bisa cepat pulih Para perawat yang mendengar ucapan Danan sebenarnya bingung Mengapa Danan terlihat sok tahu dengan kondisi pasien Tapi dengan kondisi citra yang aneh Mereka pun memilih untuk mempercaya ucapan kami Kok kamu bisa tiba-tiba datang ke Paprenan? Aku udah datang dari tadi siang Harusnya Senin kan aku udah kerja di sini Eh malah ketemu masalah ginian Kayaknya hidupku gak jauh-jauh dari urusan demit deh Hehehe gak popo nan Kalau kamu gak datang tadi gak tahu gimana nasibku Danan pun menepuk punggungku Seolah menganggap hal tadi bukan hal yang besar Saat memasuki desa kami melihat ada sebuah gerobak angkeringan Dengan lampu yang masih menyala Kami pun memutuskan untuk berhenti dulu di sana Dan menikmati secanggir kopi dan nasi kucing Yang menghangatkan perut kami Perbincangan yang panjang terjadi di tempat itu Banyak cerita dari Danan mengenai kuliahnya Dan ceritaku soal keisangan pale Entah berapa lama kami ngobrol di tempat itu Mungkin seandainya angkeringan itu tidak tutup Kami akan terus berada di sana Hingga matahari terbit kembali Setidaknya perbincangan ini Mampu sedikit menenangkan perasaan kami Sebelum besok menghadapi permasalahan Yang membuat kami begitu khawatir Pagi ini kasur yang ku tiduri terasa sangat posesif Dibandingkan hari lainnya Ia sama sekali tidak mengikhlaskanku terbangun Walaupun cahaya matahari sudah berkali-kali menamparku Tapi itu tidak bertahan lama Pertahananku goyah ketika aroma masakan bule Mulai melayang melewati indera penciumanku Seketika ku meninggalkan kasur Mengenakan sarungku dan mengungkap pintu dengan terburu-buru Bule, sayur lode ya Sudah telat Sudah tak habisin Ramukin Baunya masih di kompor Iya, tapi ikan asinnya tak habisin Tuh lihat aja di meja Aku melongom melihat ke arah meja Benar saja hanya tersisa sedikit sambal di mangkuk kecil Dengan piring ikan asin yang sudah kosong Wasem Tenanan bontek Danan hanya tertawa meledek Sembari bersiap membawa piring untuk dicuci Aku tidak membiarkan semudah itu dan membuka mulutnya Keluarin jatah ikan asinku, keluarin Bule, tolong ada monyet ngamuk Bule yang melihat kami hanya menggeleng sembari mengeluarkan sepiring makanan dari lemari penyimpanan Jol Jol Panjol Gampangan dia pusi Ini loh masih banyak Bule sih menbiar gak dimakan kucing Melihat hal itu aku segera melepaskan Danan dan memastikan jumlah ikan asin yang disimpan Bule Untung bersinya masih aman Kali ini selamat kemunan Bule terutu wajarku, Danan malah semakin tertawa puas setelah mengerjai ku Sayurnya di kompor ya Jol Ambil sendiri Udah tau Bule Lah kebangunnya panjol aja gara-gara sayur laut deh Wais menengok Jangan merusak cita rasa masakan Bule Danan membatu Bule mencuci piring dan perlengkapan masak sembari berbincang-perbincangan yang tidak sempat terjadi kemarin Bale sering keluar begini ya Bule Yo gak sering Tapi sekalinya keluar bisa lama Berarti Bule sering sendirian dong Sepit dong pasti Sepi dari mana Lihat sendiri kan tadi Gimana rumah bisa sepi kalau ada si bocah ketek ini Balas Bule sambil mengacak-acak rambutku Duh Bule Ganteng ku ilang deh ini ya Aku pun bergegas menyelesaikan makan pagiku Dan bersiap mandi membersihkan diri Beruntung ada danan di rumah Ia cukup rajin Bak mandi sudah penuh dengan air yang ia timba dengan pebas sumur Jadi tugasku hanya menghabiskannya saja Baru saja selesai mandi Bagu dan danan menghampirinya penasaran dengan apa yang terjadi Pak Lai udah kembali Bule Paling sebentar lagi Kenapa tau pak Itu Bule Mas Sayo Karyawan pabrik Karyawan pabrik tiba-tiba pada kesurupan Hah Gimana bisa Bukannya hari ini semua libur Pak Kosini mengatur nafasnya dan mencoba menjelaskan Enggak mas Sayo Ternyata ada jadwal lembur hari ini Pekerjaan bagian pengemasan kemarin belum selesai Jadi sisa pekerjaannya diselesaikan hari ini Mendengar ucapan itu Aku dan danan segera mengambil perlengkapan dan keluar meninggalkan rumah Pajul danan Jangan naik kart Tunggu pak Lai dulu Gak bisa Bule Terlambat sedikit banyak nyawa bisa melayang Minta tolong pak Lai Sebelum sempat menyelesaikan pembicaraan Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor Vespa yang terpakir di depan rumah Itu pak Lai dateng Teriak Bule Aku mengambil sepeda ontelku sementara Danan memberi salam ke pak Lai sebentar Pak Lai Susul ke Pak Breo Darurat Eh Ada apa Toki Dateng-dateng kau udah diusir Itu di dalam ada Pak Kosidi Biar dicelasin sama Pak Kosidi aja Belum sempat berjalan Tiba-tiba danan menepuk bahuku dan menahanku Sek Jol Bukannya lebih cepat naik motor Aku melirik danan sembari tersenyum Iya iya Gas pindah Aku dan danan segera berpindah ke Vespa yang baru saja diparkirkan Pak Lai Dan meminta kuncinya Pak Lai Simba tak pakai dulu Darurat Teriakku sembari Mestarter Vespa Pak Lai dan meninggalkan rumah Eh Dasar Baca gemblung Secepat mungkin aku membawa Vespa menuju Pak Brigula melewati jalur hutan yang sudah sedikit dibangun Kenapa bisa kelolosan Berarti pagar yang kita buat kemarin berhasil ditembus Empunan gak tau Kalau sampai ada banyak orang disana Berarti kondisi benar-benar gawat Tidak butuh waktu lama hingga kami tiba di kawasan pabrik Aku memarkir motor tepat di depan pintu bangunan utama Kalau sesuai ucapan Pak Kosidi Bagian pengemasan harusnya ada di sayap kanan bangunan utama Tapi sebelum kami mencari kesana Terlihat sosok salah seorang karyawan perempuan sedang duduk di salah satu mesin besar yang masih menyala Perempuan itu menyeringai menatap kami yang baru saja masuk Rupanya tak hanya itu Beberapa karyawan yang tidak kuhafal namanya juga bertingkah aneh Beberapa dari mereka berlaku seperti anak kecil Sebagian dari mereka merayap di lantai seperti hewan melata Gila Mereka sampai seperti ini Tak menunggu lama Danan bersiap mengambil salah satu dari mereka Aku yang menyadari suatu hal segera menarik dan menahan Danan untuk pergi Apa maksud ini semua? Tanya aku pada sosok-sosok yang merasui karyawan itu Ada yang marah Ucap seorang karyawan yang sepertinya dirasuki oleh sosok kuntilanak yang kukenali itu Kue seri toh Jangan bercanda ini sudah keterlaluan Onose ngamuk Orang di bangunan belakang marah Semua orang ini mau dibunuh Aku mulai mengerti Sepertinya sosok yang berada di bangunan belakang benar-benar bisa terlepas dan mengicar orang-orang ini Terus apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian... Jol Perhatiin Makhluk-makhluk itu tidak menyakiti mereka sama sekali Aku menuruti ucapan Danan dan memperhatikan setiap karyawan yang dirasuki makhluk-makhluk itu Bisa jadi mereka justru melindungi orang-orang ini dari sesuatu Masih singkanteng kuih Agak pintar Aku menarik nafas menenangkan diri Sedikit demi sedikit aku mulai bisa membaca situasi ini Jadi kalian mencoba menolong semua orang-orang ini? Tak lama dari pertanyaanku terlihat seseorang melompat dari lantai dua dan mendarat di belakangku Aku dan Danan menolek ke belakang terlihat seorang karyawan yang bertingkat seperti seekor binatang berkaki empat Aku mencoba menanyakan maksudnya tapi ada lagi karyawan yang melata di lantai menghampiri kami Jumlah kami tidak cukup Kami hanya mampu merasuki mereka agar pengikut makhluk itu tidak merebut tubuh ini juga Danan terlihat berpikir keras sepertinya yang mensurigai sesuatu Jul, berarti mereka berusaha melindungi orang-orang ini? Sepertinya Iyonan Kalau mereka belum melepaskan Mereka berarti masih ada sosok yang menghansam orang-orang ini di sekitar kita? Ada benarnya kecurigaan Danan, Seri dan makhluk yang lain masih merasuki karyawan-karyawan di sini Pasti ada alasan mengapa mereka belum melepaskan mereka Benar, Seri Teman orang ini lebih pintar Terdengar sosok yang menyerupai binatang buas itu mencoba meledeku Sudah-sudah, terserah mau ngeledek apa, yang penting sekarang kasih tahu alasan kalian Kenapa belum melepaskan mereka? Kami menunggu beberapa saat, namun sama sekali tidak ada jawaban dari mereka Jangan main-main kalian! Merasa waktu kami tidak panjang, aku pun ingin mencoba menangkap salah satu dari mereka dan menanyakan langsung Namun aneh, semakin aku melangkah maju ke dalam ruangan, tiba-tiba tubuhku semakin berat Panjol, kamu ngapain? Aku tidak sadar dengan apa yang aku lakukan, tiba-tiba sesuatu mengasihi tubuhku dan mencoba membanting kepalaku ke salah satu mesin Nan, badanku bergerak sendiri! Teriaku yang semakin gila meronta dan menghantam benda keras yang ada di sekitarku Danan mencoba menghampiriku, namun baru maju beberapa langkah, tiba-tiba ia terjatuh tengkurap dan memuntahkan darah dari mulutnya Tiba-tiba dari hidung dan telinganya mulai meneteskan darah Danan! Danan berusaha membaca mantra pelindung dan menahan sesuatu yang menyerangnya, namun ia tetap terlihat begitu lemah Serangan ini! Semua serangan ini berasal dari bangunan belakang! Bangunan belakang? Tidak mungkin! Kami masih jauh dari sana! Bahkan kami belum sempat melihat sosok apa yang berada di sana! Nah, bagaimana ia bisa menyerang kami di sini? Tanpa sadar aku merasakan cairan hangat menetes di pipiku, itu adalah darah dari pelipis yang baru saja terbentur di salah satu mesin Kesadaranku mulai hilang, tapi aku mendengar suara tawa sering mendekat Ia seperti mencoba menahanku untuk menyakiti diri sendiri dengan lebih parah Wanasura! Aku mencoba memanggil Wanasura berharap ia bisa mengambil alih tubuhku untuk menahan sesuatu yang mengendalikan tubuhku ini Namun sepertinya gagal, Wanasura tidak bisa merasakan panggilanku Ada sebuah tuas tajam di antara mesin di dekatku, samar-samar aku merasakan tubuh ini berlari ke sana sekuat tenaga Sayo, jangan ke sana! Teriak danan memperingatkanku, aku berusaha menahan tubuhku namun siap-siap mengaruh ini terlalu kuat Hehehe, ini akibatnya kalau ikut campur Terdengar gemas suara sosok setan anak tua yang kami lawan kemarin Resek, berarti ini semua ulahnya? Sialnya tuas tajam itu sudah ada tak jauh dari hadapanku Sebentar lagi benda itu akan menembus tubuhku dan mengakhiri hidupku Panjul! Lompat! Terdengar suara pale dari pintu masuk, aku tersadar ada rasa hangat yang menyelimuti tubuhku Saat itu aku segera mendapatkan kesadaranku dan melompat melewati tuas itu Aku selamat dengan luka goresan di sepanjang tanganku yang diakibatkan oleh tuas itu Namun hebatnya luka itu perlahan menutup dengan ilmu yang dirapalkan oleh pale Undur! Perintah pale, aku dan Danan segera menurut Pale yang sudah lebih lama mengenal Sri dan yang lainnya pun mulai berkomunikasi Sudah Sri, tinggalkan mereka semua Biar ilmu saya yang melindungi mereka Sri tertawa menyeringai dan turun ke bawah Ia tertawa sekeras mungkin sontak terlihat berbagai bayangan berseliweran di seluruh bangunan ini Aku dan Danan sedikit bisa bernafas lega Sepertinya pale segera bisa menguasai situasi ini Pale mulai membacakan mantra dan merapalkan sesuatu ke seluruh karyawan yang dirasuki oleh para makhluk halus penunggu pabrik ini Pak Kosidi Bahwa semua karyawan ini keluar Pastikan tidak ada satupun yang kembali ke bangunan ini lagi Baik, pale Aku dan Danan membantu Pak Kosidi memapas seluruh karyawan yang kebingungan dengan kondisinya Ini ada apa dengan kami? Sudah nanti biar saya jelaskan Untuk sekarang jangan ganggu mereka Ucap Pak Kosidi Butuh waktu cukup lama mengevakuasi mereka Belum lagi beberapa kali ada sesuatu yang mencoba merebut kesadaran mereka Beruntung pale sigap dan bisa menahannya Pak Kosidi, terima kasih Saya titip mereka ya Mas Ada apa Pak? Harusnya ada lima orang lagi Mereka belum ke Bali Ucap Pak Kosidi yang sepertinya sudah menanyakan ke karyawannya sudah sadar Aku dan Danan mengerti dan segera memberi informasi itu pada Pak Ale Mereka semua sudah keluar Kami mengangguk saat itu juga wajah Pak Ale terlihat serius Ia seperti sudah merasakan betapa berbahaya yang masalah saat ini Hati-hati Jaga langkah kalian Bila kalian tidak siap Sebaiknya kalian pulang Kami sangat mengerti peringatan Pak Ale Kami sudah melihat wujud makhluk itu kemarin Dan kami juga tahu ada sosok yang lebih mengerikan Selain sosok setan nenek itu yang bangkit di gedung belakang Bangunan di belakang tertutup dengan rapat Kami mengecek pagar gaib yang kami pasang Namun ternyata semua masih terpasang dan tidak tertembus Gila Bahkan tanpa keluar dari bangunan pun Mereka bisa mencelakai orang-orang itu Ucap Danan Pak Ale masih terdiam mencoba membaca situasi Sepertinya ia tidak mau sembarangan mengambil keputusan Itu Itu di jendela Pak Ale Danan menyadari sebuah bergerakan Sontak kami melihat ke arah jendela yang ditunjuk oleh Danan Sesuatu terlihat menggantung di sana I Itu manusia Iyanjo Sama seperti kemarin Orang-orang itu digantung terbalik Bedanya Kali ini mereka tidak dipocong Melihat hal itu tidak ada alasan lagi bagi kami untuk menahan diri Sebelum masuk kami membacakan ajian pelindung diri Setidaknya untuk melindungi diri dari rapalan makhluk di dalam Suara pintu besi terbuka terdengar ke seluruh penjuru ruangan Kami sudah sangat bersiap menghadapi makhluk-makhluk mengerikan yang akan kami hadapi Tapi saat kami masuk Semua di luar perkiraan Ruangan ini kosong tanpa ada satu sosok pun yang menampakkan diri Tidak ada siapa-siapa, Dan Kami bertiga mencari ke segala penjuru Sosok yang menyerang kami di gedung utama tadi sama sekali tidak terlihat Karyawan-karyawannya digantung tadi, Dan Kami bertiga menatap ke segala penjuru Sembari mengingat arah mana yang ditunjukkan oleh jendela tadi Tapi aneh Beda dengan saat dilihat dari luar tidak ada sosok siapapun di tempat ini Kok aneh, Pak Lek? Kenapa kosong begini? Pak Lek memeriksa genangan darah yang mulai mengering di beberapa sudut ruangan Benar Kisah kelam tanah pabrik ini memang bener ada Kisah kelam? Maksud Pak Lek? Pak Lek tidak menjawab Sebaliknya ia malah duduk bersila dan memenjamkan matanya Tolong jaga tubuh Pak Lek dulu Aku mengerti apa yang dimaksud Pak Lek Sepertinya ia ingin melihat tempat ini dari sisi alam lain Cukup lama kami menunggu Danan masih berusaha mencari petunjuk dari jejak-jejak pertarungan yang kami tinggal kemarin Aku berusaha mengingat apa saja yang terjadi kemarin Masalahnya Sebelum masalah ini aku belum pernah mendapat petunjuk tentang orang yang melakukan ritual di tempat ini Selain sisa sesajanya Semuanya Mereka masih ada di sini Tapi mereka bersembunyi dari sisi lain Sisi lain? Maksudnya apa Pak Lek? Pak Lek bercerita mengenai apa yang ia saksikan di pencarianya Dari yang ia ketahui Pak Lek melihat ada beberapa sosok yang menyegel dirinya di sisi lain alam gaib di tempat ini Ada dua yang kalian gagalkan Dan tiga yang tersisa tidak ingin gagal Sehingga mereka menyegel wilayah mereka agar tidak digenggu Terus Karyawan yang lain gimana Pak Lek? Pak Lek hanya menarik nafas dan menggeleng Mereka ada di sana Kita doakan saja mereka masih hidup setelah ini Aku dan Danan merasa tidak puas Kami ingin mencari tahu lebih jauh tentang apa yang bisa kami perbuat Kita kembali dulu Kita persiapkan semuanya Sekel itu akan terbuka tepat saat matahari terbenam Jangan sampai kita tidak siap saat waktu itu tiba Tidak ada pilihan lain Kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu Pak Lek meminta kunci gerbang pada Pak Kosidi Dan melarang siapapun untuk datang malam ini Sebenarnya awalnya Pak Kosidi tidak yakin Tapi sepertinya menurutnya selain Pak Lek Tidak ada lagi yang bisa ia percaya yang menangani masalah ini Siang itu kami berkumpul di pendopo belakang rumah Sesuai permintaan Pak Lek Kami memanjatkan doa kepada Yang Maha Pencipta Untuk memohon perlindungan atas apa yang akan kami hadapi malam ini Pak Lek mengeluarkan keris pusakannya Dan mendoakannya Danan juga mulai mencoba mempersiapkan batinya Dan menghafal beberapa mantra yang pernah diajarkan ayahnya Pak Lek sebenarnya sudah menelidiki tentang tanah asal pabrik ini Ya Pak Lek Soal tumbal-tumbal yang digunakan para pendiri pabrik itu kan Pak Lek menggeleng Gak cuma itu Jol Jauh sebelum itu ada hal yang mengerikan di tempat ini Sepertinya Pak Lek ingin menceritakan tentang apa yang belum kami mengerti Daerah tempat kita tinggal saat ini Dulunya merupakan daerah kerajaan yang besar Jejaknya terlihat dari keberadaan sandi yang dibangun di beberapa tempat Mulai dari yang besar hingga yang kecil bahkan sudah hancur rata dengan tanah Pak Lek bercerita lebih jauh lagi Pada zaman itu layaknya sebuah pemerintahan selalu ada yang tidak setuju Dan merasa dengki dengan pemegang kekuasaan Sedikit demi sedikit orang-orang seperti itu berkumpul dan membentuk sebuah perkumpulan Yang mengutuk kerajaan yang berkuasa saat itu Namun, karena mereka tahu kesaktian para pemimpin mereka Mereka pun membangun tempat pemujaan dan menyembah sosok yang menurut mereka bisa mengimbangi Tuhan Ada lima buah candi yang dibangun Masing-masing candi menyimpan sebuah pusaka Bukan pusaka itu yang berbahaya Tetapi sosok yang menjaga pusaka itulah yang disembah dan memberi kekuatan pada kelompok itu Raja yang berkuasa saat itu membentuk sebuah pasukan untuk menelidiki dan menyingkirkan orang-orang itu Namun ternyata, mereka kalah dengan mudah oleh kekuatan pemberian kelima sesembahan itu Menurut yang beredar, kelima sesembahan itu berwujud raksasa Hewan buas dan tiga sosok pembawa sihir Di dalam kebingungannya, tiba-tiba salah satu trah dari rakyat biasa memohon menghadap raja dan mengaku bisa menangani mereka Awalnya raja tidak percaya, tapi saat anggota trah itu mengatakan ia tidak mengharap apa-apa dari sang raja selain titah Raja pun mengizinkannya untuk menghadapi kelompok itu Benar saja, hanya dengan lima orang dari trah itu mereka berhasil mengalahkan prajurit-prajurit sipil yang dibentuk oleh kelompok pemberontak itu Mereka pun menghancurkan candi sesembahan itu Menghancurkan pusaka dan memendam seluruh peninggalan mereka hingga tak bersisa Raja yang merasa terbantu berterima kasih dan mengangkat derajat trah itu dan memberikan titah pada mereka untuk terus menjaga wilayah itu Sudah beratus-ratus tahun semenjak kejadian itu dan tidak ada tanda-tanda soal kelima makhluk itu Pusaka itu sudah hancur, tapi yang balik takutkan apabila sosok setan itu bisa dibangkitkan Mendengar cerita balik kami pun bergidik ngeri, bagaimana tidak menghadapi orang kesurupan saja kami masih kadang ragu Setan zaman kerajaan, itu benar-benar di luar perkiraan kami Pak Alek, apa kita bisa menghadapi mereka? Pak Alek kembali mengelah nafas, belum pernah aku melihat Pak Alek seragu ini Kamu masih ingat mantra leluhur yang diajarkan Mas Bimanan? Ingat Pak Alek? Saat terdesak mungkin kamu bisa membacakan itu seperti yang dilakukan ayamu dulu Tapi pastikan itu hanya kamu bacakan saat nyawamu sedang di ujung tanduk Memang kenapa Pak Alek? Kalau memang ampu kenapa tidak digunakan dari awal? Ah, kita tidak tahu apa yang akan muncul, Nan Bisa saja sosok yang muncul akan menghabisi kita semua Aku menelan lu dan mendengar penjelasan dari Pak Alek Tidak kusangka mantra yang dimiliki Danan ternyata semengerikan itu Terus aku, aku gimana Pak Alek? Apa yang harus ku persiapkan? Nggak ada Nggak ada lagi yang bisa Pak Alek ajarin Jul Maksud Pak Alek? Masa beneran nggak ada? Ilmumu beda sendiri dari kami Kamu dapat ilmu itu dari perjalananmu Sosok yang melindungimu itu ada Berkat sifat baik dan tulusmu Bila dibanding dengan terah kami Justru kekuatanmu lah yang paling istimewa Aku sedikit gr mendengar ucapan Pak Alek Yang bener Pak Alek Jangan sombong Jul Coba bayangin seandainya tanpa ada warna surat di sisimu Apa yang terjadi? Kalau itu sih Panjol udah tahu jawabannya Pak Alek Kalau tanpa warna surat Aku nggak bisa ngapa-ngapain Berarti Aku memang nggak pantas menggunakan kekuatan warna surat Jawabku sembari menolak tersenyum ke arah danan Pak Alek pun tersenyum mendengar jawabanku Semoga saja aku benar-benar bisa mengamalkan apa yang aku ucapkan barusan Langit mulai menghitam Bersamaan cahaya matahari yang mulai terbenam Hujan mulai turun sedikit demi sedikit Seolah ingin menemani pertarungan kami Benar juga Pak Alek Kami merasakan kekuatan besar yang tiba-tiba muncul secara mengerikan dari arah dalam bangunan Ada tiga makhluk mengerikan Dan Duku nenek yang memanggilnya itu Tubuhku panas dingin mengetahui keberadaan sosok yang ada di dalam bangunan itu Tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam Raungan yang menggetarkan tanah tempat kami berpijak Tidak hanya itu Seketika pagar gaib yang aku buat bersama danan pun terpecah bersama raungan itu Tenang warna surah Kita hadapi mereka bersama Ucapku mencoba menenangkan warna surah yang ternyata juga merasa gelisah Samar-samar kami mendengar suara tembang dari dalam bangunan Suara itu menggema hingga keluar dengan suara yang sumbang dan mengerikan Seketika tubuh kami terasa kaku Namun danan dengan cepat membacakan mantra untuk melindungi kami dari pengaruh lagu sumbang yang mengandung sihir itu Kilatan menyambar ke sekeliling bangunan ini Cahayanya menunjukkan bayangan-bayangan dari karyawan yang hilang sedang memanjat di jendela kaca yang tingginya lebih dari 5 meter itu Mereka pasti dikendalikan sama setan itu Iya Persis seperti yang terjadi pada aku tadi pagi Aku maju terlebih dulu kembali membuka pintu besi bangunan ini Kali ini suasana tempat ini sangat berbeda Gudang pabrik? Bukan Tempat ini lebih pantas disebut sebagai kampung demit Sosok dukun nenek tua itu masih melayang-layang di tengah ruangan seolah mengatur semua hal ini Bukan hanya itu Yang membuat kami sedikit gentar Adalah tiga sosok mengerikan di sudut bangunan ini Roh-roh berwujud manusia yang sebelumnya saling bertarung di tempat ini menyembah mereka seolah sudah mengikat perjanjian dengannya Danan tak hentinya menatap sosok wanita berbaju kebaya hitam panjang dengan rambut yang disanggul Rahang wanita itu memanjang hingga ke lehernya dan yang membuat kami semakin ngeri Mata hidung dan telinga makhluk itu bolong dan tidak ada Ia merayap di langit-langit ruangan itu sembari menoleh ke arah danan Palem menatap ke arah kakek tua yang hanya menggunakan selai kain di tubuhnya Tubuhnya dipenuhi lubang-lubang yang dikelilingi borok Ia menari-nari dengan aneh tanpa berhenti Anehnya tariannya diikuti oleh semua roh manusia yang menyembahnya Dan terakhir adalah makhluk setinggi tiga meter dengan wajah jeleknya yang sebesar setengah dari badannya Butoh? Hewan buas? Bukan Makhluk ini terlihat lebih mengerikan dari itu Hehehe Tujuan kalian menyelamatkan mereka kan? Ucap nenek itu sembari menunjuk ke arah lima karyawan yang kesetanan merayap di langit-langit bangunan Kalau begitu ambil saja mereka Sesuai perintah nenek itu Sosok setan kakek bolong itu melepaskan mantra-nya Seketika kelima karyawan itu jatuh dari langit-langit bangunan tanpa ada pengaman apapun Tolong Mereka yang tersadar dengan situasi ini jatuh dengan ketakutan Dukun brecek Warna surah Aku memanggil kekuatan warna surah dan segera menangkap yang terdekat dariku Tidak Tidak sempat balik Jack Danan Danan dan Pak Alec mencoba berlari menangkap mereka namun sama sekali tidak sempat Jatuh dengan kondisi seperti itu sudah pasti kepala mereka akan pecah tercerai berai Aku pun memeluk erat salah seorang karyawati yang kutolong tanpa berani melihat jasad keempat karyawan lainnya Tidak ada suara orang terjatuh Sebaliknya suara tawa seri dan suara pijakan beberapa orang terdengar di telingaku Seri Aku tersenyum saat melihat karyawan yang terjatuh tadi melompat dari mesin ke mesin seperti seekor kera Satunya menari-nari memanjat sambil tertawa cekikikan dan yang lainnya berlari seperti hewan liar Pak Alec tertawa melihat tingkat orang-orang itu Kalian? Kalian datang? Karyawati perempuan yang kuselamatkan tiba-tiba terbangun dengan tatapan aneh Mereka kami bawa pergi ke tempat yang aman Sebagai gontinya tolong belikan rumah kami Ucap karyawati itu dengan suara berat Kali ini aku mulai bingung membedakan sosok apa saja yang merasuki mereka Setan-setan tidak tahu malu Teriak nenek itu dengan kesal setelah kelima karyawan itu pergi dengan selamat Oh bukan Setelah kelima karyawan itu pergi dengan kesurupan Kami pun kembali bersiap menghadapi sosok yang ada di depan kami Berbagai bayangan melintas sekelebat demi sekelebat Hingga beberapa dari mereka menampakkan diri di dekat kami bertiga Sorry Orang mau ngaku Ada sosok gendrwa besar menutupi pintu masuk Setan-setan berwujud tanah kecil Siluman setengah ular pocong hingga makhluk yang wujudnya tidak jelas berkumpul di belakang kami Jul, siapa mereka? Jalan bilang mereka anak buangmu Sebaliknya, Pak Le hanya tertawa melihat kemunculan mereka Dasar jemit Memangnya apa yang mau kalian lakukan di sini? Ini kan rumah kami Sudah sepantasnya kami melindungi rumah kami sendiri Aku menyaksikan nenek itu begitu geram Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa Tapi niat mereka cukup membuat kami semangat Yalah seri, seri Mbok yo dari tadi Kalau memang niat ngebantu Sontak sebuah ember kecil terlempar ke kepalaku Aduh Dasar setan gundul Teriaku yang mengetahui bahwa lemparan itu berasal dari hantu bocah yang mencoba membelasri dari ledekanku Kini kekuatan warna surah sudah meluap-luap di dalam tubuhku Kris Dana juga sudah tergenggam di tangannya Sepertinya ia juga sudah memilih targetnya Tangan Pak Le terlihat seolah terbakar api Seolah bersiap melemparkan sebuah serangan Semoga saja Tuhan berhendak agar kami bisa memenangi pertempuran ini Pertempuran antara setan yang pernah menjadi berhala di zaman dulu Melawan kami dan penunggu pabrik gula yang mencoba mempertahankan rumahnya Di pabrik gula, suara sumbang setan yang tengah menyanyi menggema ke seluruh bangunan ini Suara itu berasal dari sosok setan perempuan berkebaya hitam tanpa wajah dan telinga Hanya mulutnya yang panjang hingga ke leher yang terus mengutuk dengan tembangnya Danan terlihat mengejar sosok itu yang terus saja menjauhkan diri darinya Ia tahu, suara sumbang makhluk itu lambat laun akan mempengaruhi kami bila kami lengah Jangan terperu-puru, Lee Berkali-kali Danan mencembang menyerang sosoknya Tapi ia selalu berubah menjadi asap hitam dan muncul di sisi lain Danan Aku Iki tidak suka kalau ada yang suaranya lebih bagus dari aku Seperti suara ibumu Mendengar ucapan setan itu seketika wajah Danan berubah semakin serius Jangan berani-beraninya kamu menyentuh ibu Danan tidak lagi menahan kesabarannya Ia menghuluskan kerisnya ke makhluk yang mengaku bernamanya iwasi Danan itu berkali-kali Namun tetap saja tidak ada satu pun serangannya yang mengenainya Danan, jangan terpancing Pasti ada cara untuk menyerangnya Peringat Pak Lee yang mengetahui maksud sebenarnya dari setan itu Baru saja berpaling mengkhawatirkan Danan Tiba-tiba darah menetes dari hidung Pak Lee Namun ia tak henti-hentinya membacakan doa dari mulutnya Puluhan roh manusia berada dalam kendali kakek tua yang berada di hadapan Pak Lee Mereka menari-nari mengikuti tembangnya iwasihan Dan sembari menyerang Pak Lee Sosok makhluk besar berkepala raksasa Mencobong melompat Menerjang pintu besi Seolah berniat untuk keluar Aku tahu dengan sangat Bila makhluk itu berhasil lolos Banyak nyawa yang akan ada dalam bahaya Sekuat tenaga aku melompat Dan menyerangnya dengan kekuatan warna surah Hingga kami berdua terpental Aku terjatuh dengan keras oleh serangannya Hingga terdengar suara retakan dari salah satu tulangku Peringsek Duon itu benar-benar magil setan-setan yang ngepotin Nenek dukun itu tersenyum percaya diri Mengetahui kami hampir tidak berdaya menangani makhluk-makhluk ini Ada desa yang tidak jauh dari tempat ini Mungkin mereka cocok menjadi serdapat kami Nenek itu memberi syarat kepada tiga makhluk itu Untuk meninggalkan bangunan Tanpa adanya pagar gaib Dinding bangunan ini dapat dengan mudah ditembus oleh mereka Pak Lee Mereka ingin menyerang desa Aku memberingatkan Pak Lee Namun ia hanya terdiam terpaku seolah tidak mengerti harus berbuat apa Pak Lee Danan pun juga berharap petunjuk dari Pak Lee untuk menghalangi rencana dukun itu Bule? Bule dan warga dalam bahaya Aku bersiap mendatangi Pak Lee mencoba menyadarkannya Tapi sosok putih menghadangku Seri yang berwajah pucat seolah menghalangiku mengganggu Pak Lee Seri, kenapa? Bukannya menjawab seri malah memasang muka sedih Tak lama setelahnya terdengar suara benturan keras diantara dinding-dinding bangunan pabrik ini Seluruh sosok yang mencoba meninggalkan bangunan ini tertahan dengan sesuatu yang tak kasat mata Dia tidak mengizinkan kalian keluar Berengsek! Apa yang kalian lakukan? Pak Lee, apa ini? Bukan Jul Bukan Pak Lee Balas Danan sembari menunjukkan bayangan yang perlahan muncul di hadapan Pak Lee Seorang anak kecil pucat muncul di hadapan Pak Lee Itu siapa? Danan menggeleng sepertinya ia merasa ada ikatan khusus di antara anak itu dan Pak Lee Beberapa puluh tahun yang lalu Danu Pak! Tolong Danu belum pulang sampai sekarang! Terlihat seorang ibu yang cemas dengan keadaan anaknya itu Beberapa warga meminta ibu itu untuk tenang Sebagian dari mereka membantu ibu itu untuk mencari ke seluruh desa Sayangnya tidak ada tanda-tanda ditemukannya anak bernama Danu itu Ibu itu tidak menyerah Ia terus berkeliling dari desa ke desa hingga menyisir hutan dengan membawa satu-satunya foto anaknya yang ia punya Lee, kuenengendito lebok khawatir Ucapnya yang baru saja menginjakan kakinya untuk beristirahat sejenak Sembari memandangi foto anaknya itu Berhari-hari ia dan warga mencari keberadaan Danu Namun sama sekali tidak ada petunjuk Hanya ada satu tempat yang belum mereka cari Sebuah pabrik gula yang terletak di seberang kebun tebu di sisi utara desanya Mbok, kalau memang Danu hilang di pabrik gula Kami juga pasti tidak bisa menolong Mbok Setidaknya warga desa ada yang jadi karyawan di sana kan Mungkin saja ada yang melihat Danu Sudah saya tanyakan dan mereka tidak melihat anak kecil di sana Kalau ada anak kecil yang nyasar mereka pasti memberitahu Kecuali Kecuali apa Pak Sudah, kalau pun terjadi kita bisa apa Yang penting sekarang kita terus mencari informasi Dijadikan tumbal maksud Bapak Itu kan yang mau dikatakan Pak Kades Walau banyak desas-desus tapi kita tidak bisa menuduh Tenang ya Mbok Saya dan warga desa akan mencoba membantu sebisa mungkin Ibu itu menitikan air mata Ia sama sekali tidak terima seandainya desas-desus itu benar Ada seorang pria yang sempat tinggal di desa itu selama beberapa minggu Bimo namanya Dia juga membantu mencari keberadaan Danu Namun sama seperti lainnya tidak ada hasil Tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan antara kepala desa dan ibu tadi Rasa kasihan akan kesedihan ibu itu membuatnya penasaran Dan ingin menyusup ke pabrik mencari tahu tentang hal itu Sebelumnya desas-desus tentang pabrik ini juga sudah banyak disebarkan oleh warga Mulai tentang keberadaan tumbal manusia saat membangun Hingga tumbal anak-anak yang konon membuat hasil gula menjadi lebih manis Apalagi baru-baru ini ada kabar bahwa pabrik sedang merenovasi bangunan Di sisi belakang Bimo mencoba menyelinap malam hari ke dalam pabrik itu melalui sisi hutan yang dibatasi dengan kebun pisang Ia mengitari beberapa kali pabrik itu sembari mencari kemungkinan tentang keberadaan Danu Terlihat di matanya bangunan belakang yang sudah dirobohkan sebagian dan akan dibangun kembali Tak jauh dari tempat itu samar-samar terdengar suara anak kecil yang menangis Seketika Bimo segera berlari mengejar ke arah suara itu hingga terlihat sosok anak yang tengah bersembunyi di tembok pinggir bangunan itu Danu? Kamu Danu kan? Ayo pulang! Ibumu sudah nyariin! Ucap Bimo berusaha mendekat ke anak itu Sementara isak tangis semakin terdengar saat Bimo semakin mendekat Mereka mau masukin aku ke mesin itu Ucapnya sembari menangis dan menunjuk ke mesin pengaduk semen Bimo mendengar hal itu begitu kesal Seandainya bisa ia ingin sekali menendang mesin itu dan menghancurkan bangunan ini Sayangnya ia hanya pemuda biasa yang bahkan belum menetap di desa Nggak! Nggak bakal! Nggak bakal mas biarin! Sudah! Ayo pulang! Mas jagain! Mereka mau nuangin aku ke tanah yang digali itu Dengan pasir dan semen dari mesin itu Saat itu seketika Bimo merasa merinding Ia mulai curiga dengan keberadaan anak kecil yang menangis sendirian di malam hari Anak ini tahu dengan jelas niat buruk yang akan dilakukan padanya Bimo menoleh ke arah anak itu dan mencoba menyentuhnya Bersama dengan itu air mata Bimo pun menetes Kok? Kok isong ini leh? Bimo semakin menangis Ia pergi ke tengah bangunan yang akan dibangun itu dan menatap sayu ke arah bekas corcoran bangunan Jangan kasih tahu Mbok Tapi kamu nggak akan bisa tenang Aku lebih nggak tenang kalau Mbok tahu aku mati dengan cara ini Bimo terlihat bimbang namun ia sama sekali tidak dapat memutuskan apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuannya sekarang Biar saja aku disini menjadi satu dengan bangunan ini Setidaknya aku bisa memastikan orang-orang bodoh itu tidak melakukan perbuatan kecil ini pada anak-anak yang lain di tempat ini Sosokor anak kecil itu pun perlahan menghilang ke tempat di mana jasadnya berada Bimo pun hanya bisa memanjatkan doa untuk anak itu Dalam hatinya ia berjanji Suatu saat akan kembali ke tempat ini untuk membebaskan roh Danu Tidak mungkin Bimo menceritakan tentang apa yang terjadi semalam pada warga desa Namun ia terus mencari tahu tentang ritual penumbalan di pabrik itu Menurut kepala desa ritual itu seharusnya tidak ada Pimpinan pabrik juga menantang keras hal seperti itu Tetapi ada orang-orang bodoh yang terjebak dengan permainan dukun Dukun itu menakut-nakuti dan mencelakai para pekerja dengan ilmunya Dengan bodohnya dukun itu pula yang dipanggil untuk menangani masalah tersebut Karyawan yang bodoh mempercayai dukun itu untuk memberikan tumbal anak kecil Agar tidak ada lagi ketelakaan kerja baik saat pembangunan dan produksi Bimo yang mendengar kisah itu begitu geram Sesuai janjinya Bimo tidak menceritakan kondisi Danu pada ibunya Ia pun hanya bisa menelan sendiri rasa emosi yang ia rasakan atas apa yang terjadi pada Danu Kau Danu kan? Tanya pale pada sosok anak kecil yang ada di hadapannya itu Roh anak kecil itu mengangguk aku dapat melihatnya dengan jelas bahwa sosok itu sudah berada di tempat ini selama puluhan tahun Setan-setan itu tidak bisa keluar Ini perbuatanmu Sekali lagi roh anak kecil itu mengangguk Aku sudah menjadi satu dengan bangunan ini Sampai semua urusan ini selesai Tidak ada yang akan keluar dari bangunan ini Terima kasih ya Setelah ini mungkin sudah waktunya untukmu loh Ada sebuah tempat yang harus kamu datangin Anak kecil itu kembali menghilang ke sebuah tempat di bawah bangunan ini Di hadapanku seri terlihat menangis Sepertinya jiwa keibuannya juga tergerak dengan keberadaan sosok Danu Hebat! Setan-setan itu benar-benar tidak bisa meninggalkan bangunan ini Sepertinya itu juga berlaku untuk kami dan para penunggu bangunan ini lainnya Dengan percaya diri nenek itu memerintah ketiga setan itu untuk menghabisi kami Terlihat amukan di wajah ketiga makhluk itu yang sudah siap melumat kami habis-habisan Aku, Palek, dan juga Danan bersiap dengan apapun yang akan terjadi pada kami Ketiga makhluk itu menerjang dengan sangat cepat seolah tanpa berpikir Tapi aneh, arah serangan ketiga makhluk itu bukan ke arah kami Sosok raksasa itu malah menggigit sukma duku nenek tua itu dan mencabik-cabiknya Eh, apa ini? Setan-setan berse Terlihat nenek itu yang segera sadar dan ingin kembali ke tubuhnya yang entah berada di mana Namun naas, sukmanya tidak dapat meninggalkan bangunan ini dengan kekuatan Danu yang menelimutinya Pergi, jangan mendekat, aku yang memanggil kalian Nyewasian mendekat ke arah dukun itu dan menempelkan wajahnya Saat itu juga nenek itu merasakan kesakitan Seperti ada darah keluar dari hidung dan telinganya Menggambarkan apa yang terjadi pada tubuh aslinya Raden Raden, tolong saya Raden Nenek itu berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan pada seseorang yang ia sebut dengan nama Raden Seketika aku bertatapan dengan Danan, teriakan sebutan itu mengingatkan kami akan kejadian saat kami sekolah Tentang keberadaan sosok orang di balik omah kandang mayit Jur, Raden Apa ada hubungannya dengan tempat itu? Orang Raden Pikir Carrie West Teriakan nenek dukun itu menggema ke seluruh bangunan bersamaan dengan rohnya yang terbelah jadi dua Sepertinya itu juga yang terjadi dengan tubuh aslinya Aku menelan lu dan melihat kejadian itu Hal itu memastikan makhluk yang kami lawan benar-benar tidak memiliki hati dan tidak segan-segan menghabisi kami Jangan lengah Mereka akan menyerang kita lagi Kali ini serangan itu benar-benar mengarah ke arah kami Dadungku motoro Habisi Perintahnya ewasian pada raksasa berkepala besar itu Makhluk itu sekuat tenaga menyerang kami Aku menahannya namun terus terpental Danan yang tahu aku tak bisa menahannya menyusulkan sebuah serangan ke tubuh makhluk itu Keris Danan tertancap di tubuh raksasa itu tapi itu tidak berdampak banyak padanya Pak Lek telah mempersiapkan mantra-nya seketika ada api yang membakar seluruh sosok makhluk yang menyerang kami Roh-roh pengikut ketiga makhluk itu terbakar dan menghilang satu persatu Namun serangan Pak Lek hampir tidak berdampak pada ketiga setan itu Setan yang dipanggil dengan nama Dadungku motoro itu benar-benar mengerikan Tak satupun serangan dari kami bertiga bisa melukainya Tapi Danan tidak menyerah Ia membacakan sebuah ajian pada kepalan tangannya dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh untuk mementalkan makhluk itu Hei Padnan! Sekali lagi! Perintahku pada Danan Tepat saat pukulan keduanya mengenai raksasa itu aku menghantamkan pukulan bertubi-tubi dengan kekuatan warna surah yang merasukiku Hingga makhluk itu terbaring tak berdaya Seolah merasa panik hantu berwujud kakek tua itu membacakan sebuah mantra untuk mengendalikan tubuhku Tapi aku tidak ingin ilmu yang sama sampai mencelakaiku hingga dua kali WANASURAAAA Aku berteriak sekuat tenaga memanggil sosok roh kera raksasa yang mendiami tubuhku Sebuah raungan keras mengema ke seluruh bangunan dan mematahkan mantra setan itu Seketika juga aku melompat menuju kakek itu dan menyerangnya dengan sebuah pukulan Danan menyusulku sembari menebaskan kerisnya Tepat sebelum serangan kami mengenainya kakek itu tersenyum Sama sepertinya ewasihan serangan kami tidak bisa menyentuh sosok setan kakek itu Nan? Gak kena nan? Gila semua pukulanku hanya menembus tubuh kakek itu tanpa membuatnya terluka Begitu juga dengan keris milik Dana tidak ada satupun serangan kami yang melukainya Sekarang kalian sudah paham kan? Kakek itu tertawa puas melihat ekspresi kami Nyai wasian mendekati kakek itu sementara dadung Gumotro kembali berdiri dengan luka-luka yang telah menghilang dari tubuhnya Panjul, danan, mundur! Kami menuruti perintah Pahle dan meminta penjelasan dari Pahle Percuma saja, mau sesakti apapun kalian kami tidak bisa mati Tidak ada satupun ilmu yang bisa melukai kami Seketika aku dananan gemetar Rupanya dari tadi Pahle belum menyerang setan tua itu karena mengetahui hal ini Pahle membacakan sebuah mantra dan menghangatkan tubuh kami dengan ajian tersakti yang ia miliki Geni Baraloka Perlahan kutukan Nyai wasian dan setan kakek tua itu menghilang dari tubuh kami Kita cari cara untuk mengalahkan mereka Jangan menyerah Sayangnya belum sempat melancarkan serangan Tiba-tiba tubuh Pahle terangkat tinggi dan jatuh menuju lantai Aku melompat mencoba menangkapnya namun sebuah pukulan mendarat di tubuhku yang membuatku terpental Aku mencoba berdiri namun suara melengking Nyai wasian seolah bersiap memecahkan gedang telinga kami Sekali lagi darah mengalir dari telinga kami Danan tak mau menyerah Ia membacakan ajian gambur Mokso dan menciptakan angin yang menyayat-nyayat Nyai wasian Walaupun serangan itu tidak melukainya Angin itu bisa membawa pergi suara sumbang setan itu Saat kami mencoba menyerang kembali Tiba-tiba tubuh kami mulai bergerak dengan sendirinya Tubuhku, Danan, dan Pahle tidak mampu menahan pengaruh kutukan setan kakek tua itu Tubuh kami melayang setinggi-tingginya Danan! Pahle! Teriaku mengkhawatirkan mereka Mungkin aku bisa bertahan dengan kekuatan warna surah Tapi bagaimana dengan mereka? Pahle mencoba menyelimuti kami dengan geni bara loka Berharap loka kami bisa pulih saat terjatuh Tapi itu kalau kami tidak langsung mati saat menyentuh tanah Danan! Di tengah pengaruh setan kakek tua itu Ia menggenggam keris di dadanya Sembari membacakan sebuah mantra yang sepertinya belum pernah ku dengar Danan! Jangan! Pahle mencoba menahan mantra yang dibacakan oleh Danan Jagatlah lembut buatan dui wujud Kuloni bali Aku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Danan Saat itu tubuh kami terjatuh ke tanah tanpa ada penahanan sedikitpun Kekuatan warna surah membuatku mampu bertahan walau dengan luka yang fatal Tapi aku melihat dengan jelas tubuh Pahle dan Danan dengan darah yang berserakan Danan! Pahle! Aku mencoba mengambil mereka tapi ternyata kakiku tak mampu digerakkan Rasa sakit yang menjalar ini seolah memastikan salah satu kakiku patah Terdengar suara berbisik dari mulut Danan yang tubuhnya hampir tidak bergerak dengan genangan darah di sekitarnya Tepat setelahnya Danan kehilangan kesadarannya aku menoleh ke arah Palek Ia menggegam sebuah keris di tangannya Namun sama seperti Danan ia segera kehilangan kesadarannya Suara hujan terdengar semakin deras mengelilingi bangunan ini Seolah mengetahui aku yang masih tersadar Sebuah injakan mendarat di tubuhku dan mengaburkan kesadaranku Tapi tepat sebelum aku bernasib sama dengan Danan Aku mendengar suara tertawa sosok kakek tua yang memenuhi ruangan ini Suara langkah kakek mendekati kami dari sosok yang melompat dari satu tempat ke tempat lain Sambil tertawa seperti orang gila Setan! Satu laki setan datang dengan wujud kakek tua dengan rambut yang berantakan Berbeda dengan sosok kakek yang dipanggil dukun tadi Setan ini benar-benar terlihat lebih liar Tak lama setelahnya mataku berkabut dan penglihatanku menghilang secara perlahan Curih! Bocah-bocah asu! Punya nyawa disiasiakan begitu saja! Goblok! Entah siapa yang mengucapkan kata-kata itu Suara itu terdengar tepat sebelum semua menjadi gelap Bangun! Sadar Mas Sayo! Terdengar suara seri yang terus memanggilku Hangat! Perlahan rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhku Sedikit demi sedikit rasa sakitku kembali pulih Aku pun membuka mata dan menyaksikan tubuhku Danan dan pale telah dikelilingi api putih Ini api dari krisuk magini pale kan? Ah! Syukurlah! Rupanya masih sempat! Ucap pale dengan tubuh yang masih perlahan mencoba memulihkan luka Aku melihat keadaan sekitar sering melayang-layang ke beberapa sisi bangunan Pemandangan yang terlihat benar-benar tidak kusangka Pale! Denan! Lihat itu! Aku menunjuk ke arahnya Ewasihan yang kepalanya telah terpisah dari badannya Setan kakek yang tubuhnya terbaring dengan darah hitam mengalir di bawahnya Dan dadung Gumotro Yang tubuhnya telah terpisah-pisah di bantai sosok yang jauh lebih mengerikan Bagaimana bisa? Ini perbuatan siapa? Aku menggeleng Pale juga menunjukkan Ratu aja bingung Terdengar suara yang berasal dari kepalanya Ewasihan Ia masih berusaha memulihkan dirinya dan menyambungkan kepalanya Pale! Dia masih hijau! Kami segera berdiri dan Pale mencoba membakar tubuhnya Ewasihan Tapi sama seperti tadi serangan kami tidak berguna Sial! Kalau mereka pulih akan sama saja Tunggu bocah Setelah ini ku habisi kalian Kami hampir putus asa mencari cara menghabisi ketiga makhluk ini Namun tak berapa lama terdengar suara seseorang yang memaksa masuk ke dalam bangunan ini Bah! Jangan bah! Bahaya! Aku tahu suara itu Itu suara Pak Kosidi Tapi ia kesini bersama orang lain Pak Kosidi! Apa maksudnya ini? Mereka mencoba masuk tapi Pale menahannya karena kekuatan Danu pasti akan menghadang mereka untuk keluar Tapi seorang nenek yang bersama Pak Kosidi tetap memaksa dan masuk ke dalam tempat ini Mbak! Mbak itu? Bukannya Mbak yang kita temukan bersama tubuh citra? Tanya Danan Aku memperhatikan sosok nenek itu dan benar kata Danan Dia adalah sosok tubuh yang kuselamatkan dari dalam mesin Tolong Lai Cuma saya Cuma saya yang bisa memulangkan setan-setan itu Kami bertiga saling bertatapan mempertanyakan maksud nenek itu Maksud bagaimana? Saya keturunan terakhir terhapir ya sono Kelima sodara saya yang lain sudah mati dan jasadnya digunakan untuk memanggil setan-setan itu Seketika aku dan Danan teringatakan kelima pocong yang digantung terbalik dan meneteskan darah di tanah Jangan-jangan Yang dimaksud adalah kelima pocong yang digantung di langit-langit bangunan ini Nenek itu mengiakan Ia menjelaskan bahwa leluhurnya menurunkan mantra yang mampu mengembalikan setan-setan itu ke tempat asalnya Tapi Tapi Nenek juga akan matikan bila menggunakan mantra itu Umar saya sudah di penghujung Lai Setidaknya biarkan saya berguna sedikit lagi Jawab Nenek itu memaksa Jelas kami bertiga tidak bersedia melakukan hal itu Namun menurut Pala ada satu kemungkinan di mana Nenek itu tidak akan terbawa ke alam di mana setan itu berasal Tepat saat mantra itu aktif Api dari Geri Sukma Gendi akan mempertahankan Sukma Mbah di sini Tapi bukannya itu artinya Mbah hanya bisa mengembalikan satu di antara mereka bertiga Aku setuju dengan pertanyaan Pak Le Masih ada dua lagi yang akan kembali pulih dan harus kami hadapi Darah kedua jasad saudaraku yang gagal dalam ritual kemarin Semoga saja darah itu masih bisa membawa kedua setan lainnya Seketika aku segera melompat ke arah tempat aku Dan Danan menggagalkan ritual itu Dan memang masih ada sisa genangan darah yang mulai mengering di sana Bah apa benar-benar bisa Sudah bantu saya saja Nenek itu memerintahkan ketika setan itu diletakkan di atas genangan darah tadi Satu lagi yang meneteskan darah di tubuhnya Ewasihan Ewasihan terlihat emosi saat melihat sosok Nenek itu Sepertinya aku mengerti mengapa Nenek Dukun itu tidak membunuh Nenek ini Dia bisa menjadi senjata untuk mengembalikan setan-setan ini bila mereka meberontak Nenek itu bersiap membaca mantra namun sebelumnya Danan menghentikan Nenek itu Mbah sebelumnya kami bolehkan mengetahui nama Mbah Nenek itu menoleh sebentar ke arah danan dan kembali melakukan ritualnya Raras Nyai Raras Ucapnya sembari membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno Perlahan samar-samar aku melihat seolah darah itu membentuk aksara dan mengikat ketika setan itu Nenek sial Gue abisi kau di alam sana Tepat setelah ucapan itu api putih membakar tubuhnya Eros Raras dan menahan tubuhnya agar tidak ikut terbawa ke alam itu Namun mantra yang ia gunakan benar-benar menghabiskan tenaganya yang sudah rentah Sedikit demi sedikit darah dari trah birya sono menggerogoti tubuh setan itu Dan membawa sedikit demi sedikit tubuh mereka ke tempat asalnya sampai benar-benar menghilang Pak Lek Apa sudah selesai Pak Lek menganggu sepertinya ia juga tidak menyangka akan berakhir seperti ini Danan terlihat cemas sepertinya ia memikirkan hal yang sama dengan yang kupikirkan Kami beruntung Tak satupun dari kami yang bisa mengalahkan setan itu Namun ada sosok yang tidak kami ketahui melumpuhkan setan-setan itu Dan kedatangannya Raras yang mengembalikan mereka ke tempat asalnya Seandainya tidak ada mereka aku yakin kami sudah tak bernyawa Dan entah apa yang terjadi dengan warga desa dan karyawan pabrik lainnya Kami berusaha memulihkan diri dulu sebelum meninggalkan pabrik Tepat saat matahari terbit dan cahayanya masuk lewat kaca-kaca bangunan Sri dan yang lainnya pun menghampiri kami sebentar Sebelum pergi kembali ke sudut-sudut tempat dimana biasanya mereka berada Kita harus lebih kuat man Harus, aku ngerasa ada hal besar dibalik semua bencana ini Mala pun berdiri setelah cukup beristirahat Ia hanya menghampiri kami dan mengelus kepala kami Sembari berjalan mencari udara segar di luar bangunan Seberumah kayu tua terlihat tidak terawat di salah satu desa yang tidak jauh dari pabrik Seorang nenek tua terlihat tengah menyalahkan lampu minyak dan menggantungnya di depan rumahnya Langkahnya terlihat sudah sangat rentah beberapa kali ia mencari pegangan untuk menahan tubuhnya saat berjalan Kami mendekati rumah itu dan mencoba menyapa nenek itu Ia pun menajamkan matanya dan berusaha mengenali kami dengan penglihatannya yang sudah lemah Mas-masnya ini siapa yo? Aku menoleh ke arah pale yang sepertinya berusaha menahan air matanya Tepat ketika nenek itu masuk ke dalam Tepat ketika nenek itu masuk ke dalam Kasian dia hidup sendirian di hari tuanya Ia semakin menangis ketika melihat nenek itu tertati-tatim membawa beberapa gelas kopi untuk kami Danan segera membantunya membawa gelas itu dan mengambil kursi untuk nenek itu duduk Belum sempat duduk lama Tiba-tiba terlihat sekelompok anak kecil yang baru pulang dari masjid berlarian menghampiri kami Nenek! Anak itu menyapa nenek dengan semangat Melihat kedatangan anak-anak itu nenek tersenyum dari kembali berdiri menyambut mereka Iyalah leh, jangan lari-lari nanti jatuh lho Iya nek, nenek sehat kan? Anak-anak itu seolah sudah sangat terbiasa bermain di rumah nenek Mereka membawa mainannya sendiri-sendiri dan bermain di lahan di depan rumah Nenek sesekali tertawa melihat tinggal laku anak-anak itu yang tengah bermain Ia pun bercerita selama ini ia sudah menganggap anak-anak di desa ini sebagai anaknya sendiri Begitu juga sebaliknya anak-anak di desa ini sudah menganggap dirinya sebagai neneknya Pistoleh, turun, kasihan masnya Tiba-tiba nenek itu berbicara sembari menolak ke arahku Mbak? Mbak bisa melihat aku? Roh Danu kaget mendengar ucapan ibunya itu tapi ibunya tidak menjawab Mbak? Mbak bisa melihat Danu? Nggak mungkin aku nggak tahu kalau anakku satu-satunya ada di sini toh Saat itu Danu turun dan memeluk ibunya walau ia tahu dirinya tidak bisa menyentuh ibunya itu Kau is yang tenang ya leh Mbak is ikhlas Sepertinya walaupun tidak bisa melihat dan mendengar Danu Ia dapat merasakan dengan jelas keberadaan anaknya itu Banyak yang nemenin Mbak Mbak nggak kesepian lagi Ada si Tukul Landeng Risma yang sering main kesini nemenin Mbak Tidak ada lagi kata-kata yang terucap dari Danu malam itu Ia hanya duduk di bangkuan ibunya yang sudah menuas sembari menyaksikan anak-anak yang bermain di halaman rumah Mbak Kami berpamitan membiarkan mereka menghabiskan sisa waktunya berdua Danu terlihat senang Sepertinya sebentar lagi ia akan pergi dengan tenang Namun masih ada satu hal lagi yang harus kami lakukan agar Danu bisa benar-benar pergi Setidaknya kami harus menguburkan jasadnya dengan layak Kami pun kembali menuju bangunan Namun kali ini ditemani Pak Kosidi dan beberapa kawannya Cukup lama Namun kami akhirnya berhasil menemukan jasad Danu dan menguburkannya dengan layak Gaparana laki-laki yang kemarin gimana Pak Kosidi? Tanya Danan yang penasaran dengan sosok anak dari dukun itu Oh dia sudah dijemput sama saudaranya Tenang Sudah saya pastikan kok Ya sudah kalau begitu Semoga saja saudaranya ikhlas menjaga anak itu Ucap Dananya khawatir dengan anak itu Terlebih ia tahu bagaimana orang tuanya memperlakukannya Tenang mas Sepertinya saudara-saudaranya yang menjemputnya itu Juga orang-orang berpunya Dan sepertinya ada keturunan yang ngerat juga Soalnya salah satu bapak yang menjemput dipanggil Raden Seketika aku menoleh mendengar ucapan itu Aku tahu Raden adalah panggilan untuk seseorang yang diberi gelar kehormatan Dan banyak yang sering dipanggil dengan ucapan itu Setidaknya aku berharap bahwa orang yang menjemputnya bukanlah sosok Raden yang pernah kami temui Jul, coba ke sini Danan memanggilku menuju ke sebuah tempat bekas tempat setan-setan itu dikembalikan ke alamnya Ano apa, Nan? Danan menunjukkan sisa-sisa ritual yang dilakukan nenek dari terhabiria sono itu Ada sebuah lambang yang sepertinya tidak asing Sebuah lambang yang pernah kami lihat di lembaran kertas tua yang kami temukan di omah gandang main Ini sama dengan yang itu, Nan Apa nenek itu? Ada hubungannya dengan Raden? Sepertinya kita harus mencari tahu arti lambang ini Kami tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dengan petunjuk seperti ini Tapi sepertinya, dari dalam hati kami tahu bahwa kami akan berurusan dengan sesuatu yang berhubungan dengan lambang ini Alkisah terdapat sebuah zaman di mana tanah Jawa masih bersatu dengan beberapa pulau yang berdampingan dengannya Suatu masa di mana alam ini masih dipenuhi oleh energi misterius yang tak hasat mata Lampat laun perkembangan peradaban mulai membuat manusia mengenal yang namanya kekuasaan, kehormatan, dan berharganya sumber daya Pertempuran terjadi di mana-mana hanya dengan alasan untuk saling menguasai dan menunjukkan kedikdayaannya Pendekar, prajurit, rakyat pun akhirnya mulai memiliki alasan sendiri untuk berperang Melindungi orang-orang yang disayang, membela yang lemah mempertahankan tanah kelahiran Dan mungkin berbagai tujuan mulia lainnya, namun mereka lupa Semua tujuan itu tercipta karena di atas mereka ada yang saling ingin berlomba untuk mendapatkan kekuasaan Kehormatan dan memenuhi kebutuhan duniawinya Banyak dari mereka yang mencari kesaktian untuk bisa bertahan di tanah ini saat itu Hal itu tidak mustahil Masih ada beberapa orang terpilih yang mendapat berkah untuk berkomunikasi dengan para batara yang menurunkan kesaktianya Dengan ilmu kesaktian yang dimiliki mereka menjadi maha guru yang menurunkan ilmu-ilmu ke para pengikutnya Tidak hanya kepada manusia, kesaktian yang didapat pun diturunkan ke berbagai pusaka yang dibuat oleh ahli pusaka Semua itu untuk menyamai senjata yang dimiliki para batara Sampai suatu saat perkembangan manusia, konflik di alam dewata dan mulai berkurangnya energi gaib di alam ini membuat jarak antara manusia dan para batara semakin menjauh Maha guru dan penerus ilmunya pun mulai kehabisan umurnya Tapi sayangnya, pertempuran malah semakin meluas Ilmu bela diri, militer pertahanan, tatanan kerajaan dan ilmu pengetahuan mulai menjadi tulang punggung utama dalam perang Namun dibalik itu, ilmu klenik dan hal gaib masih menjadi penentu sebuah kemenangan Hal itu membuat orang-orang berlomba mendapatkan kesaktian untuk bisa membelah kerajaannya Sepeninggal para batara, manusia kesulitan mencari cara untuk mempelajari ilmu baru yang lebih sakti dari lawannya Hingga sampai terdengar kabar bahwa ada sebuah pusaka salah satu batara yang tertinggal di tanah ini Di sana ada makhluk yang lebih buas dan lebih kuat dibanding dengan hewan yang paling kuat di alam ini Cerita sampeng baratua yang berkeliling dari desa ke desa untuk mendongeng Alam kuyora terbatas ruangan dan waktu Ilmu, kitab, dan berbagai pusaka bisa didapatkan di sana Kisah itu menyebar hingga ke berbagai penjuru Hingga ditemukan sebuah reruntuhan candi yang menurut masyarakat zaman dulu merupakan tempat singgah salah satu batara Para pendekar saling berlomba-lomba mencari pusaka yang dimaksud sampai akhirnya Ada dua pendekar dari Trabiria Sono yang berhasil menemukan pusaka yang dimaksud dan mengalirkan energi dari alam itu Sayangnya pusaka itu mengikat kedua pendekar tersebut di alam mengerikan yang mereka temukan sendiri Semenjak itu alur peperangan semakin berubah dimulai dari salah satu kejadian Sebelum pertarungan adu senjata dimulai Tiba-tiba muncul bola api bernyawa yang menyerang kediaman panglima perang Tidak hanya itu Bahkan menurut cerita ada sebuah desa yang hilang dihabisi sosok besar yang disebut dengan nama Rasbuto Keberadaan sosok itu tak lain adalah perbuatan orang-orang yang mendapat kesaktian dan ingon yang mengerikan dari alam mengerikan itu Sayangnya kebutaan akan kesaktian membuat mereka lupa akan bayarannya Apalagi makhluk yang mereka panggil akan tetap di alam ini bahkan sampai sang pemilik ilmu mati Kedua pendekar dari Trahbiria Sonob bisa bertahan di alam mengerikan itu dengan kesaktiannya Mereka tetap mencari cara untuk keluar dari alam itu walau harus bertarung tanpa henti di sana Butuh waktu lama hingga mereka bisa menciptakan sebuah mantra untuk bisa kembali ke alam manusia Sayangnya ada resiko yang harus mereka tanggung Darah mereka dan keturunannya akan terikat dengan alam itu Itu mengakibatkan kesadaran mereka terkadang masih kembali ke sana Tapi mereka tidak punya pilihan lain Kondisi itu lebih baik dibandingkan kesadaran mereka terenggut oleh alam itu dan menjadi salah satu didemit yang berkeliaran di sana Sayangnya ternyata salah satu pendekar berhendak berbeda Ia tidak bersedia untuk kembali dan memilih untuk terus mencari kesaktian dan kedikdayaan di alam itu Ia melarikan diri hingga tidak dapat ditemukan Mantra itu berhasil Oleh keraton, kedua pendekar itu diberi gelar oleh kerajaan Pendekar yang kembali dikenal dengan nama Raden Cokro Biryasono Dan pendekar yang tinggal di alam itu dikenal dengan nama Raden Darwana Biryasono Raden Cokro dengan kemampuan yang ia dapat berhasil menjadi orang penting di kerajaan Namun ia segera tersadar bahwa ilmunya membawa kerusakan Sehingga ia memimpin terakhirnya untuk menyingkir dari peperangan dan menjadi rakyat biasa Sampai beberapa puluh tahun kemudian Saudara jauh Raden Cokro memberi kabar bahwa ia melihat sosok yang ia kenal Raden Cokro memeriksa kabar itu dan benar Ia menemukan sosok saudaranya Raden Darwana di salah satu hutan Anehnya penampilan Raden Darwana sama sekali tidak bertambah tua Belum sempat menghampirinya Sosok Raden Darwana sesekali menghilang dan muncul Seolah masih berusaha untuk berada di alam ini dengan sepenuhnya Kejadian itu memberikan firasat buruk pada Raden Cokro Pasalnya Hidup puluhan tahun di alam yang dipenuhi makhluk Tak berkeprimanusiaan dan penuh dengan kebiadapan Sangat mungkin merubah jiwa seseorang Raden Cokro pun mulai menceritakan tentang kegerian alam itu kepada masyarakat Agar mereka menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam itu Sebuah alam dimana tak terbatas ruang dan waktu Alam dimana sosok demit dan makhluk tak kasat mata berasal Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri Jagad Segoro Demit Pak Wajah meletakkan gulungan serat lontar yang ia bacakan ke meja dan menunjukkan ke yang lainnya Sebuah gulungan yang ditulis dengan Aksara Kawi yang ia dapat dari seseorang kepercayaannya Ini beneran kita Pak D Kok ceritanya hampir tidak masuk akal ya Ini karya sastra kuno Terkadang di zaman dulu untuk menyampaikan sebuah ilmu Atau fakta harus melalui pendekatan karya Karya sastra seperti ini Jagad Dirga dan Bajiwo mendekat melihat benda itu Ya kalau kita gak ngalamin sendiri dulu mungkin kita juga gak akan percaya dan Terus menganggap kisah ini hanyalah dongeng Benar Belum tentu kisah yang tertulis di gulungan ini Sepenuhnya karangan Seperti ilmu penglehakan Hal itu sama seperti yang tertulis di sini Itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Batari Durga Jagad beberapa kali mengecek beberapa Aksara dan goresan-goresan gambar kuno yang tak dapat terlihat dengan jelas di sana Selain itu ada petunjuk apa lagi tentang Jagad Skoro Demit Pasti Pak Wajah punya petunjuk yang lebih dari kisah ini kan Pak Wajah mengelan nafas yang membuka sebuah gulungan lagi yang sepertinya masih satu kesatuan dengan gulungan yang sebelumnya Hanya saja tulisannya lebih acak dengan beberapa goresan gambar Dari gulungan itu Pak Wajah menjelaskan bahwa untuk berhubungan dengan Jagad Skoro Demit ada beberapa cara Pertama terbukanya gerbang secara alamiah setiap beberapa ratus tahun Yang artinya tidak mungkin mereka untuk menunggu hal itu terjadi Kedua dengan membuka paksa seperti yang dilakukannya sedang rangu dan jagad Sayangnya hal itu beresiko masuknya berbagai entitas dari Jagad Skoro Demit ke alam ini Ada satu cara lagi Cara untuk memindahkan mereka saja tanpa membawa apapun dari alam itu Mendengar ucapan itu muncul harapan di wajah mereka Ada sebuah mantra untuk melakukannya Sebuah mantra yang hanya bisa digunakan oleh salah satu terah yang bernama Trabiriya Sono Berarti kita tinggal mencari orang dari terah itu saja kan Pak? Tidak semudah itu Orang yang membacakan mantra itu harus mengorbankan darah dan nyawanya untuk menukar dirinya Sudah pasti dan anda yang lain tidak akan terima dengan cara ini Mereka setuju namun sepertinya Pak Wajah tidak mendapat petunjuk lain selain itu Mereka mencoba mencari petunjuk dari gulungan dan memikirkan berbagai cara Namun sepertinya mereka tidak menemukan sebuah ujung hingga akhirnya Mbak Jiwo mencoba berbicara lagi Leluhur saya merupakan pengrajin pusaka yang berlumuran darah Maksud Mbak Jiwo Ada satu ilmu terlarang dari leluhur saya yang mungkin bisa berguna Namun itu tabu dilakukan di zaman ini Ilmu terlarang? Kok kedengarannya serem ya? Mbak Jiwo bercerita bahwa leluhurnya memiliki sebuah kitab terlarang Sebuah ilmu yang bisa membuat sang empu penempa pusaka Bisa membuat pusaka dari tulang belulang maupun organ tubuh manusia Enggak Mbak, Mbak sendiri yang bilang Kalau danan dan yang lain pasti juga gak setuju Eh, saya tidak pernah bilang bahwa itu manusia hidup Maksudnya Mbak Jiwo ingin membuat pusaka dari jasad salah satu anggota terahbiria sono Pusaka yang bisa mengeluarkan mereka bertiga dari jagad Jogoro Demit Tanya Pak Wajah, Mbak Jiwo mengangguk dengan ragu mereka pun terdiam cukup lama Benar ucapan Mbak Jiwo hal seperti ini sangat tabu untuk dilakukan Entah itu benar atau salah Mereka masih belum dapat memutuskan Sebentar Pak Deh Intinya kan kuncinya ada di orang-orang dari terampiria sono Kenapa kita gak nyari dulu? Mungkin setelah bertemu kita bisa memutuskan untuk melakukan apa nanti? Benar ucapan Mas Egar Kita pikirin disini juga gak bakal nemukan Alah gaya kamu sekarang ngomongnya udah kayak orang gede Ledek jagad sambil mengacak-acak rambut dirga Iya benar Tapi kita harus mencari petunjuk mengenai tra itu dulu Mbak Jiwo masih termenung Entah mengapa ia masih merasa harus menggunakan ilmu terlarang itu Aku tahu orang pertama yang mungkin bisa ditanya Siapa? Yang udah hidup ratusan tahun lah Siapa lagi kalau bukan nyai jambrong? Alah bilang aja kamu mau ketemu sama Guntur Heheh sekalian Tapi gak salah kan? Pak Wajah dan Mbak Jiwo mengaguk seolah setuju dengan usulan diri Namun sepertinya Mbak Jiwo pun punya pemikiran lain Mungkin kita akan berpisah jalan Saya akan mencoba mencari kitab leluhur saya itu dulu Sementara kalian mencari informasi dari nyai jambrong Jagat dan Dirga setuju Namun tidak dengan Pak Wajah Sepertinya ia merasakan perjalanan Mbak Jiwo akan menempuh bahaya Mas Jagat, Dirga Kalau kalian saja yang menemunya jambrong bagaimana? Biar saya menemani Mbak Jiwo Aman Pak Gak masalah Saya juga merasa perjalanan Mbak Jiwo akan lebih berbahaya Mbak Jiwo sempat menolak Namun sepertinya ia memikirkan resiko yang akan ia hadapi juga nanti Terlebih zaman dulu leluhurnya juga sudah menghabisi banyak nyawa untuk bersekutu dengan sosok gaib Apa saja bisa terjadi saat ia ke tempat di mana keluarganya dulu tinggal Siang itu juga mereka pun meninggalkan desa Ragitaru Sebuah desa terpencil di sosok timur Pulau Jawa Tempat di mana Egar dan Pak Wajah tinggal saat ini Saat ini desa itulah yang terdekat dengan tempat di mana gerbang jagat Sokoro Demit pernah terbuka di sebuah hutan Sekaligus tempat terdekat dengan Pulau Dewata Dari sudut pandang dirga langit menghabiskan merahnya dan menghantar kami ke gelapnya malam di sebuah desa Sebuah desa yang asri yang dikelilingi hutan di beberapa sisinya Ada satu tempat pemakaman baru yang cukup menarik perhatianku Namun seorang kakek disana menatapku seolah melarangku untuk memperhatikan tempat itu lebih jauh lagi Desa Wadi Rejal sekilas terlihat tidak ada yang istimewa dengan desa ini Hanya sebuah desa padat penduduk yang mulai berkembang Namun tak disangka Desa ini juga menyimpan berbagai kisah yang sulit dipercaya Salah satunya tentang keberadaan sosok seorang nenek yang telah hidup selama ratusan tahun Awalnya aku mengira kami akan tiba di desa dengan keadaan yang cukup sepi Namun ternyata kami salah cukup banyak warga yang sedang berkumpul sembari membawa kentongan dan benda-benda pembuat suara Tanya mas jagat kepada salah seorang warga disana Eh masnya pendatang ya Kayak baru lihat Iya Saya dirgah Ini pada saya mas jagat Kebetulan kami mau mampir ke rumah Guntur Oh alah temennya Guntur toh Aku melihat beberapa orang sedang berkumpul dan diantaranya sedang mengerumuni Guntur Gimana toh tur Tolong dibantu ini anaknya mbok parasi loh Kamu kok tega sekali Ucap salah seorang warga yang seolah menyudutkan Guntur Orang wono pahak naik jenenge wongilangki jaluk tulung ngaruh polisi Bukan sama anak kecil yang kerjanya cuma pelihara sapi seperti saya ini Kan kamu tau sendiri toh orang itu hilangnya tidak wajar Pasti ulah demit Aku mendekat ke arah mereka dan melambaikan tangan ke arah Guntur Eh dirgah mas jagat Mahpak bu saya pamit ada temen jauh yang jaten Oke Lah tur malah kabur bih toh Tenang nanti anak mbok parasi pasti selamat Kami segera pergi mengikuti arahan Guntur menuju ke sebuah rumah Kemendugai itu adalah rumah Guntur Buk temen-temen Guntur dateng Tak lama setelah teriakan itu tiba-tiba seorang wanita keluar menyambut kami Yalah Guntur temennya mau dateng gak bilang-bilang Buk belum menyiapin apa-apa toh Waduh gak usah repot-repot bu Kita cuma pengen mampir ngobrol kok Balas mas jagat Iya bu gak usah repot-repot Diijinin mampir aja udah seneng kok Kami pun memulai perbincangan singkat dengan memperkenalkan diri Sementara Guntur memasukkan barang bawaannya ke dalam rumah dan keluar dengan membawa singkong goreng Nginep kan dirgah? Ada kamar kosong kok di belakang Aku saling menatap dengan mas jagat Sebenarnya kami memang belum merencanakan akan menginap di mana Sudah nginep saja Jarang banget loh Guntur kedatangan temennya Setelah berpikir beberapa saat kami pun memutuskan untuk menginap di rumah Guntur Terlebih lagi kami masih penasaran tentang keberadaan anak hilang yang sempat membuat warga desa ramai tadi Tadi itu rame-rame kenapa tur? Bener ada anak hilang? Guntur malah mengambil singkong goreng di hadapan kami dan makan dengan santainya Alah masalah biasa Besok pasti juga sudah ketemu anaknya Mas jagat dari tadi terlihat menerawang sesuatu Sepertinya ia juga sudah merasa ada yang janggal Eh dirgah Mas jagat itu pak demu kan? Iya tur Kenapa? Kok Magilnya mas toh? Kan gak sopan Pak deku itu kelewat kreatif kok Katanya minta dipanggil mas aja biar gak susah cari jodoh Seketika wajah Guntur tertawa sembari menatap ke arah mas jagat Wala biar gampang kalau mau modus ya Paham-paham Dirga mulutnya itu Tolong dikondisikan Ada harga diri yang dipertaruhkan disini Perbincangan itu memulai perbincangan-perbincangan ringan Mulai dari kisah pertemuan Guntur dengan mas Cahyo Hingga mengingat kembali pertempuran yang kami alami sebelumnya Cukup lama kami ngobrol Hingga akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di malam itu Mungkin kurang sopan bila berkunjung ke kediamannya jambrong malam-malam seperti ini Kami pamit untuk tidur setelah perbincangan seru malam itu Tapi setelah sampai kamar ternyata mas jagat mulai terlihat serius Kenapa mas? Gok kayaknya ada yang serius? Anak yang tak tidir kah? Dia diculik wewe gumpel Mungkin agak malam mas tinggal sebentar ya? Ya aku ikut sekalian aja daripada kepikiran Mas jagat setuju kami pun beristirahat sebentar Sampai merasa orang-orang rumah sudah terlelap Tepat menjelang tangan malam Aku dan mas jagat bersiap untuk keluar rumah Keadaan di rumah cukup sepi Dan kami berhati-hati agar tidak membangunkan Guntur dan ibunya Sesuai petunjuk mas jagat Kami pun berlari menuju ke sisi hutan yang mengarah ke sebuah hutan bambu Sekilas tidak terlihat apapun di sana Tapi aku tahu dengan pasti mas jagat tahu kemana kami harus mencari Semakin dalam kami masuk Samar-samar terdengar suara dari salah satu sisi hutan Suara tangisan anak kecil terdengar di antara suara lainnya Itu mas disitu Kami berlari ke arah suara itu dan menemukan sosok makhluk Yang memang seperti diperbincangkan sejak zaman aku kecil Makhluk berbadan besar dengan rambut menjuntai hingga ke tanah Wajahnya begitu mengerikan dengan gigi yang hampir didominasi dengan tarik Yang membuatku merasa tidak nyaman saat melihat payudaranya menggelambir panjang hingga ke kaki Benar mas jagat Wewe gombel Kita ke sana Belum sempat berlari tiba-tiba mas jagat menahanku yang memintaku memperhatikan apa yang terjadi di hadapan kami Sudah ada seseorang di sana Ada seorang anak muda seumuranku yang menutupi wajahnya dengan sarung sedang berusaha mengusir wewe gombel itu dengan beberapa benda dari tasnya Wewe gombel itu tidak terima namun orang itu berhasil menghindar dari serangan-serangan makhluk itu dengan mudah dan sesekali memberinya pelajaran Itu guntur kan mas jagat Mas jagat mengaguk sembari memintaku untuk mengecilkan suara Aku tahu dengan jelas ilmu bela diri yang digunakan oleh orang itu sama persis seperti yang digunakan oleh guntur Kami memperhatikan sejenak apa yang terjadi di sana Setelah mengetahui guntur tidak mendapat kesulitan Kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa memberitahu kedatangan kami pada guntur Dia pasti punya alasan sendiri ketika menolak permintaan warga desa dan menengani hal ini sendirian Aku menolak ke arah pertarungan mereka sejenak Entah mengapa saat itu aku merasa guntur cukup keren dengan entah apapun niatnya itu Kisah bagian ini dimulai dengan lauk opor yang dimasak oleh ibu guntur Guntur pun makan dengan lahap seolah tidak terjadi kejadian apapun semalam Dirga mas jagat Kenal sama guntur dimana? Kok bisa jauh-jauh dari Jawa Barat sampai ke sini? Oh itu bu Waktu itu kami sempat kerepotan waktu berurusan sama Seketika sebuah sentong sayur terjatuh dan menghentikanku bercerita Eh maaf Itu bu Sekolah Dirga pernah bikin lomba olahraga antar sekolah Jadi ketemu di sana Ucap guntur sembari memberikan isyarat mata padaku Aku menganggukan kepalaku sepertinya aku mengerti maksudnya Guntur tidak mau ibunya tahu kalau dia terlibat dengan hal-hal berbahaya Kulonun Guntur di rumah enggak? Terdengar suara seorang perempuan dari luar Eh Arum mas Orum Sini ikut sarapan Mumpung ada temennya Guntur juga Wah makasih bu Mau nganter ini aja Ibu bikin gue cucur lumayan banyak Oh alah makasih dok nanti Tolong bawa inopor buat ibu juga ya Arum mengiakan Sepertinya Guntur juga sudah pernah menceritakan sedikit banyak tentang kami Yang menatap Guntur seolah memberi suatu isyarat Ya sudah Arum nunggu di belakang ya bu Nengokin si Junet Aku dan Mas Jagat saling bertatapan Junet kambing kok udah gak usah bingung Kami pun tidak jadi bertanya dan menyelesaikan sarapan pagi kami Kamu tuh gimana sih Tor? Anaknya Mbok Parsi hilang kok gak mau ngebantu? Ucap Arum dengan sedikit kesal Sepertinya ia tahu kalau sebenarnya Guntur bisa membantu Moh Males Takut aku Merasa penasaran aku dan Mas Jagat pun ikut bergabung dengan perbincangan mereka Emang kenapa tuh Arum? Anaknya Mbok Parsi kenapa? Iya Mas Ada anak di desa ini yang sudah dua malam menghilang Warga sudah mencarinya ke seluruh desa tapi gak ketemu Terus Hubungannya sama Guntur apa? Arum menoleh ke arah Guntur dengan muka cemas Sepertinya ia benar-benar khawatir dengan anak itu Harusnya Guntur bisa bantu Tapi Belum sempat menyelesaikan ucapannya Mas Jagat mengusap-usap kepala Arum dan memintanya untuk tenang Tahu gak Arum Gak semua jagoan itu pakai seragam Atau cuba bagus loh Kadang ada yang cuma pakai sarung kok Timbalku menimpali ucapan Mas Jagat sambil menahan senyum melihat kejadian semalam Arum terlihat bingung mendengar ucapan kami Tapi kebingungan Arum mendadak berubah ketika terdengar suara beberapa orang warga yang berteriak memecah pagi itu Anaknya Mbok Parsi sudah pulang Sontak Arum yang khawatir segera menoleh ke jalan dan penasaran dengan berita itu Sudah Samperin saja ke rumah Mbok Parsi Biar tahu dengan jelas keadaan anaknya Arum pun segera pamit pergi setelah mengacak-acak rambut Guntur dan memasang muka meledek pada Guntur Mas Jagat hanya menggeleng melihat kelakuan anak-anak muda yang sepertinya ingin bergegas untuk dewasa itu Matahari sudah meletakkan posisinya tepat di atas kami Namun semua cahayanya terhalang oleh sebuah pohon besar yang rindang Dimana terdapat sebuah rumah tua di bawahnya Kulon-nuon Ini adalah rumahnya hijau merong sosok nenek yang sudah berumur ratusan tahun dan pernah menguasai ilmu rawa rontek Siapa? Saya nyai dirgas sama Mas Jagat Mendengar suaraku terdengar suara seseorang melangkah mendekat Aku bersiap mendekat ke arah pintu namun Guntur malah menarikku menjauh Awas! Kenapa, Tur? Belum sempat mendapatkan jawaban dari Guntur Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan mendarat tepat di hadapanku Hehehe, harusnya jangan kamu tarik anak itu Aku masih berusaha menahan kagetku yang melihat seorang nenek mendarat tepat di hadapanku Nyai ngagetin aja Hehehe, ayo masuk Anggap cacah rumah saya Hehehe, tanggap wai sarang demit Nyai jambrong tidak berpaling sebaliknya Ia menendang sandalnya ke salah satu dinding dan memantul melayang tepat ke kepala Guntur Jangan kemukui loh Kenomane Aduh Aku sedikit tersenyum melihat tinggal mereka Aku tidak pernah menyangka bisa ada hubungan seperti ini antara seorang anak muda dengan seorang nenek yang sudah berumur ratusan tahun itu Saya kira nyai orangnya nyeremin dan selalu serius Tidak nyangka hasilnya begini Itu kan sekarang mas Nggak tahu aja dulu waktu baru bangkit dari jembangan keramat Duh, demit-demit satu ala saja kalah serem Nyai jambrong menolak ke arah Guntur Tapi sayangnya kali ini Guntur sudah lebih siap Sehingga nyai jambrong memilih untuk menahan dirinya untuk memberi Guntur pelajaran Ya sudah, ada urusan apa kalian kemari Pasti ada hubungannya dengan dua bucah itu kan Kami mengangguk dan segera menceritakan tentang isi serat yang dipelajari oleh Pak Wajah Nyai jambrong sepertinya tidak kaget mengenai kisah tentang jagat segoro demit Tapi dia sedikit berpikir saat mengetahui Ada cara lain yang berhubungan dengan Trah Biria Sono Kalian yakin Trah itu bisa menghubungkan dengan jagat segoro demit? Justru karena kami belum tahu Kami memutuskan untuk bertanya langsung dengan mereka Nyai jambrong sedikit bercerita Ia memang pernah mengetahui tentang Trah itu Ada segelintir orang sakti yang memang mengincar mereka Untuk mendapatkan kekuatan dari jagat segoro demit Itulah yang menyebabkan Trah Biria Sono menghilangkan keberadaannya Terus gimana nyai? Apa kita benar-benar tidak bisa menemukan mereka? Nyai jambrong menatapku dan Mas Jagat seolah memastikan sesuatu Bisa Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sebuah kotak kayu di hadapan kami Apa ini, Mbah? Benda ini bisa menuntun kita bertemu dengan orang-orang dari Trah itu Nyai jambrong hanya menggeleng sembari membuka kotak itu dengan perlahan Hora? Masalah eh? Aku harus pakai kait yang mana kalau mau ketemu mereka? Sondak kami bertiga menahan kesal melihat kelakuan anak tua ini Tapi kabar baiknya berarti nyai jambrong mengetahui cara untuk bertemu dengan Trah Biria Sono Dengan mobil pick up Mas Jagat kami berangkat menuju sebuah tempat sesuai arahan nyai jambrong Tentunya setelah diterjemahkan oleh Guntur Nyai jambrong duduk di depan sementara aku dan Guntur dibak belakang Sepanjang perjalanan kami saling berbagi cerita Tapi hampir setengah dari cerita Guntur adalah tentang Arum Sepertinya aku dapat menyimpulkan sesuatu dari sikap mereka berdua Dalam beberapa jam perjalanan kami sampai di sebuah rumah yang mungkin lebih pantas disebut sanggar Dengan sopan kami memberi salam dan memanggil pemilik rumah tersebut Sayangnya tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah Nyai, bener ini rumahnya? Kalau tidak disini saya tidak tahu lagi di mana harus mencari mereka Kami menunggu cukup lama hingga matahari hampir terbenam Namun tidak ada satu pun tanda-tanda Ada seseorang yang akan keluar menemui kami Sampai saat kami mulai putus asa dan bersiap untuk pulang Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah Mengetahui hal itu kami memaksa masuk dengan melompati gerbang Hingga menemukan sebuah rumah besar di tengah pekarangan Kami mendengar suara tangisan seorang perempuan yang terdengar dari rumah tersebut Mbak! Ada apa mbak? Buka! Tidak kemas jagat sayangnya perempuan itu tidak menjawab Ia hanya terus menangis tak menghiraukan teriakan kami Mikir! Ucap Nyai Jambrong kali ini wajahnya seketika berubah serius seolah merasakan sesuatu Dengan tangannya yang ia tahan di belakang Ia sedikit berlari dan menedang pintu kayu besar di rumah itu hingga terbuka Tidak! Ini tidak seperti yang kita bayangkan Saat ini pemandangan mengerikan terlihat tepat di hadapan kami Ada beberapa sosok manusia yang digantung terbalik di keempat sudut langit-langit rumah Mereka sudah pucat tidak bernyawa dengan luka menganga di lehernya Darah mereka menetres dari luka itu dan menggenangi lantai kayu di sana Ada seorang wanita dengan wajah ketakutan hanya menangis sembari melihat keempat sosok yang tergantung di sana Keluar! Kamu juga sudah tiba kan? Tiba-tiba Nyai Jambrong berbicara dengan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya Dari salah satu sisi gelap sudut ruangan itu tiba-tiba muncul sosok nenek dengan wajah yang lebih tua dari Nyai Jambrong Ia berjalan tertati dengan tongkat di tangannya Si... siapa itu? Gunter mencoba menghampiri itu namun Nyai Jambrong menarik bajunya dan menahannya Saya tidak pernah menyangka seorang Nyai Jambrong yang akan menginjakan kaki di tempat ini Sudah, tidak usah bertele-tele Apa maksud semua ini? Kami telah mendatang saat ini terah kami tengah diburu Tunggu, kami? Berarti masih ada orang lain yang datang bersama nenek itu di tempat ini? Berarti empat jasad ini bukan perbuatan nenek? Nenek itu menggeleng wajah sedih mulai terlihat dari dirinya Mereka gotak keluarga saya Ini perbuatan orang-orang biadab yang memburu darah kami Dari reaksinya Nyai Jambrong sepertinya ucapan nenek itu benar Sebenarnya aku masih penasaran dengan seorang perempuan yang masih menangis di ujung ruangan Namun, nenek itu malah menyuruh kami untuk mengikutinya Biar cucu saya yang mengurusnya Kalian ikuti saya Kami mengikutinya ke sebuah bagian rumah yang lebih nyaman untuk berbicara Tepat setelah meninggalkan ruangan itu Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang memasuki ruangan tadi Sepertinya mereka segera menolong perempuan itu dan jasad yang tergantung Darahmu ni terakhir ya sono Hanya tinggal dimiliki beberapa orang Bahkan mereka yang melindungi saya harus menjaga jarak Mencegah ada yang menyusup di antara kami Sekeramat itu Kak Trapiriya Sono Apa merubah nama saja tidak cukup untuk menyembunyikan keberadaan mereka Maaf, nek Tapi tujuan kami ke sini Sudah tidak usah dijelaskan Saya sudah tahu maksud kalian Maksud nenek? Guntur semakin bingung Nenek itu menarik nafasnya sebentar samar-samar terlihat senyuman di bibirnya Saya sudah bertemu mereka Tenang saja mereka baik-baik saja di alam sana Nenek, nenek bertemu Mas Daner dan Mas Sayo Bagaimana bisa? Nenek itu bercerita Trapiriya Sono masih dikutuk hingga sekarang Di balik alam sadarnya Kadang kesadaran mereka bisa berpindah ke alam jagad sekorodemit Ada yang terjadi secara mendadak Ada juga yang sudah bisa mengendalikannya Mendengar itu kami berempat pun merasa lega Kita cari cara untuk menyelamatkan dua bucah itu Terlebih saya juga berhutang budi dengan mereka Mereka pernah menyelamatkan nyawa saya bertahun-tahun yang lalu Mendengar ucapan itu Nyai Jambro hanya tertawa terkeke menertawakan takdir ini Nenek itu pun ikut tertawa Namun kami tahu kejadian yang menimpa keluarganya benar-benar menjadi masalah untuknya Mas Jagat, mungkin kita bisa mencoba membantu nenek menghadapi orang-orang yang memburu terahnya mas Mas Jagat mengangguk tapi ia berpikir keras Sepertinya ia juga sudah merasa bahwa yang mengincar Trapiriya Sono bukan lawan biasa Apa dia sudah bergerak? Tanya Nyai Jambro, nenek itu mengangguk Bah, memangnya dia itu siapa? Leluhur Trapiriya Sono Sosok yang terjebak di Jagat Sekorodemit Raden Darwan Apiriya Sono Nyai Jambro dengan tangannya yang mulai berkeringat Leluhur, terjebak di Jagat Sekorodemit Seandainya ia bisa selamat, ilmunya pasti sudah tidak karuan Apa benar kami harus bertarung dengan hal-hal mengerikan seperti kemarin lagi? Padahal lihat kami hanya menyelamatkan Mas Danan dan Mas Sayo Tidak Lebih Satu hal yang ingin ku tanyakan padamu Nyai Tanyakan saja Kain jarikmu kok bagus? Belinya di mana toh? Aku juga pengen mau punya Hujan teras mengguyur hampir seluruh tempat yang bisa kami pandang Sayangnya hanya padang pasir yang luas terlihat di hadapan kami Dengan hujan sebanyak ini Tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat ini Aneh Tanyaku sembari menata padang pasir tanpa ujung yang sedang kami lewati Setelah semua yang kita lihat dari kemarin Kamu masih nganggep tempat ini aneh, Nan Kayaknya deskripsi kata aneh di pemikiranmu harus dibenerin ini Santai, Tonjul Jangan sampai kalau kita kembali ke alam manusia justru ngerasa aneh Pak Lek masih sibuk memeras bajunya Sementara kami semua berlindung di bawah tubuh Anasura Berharap hujan ini akan reda dalam waktu yang cepat Jauh dari derasnya hujan samar-samar Terlihat bayangan yang mendekat ke arah kami Saat semakin dekat kami mulai melihatnya dengan jelas Itu adalah sosok seorang manusia Semuanya bersembunyi Perintah Nyisendang Rangu, kami pun bersembunyi di antara bulu lebat Tuan Asura Sementara Nyisendang Rangu melakukan sesuatu yang membuat keberadaan kami tidak disadari oleh orang itu Entah mengapa Nyisendang Rangu meminta kami untuk bersembunyi Padahal yang melewati kami terlihat layaknya manusia biasa seperti kami Aku menanyakan hal itu padanya tepat setelah orang itu menjauh Kalau ada manusia yang bisa bertahan di alam ini Dia pasti bukan manusia biasa Kita tahu dengan jelas Bagaimana alam ini melahap kewarasan setiap makhluk yang berada di tempat ini Benar Orang itu pasti bukanlah manusia biasa Apalagi pakaiannya terlihat sangat tua dan lusuh seperti pakaian zaman kerajaan zaman dulu Bahkan lebih tua Kami merasa penasaran dengan orang itu pasti ada sesuatu di alam ini yang membuatnya bertahan Mungkin saja itu juga bisa memberi petunjuk untuk keluar dari tempat mengerikan ini Nyi Apa bisa kita mengikuti orang itu? Bisa saja Kita hanya bisa melihatnya dari jauh Dengan berhati-hati kami pun mengikuti arahannya senang rangu untuk mengikuti orang itu Ia menelusuri padang pasir ini cukup jauh Sampai akhirnya terhenti ke sebuah tempat menyerupai jurang yang besar Tidak seperti tempat di sekitarnya Jurang itu dipenuhi tanaman-tanaman dengan daun yang mengering Tapi bukan itu yang menarik perhatian kami Ada lima bangunan batu tua menyerupai candi dengan altar sesembahan di hadapannya Ada kekuatan mengerikan dari setiap tempat Namun orang itu dengan santainya memasuki salah satu tempat mengerikan itu Balik Arca-arca itu Di sekitar komplek bangunannya itu terdapat arca yang sangat tidak asing Sepertinya arca itu mirip dengan yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Jawa Akhirnya Kita tahu mengapa arca berwujud makhluk-makhlukannya itu tidak pernah ditemukan secaranya Ternyata ada hubungannya dengan tempat ini Selang beberapa lama tiba-tiba muncul getaran dari sekitar bangunan itu Ada bayangan hitam yang membentuk sebuah lingkaran bayangan itu semakin pekat Hingga setelahnya muncul sesuatu yang terjatuh di altar sesembahan itu Manusia? Tidak Itu adalah jasad wanita yang telah mati Ada lima jasad yang muncul di tempat pemujaan yang tersedia di sana Kami sama sekali tidak membayangkan apa yang akan terjadi Tapi itu semua terjawab ketika sosok manusia itu keluar dari tempatnya tanpa selai benang pun di tubuhnya Menjijikan Kami menahan rasa mual kami saat menyaksikan manusia itu menyetubuhi satu persatu jasad yang ada di tempat ini Ritual tantra kiri Tapi Pak Ale belum pernah melihat yang semengerikan ini Aku menoleh ke arah Pak Ale Ia juga terlihat sedang menahan rasa jijinya Namun dibalik itu pasti ada perasaan mengerikan dari hasil ritual ini Nan Sepertinya kita pernah melihat yang seperti ini Aku menselbah mencerna ucapan Cahyo Dia benar Tidak mungkin kami lupa kejadian saat kami masih sekolah Kejadian serupa terjadi di sebuah rumah di desa yang telah ditinggalkan oleh penghuninya sewaktu kami masih sekolah dulu Pergi Kita pergi dari sini Ada apanya Sudah Nur saja Memang semenjak berada di alam ini petunjuknya sedang rangulah yang bisa membuat kami bertahan hidup Tapi kali ini wajahnya terlihat cemas Tak lama rasa penasaranku terjawab Kekuatan besar yang mengerikan muncul dari tempat dimana manusia itu melakukan ritual Ada sesuatu yang mengganjal ingatanku Tapi rupanya Tak hanya aku Cahyo pun ikut terhenti dan menoleh sekilas di tempat tadi Dan Suara rawan itu Benar Jol Suara tembang yang sumbang itu Sepertinya Pak Ale juga merasakan perasaan yang sama seperti kami Tapi Pak Ale lebih memilih menarik kami dan memastikan kami menjauh dari tempat itu Pak Ale Saya terjatan itu Diam Jangan sampai kita berhadapan dengan makhluk-makhluk itu Di alam manusia saja tidak ada cara untuk membunuh mereka Apalagi di alam ini Benar ucapan Pak Ale Tapi biar bagaimanapun keberadaan makhluk itu sempat membawa mimpi buruk untuk kami Tangan Cahyo pun terlihat menggegam dengan keras menahan rasa kesalnya Dadungku Motro Aku masih ingat namanya Nan Mendengar nama itu seketikanya senang Rauh terhenti Nama itu? Apa benar itu nama makhluk yang berada di sana? Aku mengangguk memastikan ingatanku juga sama dengan Cahyo Pergi, jangan berurusan dengan mereka Wajahnya senang Rauh yang selama ini tidak pernah gentar dengan siapapun kini terlihat ragu Tapi aku khawatir saat kami dipertemukan lagi Aku takut bahwa ini adalah takdir Bahwa kami harus menghadapinya tak lama lagi Sebuah kapura tua terpampang di hadapan Pak Wajah dan Mbah Jiwo Itu hanya kapura kayu lapuk yang bahkan nama desanya pun sudah tidak terbaca Bahkan butuh berjalan hampir satu jam dari kapura yang terletak di mulut hutan itu Untuk mencapai tempat yang titut Jumah Jiwo Jadi ini tempatnya? Iya Pak Wajah Saat menginjakan kaki di tempat ini Semua orang pasti akan merasakan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh leluhur saya Pak Wajah terlihat sedih Ia seperti merasakan sesuatu dari tempat itu Lagi pula tanpa kemampuannya saja Semua yang terlihat di depan mata mereka berdua saat ini Sudah dapat menggambarkan apa yang pernah terjadi di desa itu Saat ini hanya puing-puing rumah yang sudah tidak berbentuk yang ada di sana Tapi tidak sedikit tulang belulang berserahkan di tempat ini Di beberapa pohon masih terikat tengkora kepala yang telah terpisah dari tubuhnya yang terjatuh Siapapun yang melihat tempat itu saat ini pasti memahami Bukan sekedar pembunuhan yang terjadi di sana Tetapi pembantaian Apa yang terjadi di sini Pak Jiwo? Saya tidak bisa membayangkan semongerikan apa itu Bahkan saat ini Teriakan-teriakan mereka ternyang-yang di telinga saya Pak Jiwo mengusap air matanya Yang mencoba mengingat apa yang terjadi di tempat ini saat ia masih sangat kecil Saya tidak tahu akar permasalahannya Pak Wajah Semuanya terjadi begitu saja Yang bisa kupastikan Ini semua adalah bunga dari ketamaan kami saat itu Yang Mbah Jiwo tahu berbagai kejadian terjadi antar kedua desa yang sebelumnya hidup berdampingan Desa Dawusetro dikuasai oleh leluhur Mbah Jiwo yang dikenal sebagai penempa pusaka terpandang Dan desa Kumolorandu dikuasai oleh warga yang mengasingkan diri dari peperangan saat itu Entah pertikaian bermula dari mana Tapi di antara warga tersebar kabar bahwa Mbah Jiwo dari desa Dawusetro dibunuh oleh salah satu keluarga di desa Kumolorandu Dengan keris yang ditempa oleh Mbah itu sendiri Ada yang bilang itu adalah balas dendam Tapi tidak ada yang bisa membuktikan kebendaran atas insiden itu Mbah Jiwo masuk ke dalam desa sembari mendoakan satu persatu tulang belulang yang ia temui di desa itu Ada yang bilang leluhur saya membuat pusaka sakti dari tulang belulang anak kandung seseorang Yang meminta dibuatkan pusaka Entah sadar atau tidak orang itu menyetujuinya Mendengar hal itu salah satu anggota keluarga lainnya marah Dan membunuh leluhur saya yang menempa pusaka itu Ia pun merampas kitab milik leluhur saya dan menyimpannya di desa Kumolorandu Sejak itulah leluhur saya tidak henti-hentinya menyerang desa itu untuk merebut kembali kitab itu Bawa aja menggeleng, ia merasa ada yang kurang dari cerita Mbah Jiwo Ada kekuatan lain Aku merasakan ada kekuatan lain yang ikut campur dengan hal itu Ucap Pak Wajah yang merasakan sisa-sisa residu kekuatan lain di beberapa sisi desa Mbah Jiwo mengangguk Ia menceritakan bahwa untuk membalas serangan leluhurnya ada sebuah terah yang melakukan ritual terlarang Ia mempersembahkan enam buah kepala perempuan untuk mengikat perjanjian dengan sosok yang menyerupai Dewi Ular Dengan kekuatan sebesar itu dari kedua pihak Desa di tengah hutan ini menjadi medan perang Makhluk-makhluk kiriman bermunculan memang sana kecil Ilmu-ilmu hitam saling menghabisi warga yang tidak berdosa Dan hanya sebagian kecil dari kedua desa yang bisa melarikan diri dari tragedi itu Pak Wajah mendengarkan kisah Mbah Jiwo dengan emosi yang tidak beraturan Jelas ia merasakan keberadaan roh-roh yang masih penasaran di sekitar desa ini Mereka berdua pun berjalan ke sebuah bekas bangunan besar yang sudah ambruk Tapi bukan tempat itu yang ia tuju Ada kuburan yang tetap terlihat megawal sudah dipenuhi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya Kalau ada tempat peraman Di mana kitab itu disembunyikan Itu pasti di sini Ia mencari beberapa benda dan menemukan cangkul yang sudah berkarat di salah satu sudut bangunan Mbah Jiwo membawa cangkul itu ke salah satu makam yang cukup megah dan menggalinya dengan hati-hati Pak Wajah mencoba mencari sesuatu untuk membantu Mbah Jiwo menggali Tapi saat ia berpaling Tanpa sadar sudah ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh Ma-maaf, Bapak siapa? Orang itu tidak menjawab, tapi dari ratu wajahnya terlihat amarah yang sangat jelas Mungkin itu wajar yang melihat seseorang membongkar makam di desanya Itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan Pak Wajah, seharusnya sudah tidak ada manusia yang tinggal di desa ini Ucap Mbah Jiwo yang segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Pak Wajah Benar saja, semakin lama mereka memperhatikan orang itu Tiba-tiba hal aneh mulai terjadi Seketika langit menjadi gelap Tanaman-tanaman di sekitar mereka menjadi kering dengan tanah yang digenangi darah Mbah Jiwo, hati-hati Saat itu tempat yang sebelumnya sudah mengerikan pun kini berubah semakin kelam Angin dingin berhembus menyelimuti mereka berdua bersama suara-suara yang perlahan mendekat Perlahan satu persatu muncul sosok yang memenuhi desa tersebut dengan wajah pucat dan kondisi yang mengerikan Ada yang seluruh tubuhnya gosong telah terbakar api hingga sosok dengan tubuh yang tidak lengkap Kami sudah menanti kedatanganmu Dendam kami harus terbalaskan agar kami tenang Mbah Jiwo memperhatikan beberapa sosok yang muncul Cara berpakaian ciri-ciri tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah warga desa tempat Mbah Jiwo tinggal dulu Mereka mengincar saya Memangnya siapa mereka Mbah? Mereka adalah warga desa yang mati secara tidak wajar oleh serangan ilmu hitam leluhur saya Mereka ingin membalas darah mereka yang tertumpah Tanpa sadar tiba-tiba Mbah Jiwo terjatuh oleh sepasang tangan yang menarik tubuhnya dari dalam tanah Pak wajah segera menolongnya dan membantu Mbah Jiwo kembali berdiri Sayangnya keadaan semakin diluar kendali Satu persatu jasad manusia terbangun dari tanah tempat mereka berpijak saat ini Itu adalah jasad manusia yang dikuburkan dengan tidak sempurna Pak wajah membacakan mantra yang ia mengerti untuk menenangkan sosok itu Beberapa dari mahluk warga desa itu bisa lenyap namun yang tersisa masih sangat banyak Siluman yang kalian kirim telah membunuh anakku Gerak sosok setan berwujud ibu yang mencoba mencekik Mbah Jiwo Apa salah istri saya hingga kau bakar sampai tak bersisa Mbah Jiwo tidak melawan Ia terlihat ragu dengan apa yang akan ia lakukan Pak wajah yang sadar dengan keadaan Mbah Jiwo segera mengambil sikap Ia mengambil sebuah cawan kuning dari tas kainnya Dan membacakan mantra sembari beberapa kali mendentingkan cawan itu Suara itu menggema hingga ke seluruh hutan Seluruh makhluk yang ada di hutan itu terlihat kesakitan Sementara langit samar-samar seperti pecah Dan kembali seperti semula Secepat mungkin Pak wajah menarik Mbah Jiwo kembali ke arah mereka datang Lari! Tidak ada yang bisa kita perbuat! Mbah Jiwo mengikuti perintah Pak wajah namun sesekali ia masih menoleh ke arah makhluk-makhluk itu Setelah berlari cukup jauh suasana hutan berubah seperti sebelumnya Sosok yang menyerang mereka pun menghilang sama sekali Saat merasa keadaan sudah mulai aman Mereka pun berhenti dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon Maafkan saya wajah Ada perasaan bersalah yang membuat saya tidak mampu melawan mereka Tidak usah dipikirkan Mbah Untuk itulah saya ikut mendampingi Mbah Jiwo Mereka pun menarik nafas sejenak dan meminum air perbekalan yang mereka bawa Terlihat Mbah Jiwo tidak pernah membayangkan kalau ia akan menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya seperti ini Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan Mbah Maksudnya Ini semua adalah tentang keputusan Mbah Jiwo Pertama apakah Mbah Jiwo tega dengan sosok-sosok korban leluhur Mbah Jiwo Dan kalaupun iya Yang kedua apa Mbah Jiwo akan menggunakan kitab terlarang itu Semua keputusan itu Tentang Mbah Jiwo Mbah Jiwo benar-benar memikirkan ucapan Pak Wajah Ia tahu benar kedua itu adalah dilema dari permasalahannya Ia berdiri menatap desa itu dari kejauhan mencoba membayangkan semua kemungkinan dari keputusan yang akan ia ambil Wajah Bila saya mengambil kitab itu dengan paksa dan menggunakannya Apa saya juga akan menjadi setan seperti leluhur saya Pak Wajah ikut berdiri dan berjalan ke sisi Mbah Jiwo Di ajaran yang saya dalami Hitam dan putih Selalu ada Dan akan saling menyeimbangkan Untuk mencapai titik ini Entah sudah berapa dosa yang telah saya perbuat Saya yakin Mbah Jiwo sudah ditakdirkan untuk mengambil keputusan yang tepat Mbah Jiwo kembali menarik nafasnya dan menunggukan hatinya Bersamaan dengan itu ia merasakan telpon gegamnya bergetar Ia pun mengeluarkannya dari tas dan memadangnya Ada sebuah pesan tertulis di layarnya Mbah lagi gak di rumah ya Jaga kesehatan ya Obat rematiknya jangan lupa diminum Rumah sudah kami beresin Kalau udah pulang info ke kami ya Mbah Ismi, Dimas, dan Rumi Sontak mata Mbah Jiwo berkaca-kaca yang memasukkan telpon gegamnya kembali menarik nafas dalam-dalam Semoga keputusan saya tepat Ucap Mbah Jiwo sembari kembali berjalan ke arah desa itu Mbah Jiwo terlihat tersenyum dan mengikuti langkahnya dari belakang Sebuah cerita yang sulit Sulit dipercaya saat itu ia hampir mati untuk menjadi tumbal ritual sosok dukun nenek tua di pabrik gula Kelima sodaranya sudah mati namun Cahaya menemukan boksar dan menolongnya Dengan mantra yang saya ketahui dan darah dari jasad sodara saya Kami pun mengembalikan iblis-iblis itu ke tempat asalnya Seharusnya saya juga ikut terbawa ke alam itu Tapi entah mengapa hal itu tidak terjadi Hehehehe kue Mergoh Kue masih punya utang sama aku Kalau benar utangmu gak bakal saya bayar Tapi sejak saat itu saya mencoba mencari penyebab hal itu Setidaknya untuk mengantisipasi bila ada kejadian serupa Kami tidak harus mengorbankan nyawa Berarti ada cara untuk mengembalikan Mas Cahaya dan yang lain tanpa harus mengorbankan nyawa keluarga boksar Memang ada caranya Tapi belum tentu bisa kita lakukan Sonta wajar kecewa kembali terpampang di antara kami Tapi tidak dengannya ijambrong Ia terus menatap boksar seolah mengetahui masih ada hal lain yang diketahui oleh boksar Hehehehe Eh dasar nenek tua Sudah diceritakan saja rencanamu Kau itu nenek Tidak sabaran Setidaknya bisi anak-anak muda ini berpikir dulu Mengetahui rencananya dibongkar oleh nyawa Jajambrong boksar pun menceritakan sesuatu yang sepertinya memang disiapkan untuk kedatangan kami Terah Biryasono sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu Saat kembalinya Raden Cokro dari Jagat Sekoro Demit Ia terus meminta keturunannya untuk mencari cara agar bisa menghapuskan kutuan ini Semakin dalam ia bercerita bahwa leluhur keluarga Biryasono sempat menemukan beberapa keturunan khusus yang lahir setiap Prabu Kliwon Beberapa dari mereka dirasakan tidak terikat dengan Jagat Sekoro Demit Namun mereka masih bisa menghubungkan kedua alam ini Hanya saja tubuhnya tidak akan ikut terbawa ke sana Lantas dimana orang itu boksar? Tanya mas Jagat Boksar menghela nafas sepertinya ia bersiap menerima rasa kecewa kami Sudah lebih dari tiga keturunan Tidak ada yang lahir pada woton itu Boksar sendiri? Bukan Yang terjadi pada saya bukanlah hal yang wajar Aku masih terus memperhatikan cerita boksar Pasti ada alasan ia menceritakan hal itu pada kami Tapi leluhur saya sudah bersiap Mereka membuat pemakaman khusus untuk anggota keluarga yang lahir pada Prabu Kliwon Memang ada keanehan terhadap jasad mereka Mungkin saja hal itu bisa berguna bila dipertemukan dengan sesuatu yang sedang diambil oleh teman kalian Teman Dari ucapan boksar aku tergambar tentang Mbak Jiwa dan Pak Wajah yang mencari kitab terlarang milik leluhur Mbak Jiwa Kenapa Mbak Sar bisa tahu tentang itu semua? Nyeh hehehe Dia itu cenayang Jangan dinilai dilihat penampilannya saja Kalau begitu Bagaimana kalau kita langsung ke pemakamannya saja? Mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk Bosar menatap Mas Jagat Ia tidak langsung menjawab dan malah berdiri dari tempat duduknya Pemakaman itu sudah seperti artakarun bagi beberapa dukun Saat ke sana kalian pasti akan berhadapan dengan berbagai hal yang mengerikan Mereka mencoba menembus pelindung yang dibuat oleh leluhur kami Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada keluarga kami yang berani ke sana Ia berjalan kembali sembari membawa sebuah tempaian air Guntur berdiri membantu Membawakan mendekat ke arah kami bersama satu buah jerigen yang berisi air Ini buat apa Mbak? Selain itu hal tadi Ada juga yang ingin kutunjukkan dulu kepada kalian sebelum kita pergi Ia meletakkan tempaian itu di tengah-tengah kami Dan menuangkan air dari jerigen itu ke tempaian Beberapa rupa kembang ia masukkan ke dalamnya dan dibiarkan mengambang Ia menggigi jarinya sendiri dan meneteskan darahnya ke tempat itu Tadi saya ceritakan kalau ada terakhami yang bisa mengendalikan kesadaran kami di jagat alam gaib Sayangnya walau begitu Kami hanya merasakan keberadaan kami di sana Dan tidak bisa melakukan apapun Tapi saya melihat ada sosok Dewi Sendang yang melindungi teman-teman kalian Saya pun mencari air dari Sendang itu Semoga saja ini berhasil Aku mulai bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Mboksar Semoga saja itu benar Ada beberapa mantra panjang yang ia bacakan Ucapan mantra-nya ia bacakan sembari meneteskan darah pada air anehnya Darah itu membentuk sebuah aksara yang mengambang di air itu Saat itu suasana di ruangan berubah menjadi berbeda Entah aku tidak dapat merasakan apakah ini baik atau buruk Tapi aku tahu pasti ada perubahan di dalam air tempayan itu Air yang sebelumnya memantulkan wajah kami kini mulai berubah menunjukkan sebuah tempat menyerupai padang pasir Bersamaan dengan perubahan itu Mboksar menjadi terdiam seolah tubuhnya tidak memiliki kesadaran lagi Ini kenapa berhenti Samar-samar terdengar suara Mas Cahaya dari tempayan Saya merasakan sesuatu Tunggu sebentar Kali ini suaranya sendang rangu yang terdengar Kami semua melihat pantulan keberadaan Mas Danan dan yang lainnya dari tempayan itu Mereka semua terlihat kumal dengan pakaian yang mulai lusuh Mas Danan Tidak aku mencoba memanggilnya namun sepertinya mereka tidak bisa mendengar Hanya suaraku yang bisa terdengar oleh mereka Ucap Mboksar tiba-tiba tapi kali ini suaranya berasal dari arah tempayan itu Sepertinya itu adalah kesadaran Mboksar yang sudah berpindah ke jagat segoro demit Bayangan terlihat dari air yang mengambang-ngambang di sana Siapa kamu? Mengapa aku merasakan keberadaan air di sendangku? Saparnya Saya hanya ingin menunjukkan keadaan kalian kepada mereka yang khawatir Ada dua anak kecil Seorang pria dan seorang nenek tua pehot yang bersama aku saat ini Dua anak kecil? Pasti guntur sama dirga ya? Betul eh Sayangnya hanya kesadaran saya yang ada di sini Bertahanlah sebentar Kami sudah dapat petunjuk untuk mengembalikan kalian Cukup lama perbincangan itu terjadi Pak Alek Mas Sayo dan Mas Danan hampir tidak percaya bahwa Mboksar adalah seorang nenek yang ia tolong bertahun-tahun yang lalu Lewat Mboksar kami juga menceritakan rencana kami untuk mengembalikan mereka Seperti yang kami duga mereka menentang dengan keras bila harus menukar kembalinya mereka dengan nyawa orang lain Mbok Kalau ingat tentang kejadian dulu Dukun nenek itu memiliki sosok tuan yang dipanggil dengan sebutan Raden Dari simbol yang muncul saat ritual di pabrik gula Saya merasa Itu ada hubungannya dengan sosok Raden yang Pernah kami lihat saat masih sekolah dulu Mboksar terlihat mengerinyit mencoba memahami maksud Mas Danan Di tempat ini kami melihat lima bangunan menyerupai candi Saat di sana kami merasa keberadaan makhluk yang kami lawan di pabrik gula itu Ada juga sosok manusia yang bentuk tubuhnya mirip dengan sosok Raden yang kami lihat Entah mengapa wajah Mboksar seketika terlihat serius ia menatap penuh ke arah Mas Danan Jangan Jangan sekali-kali kalian dekati orang itu Kalian pasti mati M-maksud Mbok Aku melihat tubuh Mboksar nafasnya terlihat semakin kencang seolah cemas dengan sesuatu Dia sudah muncul Dia Memangnya dia siapa Mbok Mboksar menceritakan tentang cerita yang hampir sama dengan yang kubaca di serat lontar pak wajah Jika dugaannya benar Sosok Raden itu adalah leluhurnya yang memilih jalur hitam Yang memilih untuk tinggal di jagat segorodemi dan kembali setelah semua ilmunya sempurna Saat ilmunya sempurna Jangankan kelima titisan batara itu Ia bahkan bisa memanggil mahluk apapun dari alam itu ke alam kita Raden dan Ruan Nabi Riasono Ucap Mas Jagat mencoba mengingat-ingat nama yang tertulis di serat lontar Tolong bilang ke Mas Jagat dan yang lainnya Mbok Raden itu penganut ilmu tantra kiri Saat melihat seseorang dengan ilmu itu Kalian juga harus menjauh Aku dan saya yakin Dia orang yang sama dengan yang kami lihat dulu Tak lama setelah ucapan itu perlahan air ditempayan menjadi kusam Kesadaran Mbok Sar pun mulai kembali ke tubuhnya Saat itu Mbok Sar terlihat lemah dengan wajahnya yang pucat Mungkin saja hal ini terjadi setiap Mbok Sar kesadarannya mulai kembali Kita harus cepat Kenapa jadi buru-buru Mbok? Tanya Guntur tanpa menunggu jawabannya Jamburung segera membuka lebar pintu rumah dan bersiap untuk keluar Kalau Raden mulai kembali Ia pasti juga mengincar sesuatu di makam itu Dan bila dia mendapatkannya yang terjadi akan semakin mengerikan Kami pun mengikuti perintah Mbok Sar untuk keluar dan mengikuti petunjuknya Terlihat sudah ada beberapa keranda yang sepertinya berisi jenazah anggota keluarga Bilya Sono yang dibunuh kemarin Kanjeng mau kemana? Mereka yang membunuh saudara kita mungkin masih berada di sekitar sini Ucap salah satu Abdi Mbok Sar Sudah kalian tenang saja Orang-orang ini lebih mampu melindungi saya daripada kalian Kalian tolong jaga murni Jangan sampai traumanya berkepanjangan ya Abdi itu menolak ke arah kami sebentar dan memilih percaya dengan ucapan Mbok Sar Baik kan jeng, perintah saya terima Tidak ada yang salah dari ucapan Abdi tersebut Dari sini pun aku sudah merasakan ada yang mengintai kami dari jauh Aku pun sadar ada sesuatu yang membuat mereka tidak bergerak menyerang kami Itu pasti karena keberadaannya Jamburung di dekat kami Mobil Mas Jagad hanya mampu mengantar kami sampai ke sebuah mulut hutan Tempat yang dimaksud oleh Mbok Sar ternyata jauh lebih dalam dari yang kami kira Walaupun begitu entah mengapa Mbok Sar tetap terburu-buru melangkah ke dalam hutan Walau terlihat tidak akur, aku sempat melihatnya Jamburung menyalurkan tenaga kembosar Agar ia bisa berjalan lebih cepat Aku benar-benar penasaran dengan hubungan kedua nenek tua ini Setelah melewati hutan-hutan yang lebat Kami terhenti tepat di hadapan sebuah pintu goa yang menurutku cukup kecil Mungkin hanya sebesar dua orang dewasa Entah bagaimana isinya Mbok, jangan bilang makam itu ada di dalam goa Nyeh, kalau takut tunggu aja di luar sambil main kelereng Weh, enak aja Mana mungkin Guntur takut Artinya kan kita harus cari sesuatu yang bisa jadi penerangan Aku tahu Guntur sepertinya juga cukup takut masuk ke dalam goa gelap itu Apalagi itu adalah tempat keramat yang diincar banyak dukun jahat Sebenarnya aku juga sama Hanya saja aku tidak seberani Guntur untuk berbicara Ayo kita masuk Mbok Tahan Jangan sembarangan Baru saja mengucapkan kata-kata itu Tiba-tiba tercium bau amis mengelilingi kami semua Kami mencari arah bau itu yang ternyata berasal dari sosok takasat mata yang baru saja keluar dari goa itu Setan brengsek Kemana ya iku lambang penjaga goa ini Triambok sar pada sosok yang baru saja menunjukkan wujudnya pada kami Malu kita membesar dengan tiga kali tubuh manusia biasa Bau maya tercium dari seluruh tubuhnya Dan rambut dan bulu di tubuhnya menutupi Mundur dia bukan demit biasa Ada pusaka kuno di dada dan pergelangannya Buto lemah itu sudah mati Sekarang rasanya yang menguasai tempat ini Aku iai bayu wono yang mengganti kaya Bosar terlihat panik Ia melihat ke arah sekeliling seolah mencari sosok yaiku lambang yang kuduga adalah pelindung wilayah ini Nyai Tolong nyai Nyai jambrong melangkah ke depan mengarah ke makhluk yang mengaku bernama yai bayu wono itu Hah? Kue utang menihkan raku Ia melilitkan putiran kalung di tangannya sembari membacakan mantra Melihat hal itu Guntur pun mengikatkan sarungnya dan mengikuti nyai jambrong dari belakang Guntur mencoba menyerang kakek mahluk itu yang sebesar tubuhnya Sayangnya serangannya tidak cukup kuat untuk menggoyahkannya Tapi berbeda dengan nyai jambrong Dengan sekali pukulan mahluk itu terpukul mundur Aku tidak punya waktu berurusan dengan kalian Tidak setan itu yang segera memukulkan tangannya ke arah nyai jambrong Tapi seperti yang kami duga Nyai jambrong mampu menghindari serangan itu dengan mudah Sayangnya bukan itu masalah utamanya Bau menyengat tercium dari pusaka yang terletak di dada mahluk itu Baunya semakin menjijikan hingga membuat kami tidak bisa bernafas Bahaya Mas Jagat memasuki pertempuran Ia membacakan ajian pelindung buksa pang raksa yang menghindarkan kami dari ilmu pusaka mahluk itu Namun ternyata itu tidak berdampak banyak Sudah Kalian mati saja Aku malas meladeni kalian Tanpa bisa mengatur nafasnya nyai jambrong terlihat semakin lemah Mas Jagat kembali ke arahku sebentar dan membisikkan sesuatu Sementara itu Guntur menutupi wajahnya dengan sarung dan beberapa kali melompat ke arah pohon Dan bersiap melancarkan sebuah tendangan Yang ia selimuti dengan ilmu kebatinan Guntur jangan Aku tahu itu adalah perbuatan bodoh Makhluk itu sadar dengan keberadaan Guntur dan bersiap membantingnya dengan pukulannya Tapi aneh Saat mahluk itu bersiap untuk berdiri tiba-tiba ia terjatuh Kakek mahluk itu tidak bisa bergerak Sementara itu tendangan Guntur berhasil membuat mahluk itu memuntahkan darah hitam dari mulutnya Tepat setelah tendangan Guntur mendarat di belakang kepalanya Apa ini bucah brengsek? Aku melihat kakek mahluk itu terlilit oleh benda menyerupai lidi yang dibuat dengan batang daun lontar Aku memang pernah mendengarnya bahwa benda itu bisa melukai sosok gaib Tapi aku tidak pernah membayangkan menggunakannya seperti ini Satu kosong ya mbah? Eh jangan sombong pecah Dia bangun lagi Yaibayuano kembali berdiri dan bersiap membalas serangan Guntur Namun dengan sedikit gerakan Guntur mampu menghindarinya setipis mungkin Ilmu bela diri itu persis seperti yang kulihat saat bertarung bersamanya dulu Ayo dirkah Sesuai abah-abahnya aku mengeluarkan keris dasar sukma dan bersiap menyerang mahluk itu Seolah menyadari kemampuan pusakaku Makhluk itu mulai mengincarku dan melancarkan sebuah pukulan Aku tak bergeming dan terus menerjang Yaibayuano Sementara Mas Jagat mengalihkan arah pukulan mahluk itu dengan serangannya Merasa mulai terancam mahluk itu menggunakan pusakanya lagi Kali ini asap hitam mengelilingi kami ada rasa sakit yang menyengat saat asap itu mulai menyentuh kulit kami Ku pastikan jasad kalian akan menjadi tumpal untuk kebangkitan pasukanku Tapi sebelum sempat ia melakukannya tiba-tiba Asap itu menghilang bersama kedua keris dasar sukmaku yang beradu dengan kedua pusakaya Yaibayuano dan menghancurkannya Suara retakan menggema bersamaan hilangnya bau busuk dan asap hitam yang menyerang kami Berset kalian Namun tiba-tiba sebuah tendangan mendorak tepat di kepala mahluk itu dan membuatnya terkapar ke tanah Raja bangsa butoh saja kuadapi Apalagi setan bongsor kayak kamu Tanpa pusaka kamu tidak lebih kuat dari butoh alas Benar saja tanpa pusaka serangan Yaibayuano berhasil membuat mahluk itu terkapar di tanah Jangan urusin mahluk itu kita harus segera masuk Entah mengapa aku merasa Yaibayuano merasa ketakutan saat kami pergi ke dalam goa Tolong ganjeng Tolong saya Tanpa pusaka itu setan-setan kiriman dugun-dugun itu pasti akan membalas dendam kepada saya Tiba-tiba Yaibayuano memohon ampun kepada ganjeng Yang merasa ketakutan sembari menatap ke berbagai arah di hutan ini Benar juga Sedari tadi memang sudah banyak yang mengincar kami Sosok-sosok mengerikan terlihat dari berbagai sisi hutan mengincar Yaibayuano Demet sialan Berani-beraninya Bosar menahan Yaibayuano dan mendekat ke arah Yaibayuano Setelah ini aku akan memasang kembali pelindung di goa ini Kalau kau tidak berjanji satu hal mungkin Kau kubiarkan masuk Mbak, yang benar Mas Jagat menahanku sepertinya ia mempercayai keputusan Bosar Apa itu ganjeng? Asal saya bisa hidup akan saya patuhi Setelah ini kamu harus membawa Yaiku Lambang kembali ke tempat ini Bila tidak bisa Kamu harus menggantikannya menjaga goa ini sampai akhir hayatmu Menurutku ucapan itu adalah sebuah pengikat Seandainya setan itu sudah membunuh sosok Yaiku Lambang Sudah pasti pilihannya hanyalah menjaga goa ini sampai akhir hayatnya Yaibayuano terdiam mendengar syarat itu Namun Bosar tidak mempedulikannya dan berpaling masuk ke dalam goa Saya bersedia ganjeng Saya berjanji Ada sebuah mantra yang dibacakan oleh Bosar Selain pelindung goa ada sebuah asap yang menutupi mulut goa Sumpahmu terikat saat aku melewati asap itu Kami pun segera pergi meninggalkan Yaibayuano Aku menoleh ke arah makhluk itu dan menyaksikan Ia sedang menerima kemungkinan terbaik yang bisa ia dapat setelah memasuki goa ini Apa Bosar yakin? Ia malah mendekat ke sebelahku dan mengusap kepalaku Malu itu adalah abdi Trapirya Sona Di bawah kuasa Raden Darwana Laki pula mengurungnya di goa ini lebih baik daripada mengambil resiko dia lolos Dan berkeliaran di luar sana Mendengar penjelasannya aku pun mulai mengerti Semakin berjalan ke dalam cahaya matahari semakin tak mampu menjangkau ke dalam Guntur terlihat sibuk mencoba menyalakan kayu kering yang ia cari dari luar Gak gitu cara bikin opor tur Ucap Mas Jagat mengambil di Guntur Nih pelan-pelan biasain matamu ya Api begini gak akan tahan lama Nah tornoan Mas Jagat Terlihat wajah Guntur terlihat lega Sepertinya ia masih tidak terbiasa dengan tempat gelap Aku mendekat ke arahnya untuk mencari penerangan Tak lama tanpa sadar kami pun sampai di sebuah celah batu yang bertuliskan aksara Jawa Jelas kami merasakan ada sesuatu yang mengerikan di dalam Kami tidak dapat menggambarkan apa itu Yang pasti itu adalah sesuatu yang berbahaya Ada yang aneh dengan Mas Jagat Di saat kami ketakutan ia malah tersenyum membaca tulisan aksara Jawa di batu itu Mas Kau ketawa Emangnya itu tulisan apa Satu masa lagi tak terselesaikan dirga Sudah kubilang ini semua sudah ditakdirkan Guntur mendekatkan opornya ke batu itu dan mencobong bacanya sendiri Artinya apa tur Kurang lebih ini pesan Dan bekas darah di dinding itu adalah persetujuan mereka Aku masih tidak mengerti isi pesannya apa Guntur membacanya dengan seksama pesan pendek itu dan mencoba menjelaskannya kepada aku Apabila jasad kami yang telah mati bisa berguna untuk mereka yang hidup Itu adalah penghargaan tertinggi Kurang lebih itu isinya dirga Aku mengerti dengan adanya pesan ini mungkin saja Mbak Jiwa lebih tenang untuk membuat pusaka Yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan Mas Danan dan yang lain Aku menoleh ke arah Mas Jagat Dan semakin bersemangat Tapi ia malah memegang kepalaku dan menolehkannya ke arah dalam celah gua itu Jangan senang dulu Kita harus mencari cara untuk menghadapi siapapun yang ada di dalam Dingin nyambun pagi kali ini seperti biasa Bukan hanya udara pagi yang membuat suasana beberapa hari ini menjadi lebih dingin Tapi kepergian Pak Lek dan Cahaya juga membuat suasana di rumah menjadi jauh berubah Kulonuon, permisi Terdengar suara seorang perempuan mengetuk pintu rumah bule dari luar Bule yang masih memandangi masakanya merasa sedikit tidak asin dengan suara itu Hei, Sekar, kok mendadak? Hei, iya bule, kangen Aduh, ayo masuk Maaf, rumahnya masih berantahan Sini Sekar bantu beresin bule Bule tersenyum melihat kedatangan Sekar Namun dibalik itu bule masih merasa bingung untuk menjelaskan keberadaan Cahaya dan Pak Lek pada Sekar Sudah, nggak usah repot-repot Bule udah masak sayur asam Makan dulu yuk, temenin bule Sekar nginep kan? Iya dong bule Tenang, Sekar nggak bakal ngerepotin lagi kayak dulu Bule sedikit mengingat kejadian saat Cahaya menyelamatkan Sekar saat tragedi gending alas mayat Saat itu Sekar datang dalam keadaan linglung dan masih sulit untuk berkomunikasi Wah, menudohnya nanya mas Cahaya nih Cahaya rasem ikan asin Iya Sekar Sayangnya orangnya belum bisa pulang Sudah nggak apa-apa bule Cahaya pasti baik-baik saja Sekar nggak khawatir kok sama mas Cahaya dan Pak Lek Bule menatap Sekar Ia terlihat begitu tegar Sepertinya Sekar juga sudah mengetahui tentang keadaan Pak Lek dan Cahaya sekarang Sekar lebih khawatir sama bule Tinggal sendirian itu nggak enak Kalau boleh Sekar nemenin bule disini ya sampai mas Cahaya pulang Bule tersenyum mendengar niat baik Sekar Jelas kehadiran Sekar hari ini merubah suasana rumah ini menjadi lebih berbeda Eh bule sendirian aja Tanya seorang ibu yang berpapasan dengan bule di pasar Nggak bu ada yang nemenin no Wah Pak Lek udah pulang Akhirnya ya bule jarang sekali Pak Lek pergi selama ini Belum Pak Lek belum pulang bu Tak berapa lama Sekar datang menghampiri bule dengan membawa beberapa bumbu masakan Yang baru saja ia beli di sisi lain pasar Ini Sekar Calonnya Cahyo Wah calonnya Cahyo Cantik yo Bisa-bisanya itu bocah bandel begitu Dapat calon seayu ini Sekar menyebut bule dan seketika menjadi salah tingkah dengan perkenalan itu Awalnya ia ingin protes Tapi saat melihat bule tersenyum menikmati perbincangan itu Ia pun mengurungkan niatnya Eh bule Sekar malu tahu Rapopo Sekar Ben Cahyo kaget pas pulang nanti Ditanyain ibu sekampung Sekar ikut tertawa Ternyata bule juga punya sifat iseng juga Lambat laun warga desa pun semakin mengenal Sekar Bule juga sangat terbantu dengan keberadaan Sekar di rumah Satu ketika bule melihat Sekar menari di pendopo belakang rumah tempat biasa Pak Le dan Cahyo berkumpul Awalnya bule merasa khawatir kalau itu ada hubungannya dengan kutukan yang menyerang desanya dulu Tapi ternyata bule salah kekhawatirannya pudar setelah melihat ratu aja Sekar yang menari dengan senyum mengikuti alunan nada yang ia setel dari radio tape milik Cahyo Bule baru tahu kamu bisa nari Eh bule jadi malu Tapi tarianmu bagus loh Bule sampai pangling Sekar mematikan tape-nya dan merapikan aksesoris yang ia kenakan Iya bule Sekar juga gak mau kalah dari mas Cahyo Sekar harus bisa ngalahin trauma Sekar Tarian korban kutukan geding alas mayat itu gak boleh terus mengandui Sekar Bule tersenyum dan mengelah nafasnya Ia merasa saat ini semua orang di dekatnya sedang berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik Sekar pun mengajak bule untuk ke tengah mengikuti gerakan Sekar meliuk-liuk di pendopo itu Awalnya bule canggung namun sepertinya mereka berdua menikmati alunan musik itu dan tak henti-hentinya tertawa Menertawakan keasikan mereka Di bawah bulan Purnama malam itu tidak lagi tarian mengerikan yang terjadi seperti saat dulu Saat ini Purnama menjadi saksi kebahagiaan dalam tarian mereka yang hanya bisa dinikmati oleh mereka berdua Di Desa Kandimaya Pelan-pelan saja Nyai Sebentar lagi kita sampai kok Iya Naya Maaf yo malah jadi ngerepotin kamu Ngerepotin apa Nyai justru Nyai seneng diajak kesini Pemandangannya indah Hutan-hutan disini juga masih hijau Nyai Kirana menatap Naya dengan tersenyum seperti sedang senang menatap wajah anak perempuannya sendiri Panggil ibu saja ya Naya Jangan panggil Nyai Eh udah nurut aja Ayo lanjut lagi Baiknya eh Ibu Cukup lama perjalanan yang mereka lakukan untuk mencapai tempat yang mereka tujuh Sebuah makam di atas bukit batu Tertulis nama seseorang yang penting untuk Nyai Kirana dan Danan disana Bismasambar Seseorang yang pernah menyelamatkan ayah Naya sewaktu kecil dan juga ayah dari seseorang yang sangat Naya sayangi Terlihat seekor burung jala kecil sedang hinggap di atas batu nisan itu sepertinya sarangnya juga tidak jauh dari tempat mereka berada Mas Naya benar benar-benar antusias mendengar kisah pertarungan antara ayah Danan dan Butolirang hingga mereka berdua menjadi bersahabat Bahkan Nyai Kirana sempat semburu saat suaminya itu meminta dimakamkan di atas bukit batu dibanding dekat dengan keluarganya Yang sabar ya bu Ada berkanya juga Jadi tiap mengunjungi bapak kita bisa melihat pemandangan sebagus ini Iyonduk Bapaknya Danan memang susah untuk ditebak Sama persis sama anaknya Entah berapa lama mereka berjengkrama di tempat itu sembari menikmati udara segar dan pemandangan yang membuat mereka merasa nyaman Seolah-olah seluruh serangga hutan, burung-burung, dan seluruh alam di hutan sekitar bukit batu menyambut kedatangan mereka Mas bantu juga Danan dari sana ya Kirana sama Naya cuma bisa menitip doa dan menanti dengan sabar Tapi kami tahu Danan dan yang lain pasti akan kembali dengan selamat Naya tahu betul dibalik wajah kuat Nyai Kirana tersimpan rasa khawatir yang mendalam atas anaknya itu Sebelum memutuskan untuk pulang, Nyai Kirana menyanyikan sebuah tembang dengan suara yang merdu di atas bukit batu itu Naya tahu dengan jelas bahwa itu adalah tembang yang sangat dikuasai Ayah Danan semasa ia hidup Naya pun mengimbangi suara Nyai Kirana dengan membiarkan suara mereka berdua menghibur siapapun yang mendengar di atas bukit batu itu Entah itu hewan hutan di daunan yang jatuh rimbunya pepohonan Ataupun hanya seekor burung jalak yang setia mendengarkan dari atas batu nisan itu Di puing-puing desa Komolorandu Tepat saat Mbak Jiwo dan Pak Wajah kembali ke desa itu seluruh suasana kembali mencekam Langit kembali terlihat menghitam dengan puluhan makhluk memantau mereka dari kejauhan Mbak Jiwo Tenang Pak Wajah saya sudah memutuskan apa yang harus saya lakukan Pak Wajah sekali lagi memastikan raut wajah Mbak Jiwo Kali ini ia yakin bahwa tidak ada keraguan di wajahnya Ia kembali mendatangi sebuah makam di belakang rumah Bersamaan dengan itu sosok makhluk menyerupai jasad warga yang sudah membusuk mengepung mereka Mbak Jiwo tidak beranjak sama sekali dari tempatnya Ia terus menggali makam itu bahkan walau berbagai makhluk menjijikan itu mengkerubuti tubuhnya Mencakarnya dan menghalanginya Mbak Jiwo jangan nekat Mbak Jiwo tidak bergeming dan terus melakukan tujuannya itu Anehnya memang makhluk-makhluk itu hanya menyerang Mbak Jiwo Pak Wajah tidak ingin lengah Sedari tadi ia memang sudah merasakan niat jahat lain di tempat ini Sesekali ia membacakan doa untuk memulihkan Mbak Jiwo sekaligus mencari asal kecurigaannya Ada sesuatu yang membuat Pak Wajah merasa tidak nyaman Sementara Mbak Jiwo masih berusaha mengambil kitab itu Pak Wajah pun mengeluarkan pusaka mangku kuningnya dan mendentingkan suaranya ke seluruh penjuru hutan Benar saja Tepat saat suara itu menggema berbagai sosok ular terlihat sedang memantau mereka dari setiap pohon di hutan itu Pak Wajah memutuskan untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Mbak Jiwo Dan memilih menghadapi ular jadi-jadian itu seorang diri Dengan beberapa mantra Pak Wajah berhasil membakar puluhan ular yang mengincar mereka Namun hal itu membangkitkan amarah sosok dibalik keberadaan makhluk-makhluk itu Manusia-manusia brengsek Seharusnya kalian tinggal mengambil kitab itu dan mati saja Terdengar suara perempuan tua menggemba ke seluruh hutan Pak Wajah kembali membaca mantra-nya seolah untuk membuka tabir yang menyelimuti tempat ini Gila Rupanya seluruh desa Kumolorandu saat ini berada dalam pelilitan ular besar dengan tubuh perempuan Makhluk itu benar-benar besar Bahkan tubuh perempuannya pun hampir setinggi rumah Siluman ular Sebaiknya kau meninggalkan tempat ini Siluman ular itu menata Pak Wajah Sepertinya ia juga tahu bahwa Pak Wajah bukanlah manusia biasa yang bisa ia ancam begitu saja Orang itu harus mempertanggungjawabkan cara yang ditumpahkan oleh leluhurnya Kau tidak berhagi ku campur Pak Wajah benar-benar tidak ingin menggubri sucapan siluman ular itu Sebaliknya ia membacakan sebuah mantra yang menciptakan batas berupa api yang membakar perbatasan desa Urusan Mbak Jiwo dengan warga desa itu Bukan dengan siluman ular seperti kau Orang-orang itu mengabdi kepadaku Orang itu juga urusanku Pak Wajah sekali lagi tidak menggubrisnya dan berpaling ke arah Mbak Jiwo untuk memulihkan luka-lukanya walaupun sedikit Apa yang Pak Wajah lihat saat itu adalah pemandangan yang mungkin tidak pernah ia lihat lagi Seorang Mbak Jiwo dengan darah keringat dan air mata berjucuran menggali makam itu dengan menahan semua serangan Dan umpatan setan-setan di sekitarnya Semua rasa bersalah yang diturunkan oleh leluhurnya ia terima seorang diri di tempat itu Tidak akan aku biarkan Kau mati di tempat ini Mbak Jiwo Itu adalah usapan Pak Wajah sekaligus janji yang ia ucapkan di tempat itu Siluman ular itu terus mengawasi mereka berdua Ia sadar ada sesuatu dari Pak Wajah yang membuatnya tidak bisa mengalahkannya begitu saja Dengan seluruh tenaga dan kekuatan yang Mbak Jiwo kerahkan Dan akhirnya cangkulnya berhasil menyentuh sebuah benda yang cukup keras Sebuah peti tua yang anehnya tidak rusak sama sekali walau sudah dikubur selama beratus-ratus tahun Kamu tidak berhak atas benda itu Berapa nyawa lagi yang akan kau korbankan saat menggunakan kitab itu Dosamu tidak akan terabur lagi setelah ini Benda itu adalah darah dan nyawa anak-anak dan keluarga kami Berbagai ucapan diucapkan oleh sosok mayat-mayat warga itu yang masih berusaha menghentikan Mbak Jiwo Tapi mata Mbak Jiwo tetap terlihat tegar Tidak ada satu penucapan makhluk itu yang menggetarkan keteguhan jiwanya Sayangnya bukan hanya hal itu yang harus dihadapi olehnya Tepat saat meninggalkan makam seekor ular raksasa sudah menunggunya di atas sebuah pohon besar Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap menerkam Mbak Jiwo Jangan pedulikan ular itu Benar saja tepat saat akan menerkam Mbak Jiwo tiba-tiba ular itu terbakar oleh mantra yang dibacakan oleh Pak Wajah Terima kasih Wajah Siloman ular yang sedari tadi memperhatikan dari jauh itu akhirnya tersenyum saat melihat Mbak Jiwo membawa benda yang ia dapatkan dari makam Ia mendekat ke arah Mbak Jiwo dan melesat dengan cepat Dengan sekejap kotak itu sudah berada di tangannya dengan tubuhnya yang melilit Mbak Jiwo yang dalam keadaan lemah Aku sudah bilang Jangan ganggu kami Wajah Pak Wajah terlihat memerah padam tubuhnya seolah terbakar menjadi bola api dan berubah menjadi wujud raganda Dengan sekejap ia melahap setengah tubuh manusia ular itu hingga darah hitam mengalir dari sisi tubuh yang tersisa Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik sampai ia kembali ke wujud manusia lagi dan membawa kotak itu kembali kepada Pak Wajah Sialnya rupanya siluman ular itu tidak sendiri dari dalam tanah muncul ular hitam yang menjelma menjadi pria hitam bersisik Sambil mengendap-endap makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar mencoba menggigit Pak Wajah dan mencengkeramnya dengan kukunya yang tajam Namun sebelum itu terjadi tiba-tiba muncul sosok makhluk berkepala kerbau menarik tubuh siluman ular itu yang membenturkan kepala makhluk itu ke pohon Memukulinya hingga tidak berdaya dan merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian Terima kasih kima esa ombok Tepat setelah kedua siluman ular itu mati seluruh arwah penasaran berwujud mayat yang menghubungi bah jiwa terhenti Mereka seperti terlepas dari ikatan makhluk yang membelegunya di tempat itu Jadi mereka terjebak oleh perjanjian dengan sosok siluman-siluman itu Seandainya bukan karena perbuatan leluhur saya Mungkin mereka tidak akan membuat perjanjian dengan makhluk itu Tidak semata-mata karena itu mbak Semua itu terjadi di masa lalu karena asyutan makhluk-makhluk itu Mbak Jiwa mengalah nafas saat ini Ia hanya ingin memandang ke depan menjaga orang-orang yang disayanginya Tepat saat mereka meninggalkan desa Hutan pun kembali seperti semula Sosok-sosok jasad warga desa mulai menghilang Sepertinya mereka sudah tidak terikat oleh siluman itu lagi Mbak Jiwa kembali menoleh ke arah desa itu sejenak dan mendekat ke arah roh-roh itu Dimas dan Rumi Mereka adalah cucu-cucu kalian Saat ini mereka cucuku juga Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya Bukan sekedar untuk menebus dosa Tapi karena saya menyayangi mereka dengan tulus Ucapan Mbak Jiwa mengantarkan kepergian roh-roh yang sudah terlepas dari makhluk yang mengikatnya itu Tapi tidak hanya roh itu Sepertinya Mbak Jiwa pun mulai terlepas dari beban atas dosa-dosa yang selama ini menghantuinya Di pemakaman Trabiria Sono, sebuah celah kecil menuntun dirga, guntur, jagad, mboksar, dan nyai jambrong ke sebuah pemakaman yang sangat tidak biasa Ada pohon-pohon yang tumbuh di dalam menjulang hingga keluar goa Sementara makam-makam itu terjajah rapi di dalam Tidak seperti di jalur masuk tadi Tempat ini sedikit terang dengan cahaya bulan yang masuk dari atas Walaupun langit-langitnya terbuka Mereka yakin jalur di luar hampir tidak bisa dilalui oleh manusia dengan mudah Rakin terwana Mboksar mengucapkan nama yang sepertinya sudah lama tidak ia dengar Ia ingin memastikan siapakah laki-laki yang berdiri di tengah makam dengan kekuatan yang mengerikan itu Mendengar ucapan bahwa saat pria itu pun menoleh ke arah kami Aneh Ada yang aneh dari tubuhnya, terutama wajahnya Wajahnya terkadang seperti berubah menjadi makhluk menyeramkan dan kadang seperti manusia Mereka semua menduga bahwa orang itu sendiri mungkin tidak dapat mengendalikan hal itu Tidak usah Seluruh saripati dari jasad-jasad yang ada di sini sudah lebih dari cukup Jangan sia-siakan nyawamu cucuku Cucu, aku sama sekali tidak merasa ada hubungan darah dengan iblis seperti mu Raden Darwana tidak mempedulikan ucapan Mboksar Sebaliknya ia menghancurkan salah satu makam di tempat itu dengan tangan kosong Tangannya menggenggam sebateng korak yang terkubur di makam itu, menghancurkannya dan membuangnya Ia terus memasukkan tangannya seolah mencari sesuatu yang berada di dalam makam Hentikan Mboksar terlihat kesal atas perlakuan Raden Darwana terhadap jasad-jasad yang telah terkubur di tempat itu Nyai Jambrong menahan Mboksar untuk mendekat Ia tahu dengan jelas bahwa yang berada di hadapannya bukanlah makhluk biasa Perkiraan mereka benar Raden Darwana tidak sendirian saat mata mereka menyapu ke sekeliling goa Samar-samar terlihat dengan jelas beberapa sosok memantau mereka dari kejauhan Ada satu yang menarik perhatian Nyai Jambrong Seorang kakek tua berambut putih panjang dengan kulit yang sudah membusuk Tubuhnya hanya tertutup sehelai kain yang sudah lusuh Satu persatu Raden Darwana merogok puluhan makam di tempat itu sembari mencari dengan hati-hati Tulang belulang dan bagian tubuh yang membusuk berserakan dari perbuatan Raden Darwana itu Lambat laun Mboksar pun tidak mampu menahan emosi Mboksar masih melihat jasad leluhur-leluhurnya diperlakukan seperti sampah oleh Raden Darwana Mbok! Matanya Mboksar! Tiba-tiba Guntur berteriak saat melihat tetesan darah dari Mboksar yang mengalir di pipinya Sudah aku bilang jangan nekat! Teriak Nyai Jambrong yang dengan kasarnya menjauhkan Mboksar dari tempat itu Rupanya sedari tadi Mboksar mencoba menyerang Raden Darwana dengan ilmunya Namun Mboksar kalah telak mengetahui mengerikannya kemampuan Raden Darwana Jagat bersama Nyai Jambrong mencoba menghentikan ritual yang dilakukan oleh Raden Darwana Jagat mengeluarkan sebuah keris dari tasnya dan membacakan sebuah doa Ada kekuatan merah menyala dari celah warangkanya saat Jagat menarik keris itu keluar Jagat mengincar dengan benar posisi jantung Raden Darwana dan menghujamkan kerisnya itu Namun dengan sebuah gerakan Raden Darwana dapat menghindari serangan itu Di sisi satunya Nyai Jambrong sudah bersiap mendaratkan kakinya di wajah Raden Darwana Namun sama saja Tidak ada satu pun serangan dari mereka yang mengenai sosok itu Kiwalang Lugono Urus mereka Raden Darwana sama sekali tidak mempedulikan Nyai Jambrong dan Jagat Ia hanya fokus mencari benda dari berbagai makam yang ada di sana Sebaliknya kali ini sosok kakek menjijikan yang dipanggil Kiwalang Lugono itu sudah menghadang kami Jagat tidak ingin mengulur waktu lagi Ia menyerang kakek itu bersamaan dengan Nyai Jambrong Namun tiba-tiba tubuh mereka terhenti dengan sendirinya Kalau kamu masih muda Pasti sudah tak ajak nari Kiwalang Lugono meledek Nyai Jambrong yang sekuat tenaga Berusaha menggerakkan dirinya Sementara itu Kiwalang Lugono menari-nari dengan aneh seolah mempermainkan kami Dirga Jagat berteriak memberi isyarat pada dirga Tak berapa lama sebuah keris pusaka melayang menyerang ke arah Kiwalang Lugono Ia dapat menghindar dengan mudah Namun kakek itu tidak sadar bahwa ada sebuah keris lagi yang melayang menyerang kakinya Pecah pusok Berasa kesal dengan serangan dirga Kiwalang Lugono pun mengejar sosok dirga yang masih berusaha mengendalikan kerisnya Dengan sigap Guntur menarik sarungnya dan mengibaskannya menghalangi pandangan kakek itu Tepat saat sampai di tempat dirga Kakek itu tidak menemukan sosok yang melukainya itu Aku rasuti Menarik dengan kiri Ia segera mendaratkan sebuah pukulan dari tangannya Yang terikat sebuah tasbih Kakek itu terpental namun mereka tahu itu tidak fatal Saat mereka ingin kembali menyerang Tiba-tiba goa itu diselimuti dengan kekuatan yang menakutkan Mereka semua menolak ke arah pemilik kekuatan itu Sekali lagi pemandangan mengerikan terlihat di hadapan mereka Raden Darwana menggenggam bola mata yang masih utuh yang ia dapat dari salah satu makam Ia memakannya tanpa tersisa Tidak hanya itu ada telinga jari tangan bagian yang tidak terbayangkan dari jasad dimakan itu Ia makan hingga habis Rupanya ada bagian tubuh dari jasad itu yang tidak bisa membusuk Maksudnya ini Ada aliran tantra kiri yang menggunakan bagian tubuh jasad manusia untuk mencapai kesempurnaan ilmunya Lebih dari itu Jasad-jasad ini memiliki bagian tubuh yang hidup di dua alam Dan tidak bisa membusuk Jika ritualnya berhasil Orang itu bisa kapan saja menggunakan kekuatan dari jagat skorodemid Maksudnya Raden Darwana bisa terhubung dengan energi tak terbatas dari jagat skorodemid Benar Itu salah satu cara yang ditawarkan padaku saat masih menganut ilmu hitam Mengetahui hal itu Sontak kami berempat menyerang Raden Darwana secara bersamaan Tapi sekali lagi kami gagal Tubuh kami terhenti dengan mantra yang dinyanyikan ke walang lunggowo Hanya butuh seratus nyawa lagi Guma Raden Darwana yang wujudnya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan menghilang di balik bayangan Samar-samar mereka pun merasakan kepergian sosok Darwana Dia kaburnya Kabur Kue kape Tidak pantas berhadapan dengan Raden Kalian hanya hadiah dari Raden untuk menjadi tumbalku Benar saja tak lama setelah kepergian Raden Tiba-tiba tidak ada satupun dari mereka yang dapat bergerak Mata mereka memerah dengan darah yang memasak keluar dari setiap rongga di tubuh mereka Demet sialan Tidak dirga sembari menyerang ke walang lunggowo dengan memerintahkan kerisnya Sayangnya kali ini makhluk itu bisa menghindarinya dengan mudah Sembari menarik memainkan langkahnya Tidak ada sedikit pun dari tarianya yang indah Ia hanya memutar sendi-sendinya dan memamerkan bagian busuk dari tubuhnya Guntur yang sadar bahwa dirga bisa saja kehilangan kesadarannya Selain karena kehabisan darah justru yang digunakan dirga juga sayang membebani dirinya Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain berusaha Berusaha menahan kutukan di walang lunggowo dengan doa-doa dan ajian yang mereka bisa Sayangnya itu hanya berhasil untuk mengulur waktu saja Ada sesuatu yang sepertinya jagat terencanakan Mulutnya membisikkan sebuah mantra yang membuat kerisnya semakin menyala merah Percuma saja pocah goblok Jurusmu itu tidak akan mampu melukaiku Jagat tidak gentar tapi sepertinya ia juga menyadari akan hal itu Jurus yang ia gunakan belum tentu bisa berhasil Namun setidaknya ia tidak ingin pasrah begitu saja mati di tempat ini Keris jagat menyalah bagikan batu api Ia sekuat tenaga mengarahkan ujung kerisnya ke arah kiwalang lunggowo Dan melontarkan cahaya merah seperti batu api ke tubuh kakek itu Dengan percaya diri kiwalang lunggowo bersiap menghindari serangan itu Tapi ada yang aneh Kiwalang lunggowo tidak bergerak malah sebaliknya Ia menghentikan gerakannya seolah kesakitan di salah satu sisinya Berhasil? Bukan Itu bukan kekuatanku Aneh tubuh kiwalang lunggowo terkoyak-koyak tanpa ada satupun dari mereka yang menyerang Mereka semua pun mulai bisa menguasai tubuhnya kembali Jagat Serang lagi Kali ini gunakan darah di pusakamu itu Tiba-tiba terdengar suara mboksari yang memaksa masuk ke dalam ruangan itu Jagat terlihat ragu ia tidak mengerti seharusnya darahnya tidak akan berpengaruh terhadap pusaka itu Jangan bingung Danan sedang menghadapi tubuh asli kakek setan itu Kiwalang lunggowo tersadar akan bahayanya serangan berikutnya Ia pun memaksa dirinya untuk menerjang jagat Guntur Giliranmu Perintahnya jamrong sebuah batu gunung dilemparkan oleh Guntur ke arah kakek itu Namun dapat dihindari dengan mudah Guntur sudah mengetahui itu dan menyusul dengan melepaskan sebuah tendangan kepada kakek itu Mati saja ngeboca Kiwalang lunggowo memutuskan untuk menghabisi Guntur dengan kuku-kukunya yang menghitam Sebelum serangan itu mengenai Guntur Sesuatu menghantam kepala kakek itu dan membuat serangannya meleset Rasain kakek peot Kalau mas jagat masih punya ajian watu geni yang ini namanya ajian watu sirah Ledek Guntur yang berhasil mengalihkan perhatian Kiwalang lunggowo dan mendaratkan tendangan ke tubuhnya hingga terbental Ada nyai jamrong yang sudah menunggu kakek itu di belakangnya dan mendaratkan tendangan yang mengerikan di punggung Kiwalang lunggowo Terdengar seperti suara tulang yang patah dari tubuh kakek itu Sekarang! Perintahnya jamrong benar saja keris yang digegam jagat berubah menjadi merah padam seperti sebuah keris yang baru saja selesai ditempa Ajian watu geni ketepang Ganti laki nama curusnya Prisik terserah dia yang punya curus Kiwalang lunggowo benar-benar ingin menghindar tapi ada sesuatu yang terus melukai tubuhnya dari sisi alam lain Dalam hitungan detik keris jagat mengoyak tubuh Kiwalang lunggowo ia pun tidak ingin melepaskan kesempatan itu dan memisahkan setiap bagian setan itu agar tidak berdaya Sayangnya keris yang jagat gunakan tidak mampu menahan ajian itu dan pecah berkeping-keping Aku akan kembali pulit dan menghabisi kalian dengan lebih mengerikan Namun ancamannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada tubuhnya api hitam tiba-tiba muncul membakar tubuhnya Tidak! Apa ini? Ih Itu curus palik Mboksar terlihat mengangguk ia melemparkan sedikit air ke sebuah kubangan dan menunjukkan apa yang terjadi di alam segoro demit Keempat makhluk lainnya sudah menyatu dengan tubuh Raden Teriak Danan Raden? Bukannya Raden baru saja pergi meninggalkan gua ini untuk mencari tumbal? Pemandangan di dalam genangan air itu menunjukkan keberadaan jasad Kiwalang lunggowo yang sama persis dengan yang barusan mereka kalahkan Makhluk itu ada dua Nyai Jambrong mendekat dan memperhatikan apa yang terlihat di sana Di hadapan Danan dan Cahaya terlihat seseorang yang sama persis dengan Raden Darwana tadi Jadi begitu? Begitu apa mbah? Tubuh dan semua mereka terbagi di dua alam Ini merepotkan Nyai Jambrong bercerita bahwa ada sosok yang paling didewakan saat peperangan zaman kerajaan dulu Mereka adalah sosok demit yang memiliki ilmu ini Saat demit ini dikalahkan ia tidak akan mati dan terus memulihkan dirinya selama ia masih hidup Di alam lain Terlebih di jaket segora demit Makhluk-makhluk itu memiliki energi yang cukup dari alam itu Berarti kita bisa menang tadi? Karena Mas Danan juga mengalahkan Kiwalang lunggowo di alam sana Sudah tidak usah banyak bicara Kalian kejarah Dendarwana Ratusan warga di kampung Kulon terlihat ngamuk Mereka kesurupan Perintah Mboksar yang setengah mati menggunakan ilmu cenayangnya untuk mengetahui keberadaan Raden Darwana Ayo Mbok, kita pergi Saya akan menonton kalian dari tempat ini Harus ada yang menyambungkan kalian dengan Danan saat bertarung Nyai Jambrong menolak Ia segera berusaha menggendong Mboksar Namun Mboksar melawannya dengan memukul kepalanya Melihat kebulatan tekat itu Nyai Jambrong pun memutuskan untuk mengikuti perintah Mboksar Eling Kamu pasti aku jemput Mereka pun bersiap untuk meninggalkan gua itu Namun sebelum keluar tiba-tiba Mboksar memanggil sekali lagi Jagat Putra Sambara Itu namamu kan Ia Mbok Ada apa dengan nama saya Kamu juga salah satu yang terpilih di terahmu Kamu juga tidak lebih lemah dari Danan dan Bimo Jagat berjalan mendekati Mboksar Namun Mbok memberi tanda untuk menahannya Penghancur pusaka Itu gelarmu Aku tidak tahu lebih dari itu Kenalilah luhurmu lebih dalam untuk mencari tahu Jagat tidak puas Ia ingin kembali pada Mboksar Namun Nyai Jambrong menariknya Dia sudah bilang Dia tidak tahu lebih dari itu Saat itu langit terlihat gelap menyembunyikan cahaya pun namanya Ada rasa merinding yang membuat mereka berempat menoleh ke arah yang sama Desa Kulon Cepat Mas Jagat Banyak yang mati di sana Ucap dirga yang jantungnya seolah merasa teriri Saat merasakan hawa mengerikan dari arah itu Mereka pun sekuat tenaga meninggalkan hutan menuju tempat itu Dari dalam kegelapan muncul dua orang di belakang Mboksar Sepertinya mereka sudah meninggal ke hutan Memangnya apa masalahnya Bila mereka melihat apa yang akan kalian lakukan Kami hanya tidak ingin mereka berpikir untuk melakukan apa yang akan kami lakukan ini kelah Jawab Mbak Jiwo dengan menggenggam buku hitam di tangannya Mboksar mengalah nafas melihat tatapan saya Pak Wajah dan Mbak Jiwo Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh pendosa seperti kami Lakukan apa yang kalian butuhkan dari tempat ini Bila jasad leluhurku tidak cukup Jangan ragu untuk menggunakan jasadku Ucap Mboksar sembari mengambil posisi duduk bersila di hadapan sebuah genangan air Angin berhembus di padang pasir yang kami lewati Saat ini aku masih memikirkan keadaan jagad dan yang lain yang berusaha mengeluarkan kami dari alam ini Nyi, kenapa berhenti? Tanya Cahya yang melihatnya sendang rangu sesekali terhenti menoleh ke arah bangunan-bangunan misterius tadi Tidak, kita lanjut jalan saja Nyi sendang rangu berjalan melewati kami Tapi kali ini kami tidak menyusulnya Ia pun menoleh ke arah kami Kita harus menghadapinya kan Nyi? Bodoh, itu sama saja menurut diri Apa yang jagad dan yang lain lakukan tidak lagi tentang menyelamatkan kitanya Kami tahu rencana mereka membawa mereka Kedalam bahaya yang lebih besar Nyi sendang rangu yang mengerti kerasnya hati kami pun terhenti Ia mengibaskan selendangnya dan membuat kabut Samar-samar ada bayangan jagad dirganya Ijambrong dan Guntur yang sedang bertarung di mulut goa Nenek Senayang itu masih mencoba menghubungkan inderanya denganku Pencarihan mereka akan mempertemukan mereka dengan sosok yang disebut Radin Darwana itu Tidak mungkin Jangan-jangan Radin Darwana itu sudah berhasil hidup di dua alam Nyi sendang rangu mengangguk Sepertinya ia mendapat pengelihatan dari Mboksar mendengar penjelasan itu Sontak tanpa berbicara kami pun semua menaiki tubuh Anasura dan Kliwon untuk kembali ke puing bangunan misterius itu Lawan kalian kali ini di luar kemampuan kalian Tidak ada yang sempurna selain Tuhan Aku percaya Kita pasti akan menemukan kelemahan dari makhluk itu Secepat mungkin kami kembali ke tempat mengerikan itu Ada sebuah bangunan yang memancarkan hal mengerikan dari dalamnya Kami pun segera melompat ke arah komplek bangunan itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana Tepat saat berada di tengah-tengah wilayah itu Penciuman kami terganggu dengan bau mayat menyengat di mana-mana Ini seperti durunan Mungkin lebih mengerikan Sembari menatap ke beberapa patung arcah yang wujudnya tidak asing bagi kami Kami berhati-hati memasuki wilayah itu Sudah jelas banyak yang mengintai kami Dari kejauhan namun sepertinya mereka tidak bermaksud mendekat tanpa adanya perintah Samar-samar terdengar suara nafas yang berada di salah satu celah di sisi puing bangunan Kliwon yang kembali ke wujud kerah kecilnya tiba-tiba berlari menuju ke arah itu Kliwon, mau kemana? Kami tidak punya pilihan selain mengikuti Kliwon Di alam ini hampir setiap gerak-geri Kliwon pasti memiliki maksud Kliwon berlari menuju celah-celah rurunduhan Ia seolah memberi isyarat kepada kami untuk menyingkirkan batu-batu itu Ada sesuatu di tempat itu Suara nafas yang berat terdengar semakin jelas Ada sosok yang terbaring di tempat itu Tubuhnya tampak mengerikan Ia terbaring dengan berbagai luka yang seharusnya sudah membuat mahluk itu mati Makhluk itu waspada dengan kedatangan kami Namun sepertinya Kliwon mampu menenangkannya Itu mahluk apa, Pak Lek? Mpunan Tapi kalau Kliwon sampai berani mendekat Mungkin saja Bukan mahluk jahat Kalian Bagaimana manusia bisa ada di alam ini? Kami tersesat Jenengan siapa? Kenapa bisa luka separa ini? Kalau kalian tidak ada urusan Sebaiknya kalian tinggalkan tempat ini Kalian pasti mati bila Raden dan anak buahnya menemukan Kalijan Kliwon melompat ke arah Pak Lek Seolah memintanya untuk membelikan sosok itu Pak Lek mengerti dan mencoba membantunya Ada cahaya dari geni bara loka Pak Lek yang menerangi ruangan itu saat ini Baru terlihat jelas dia adalah mahluk yang menyerupai manusia yang tingginya hampir 3 meter Sebagian tubuhnya tertutup bulu dengan beberapa pusaka tersemat di bagian tubuhnya Percuma Pusaka yang menopang hidup saya sudah diambil Saya tetap akan mati Memang benar geni bara loka Pak Lek bisa menutup luka mahluk itu Tapi ada yang aneh Energi kehidupan mahluk itu tidak dapat kembali Maksudnya Maksudnya apa? Bagaimana bisa? Yisendang Rangu mendekati yang menatap sosok mahluk itu Dia bukan mahluk biasa Dia adalah pusaka yang diberi kehidupan untuk sebuah misi Saat ini pusakannya diambil atau rusak dia akan mati Aku dan cahaya saling menatap Baru kali ini aku dan cahaya melihat pusaka hidup dalam arti yang sebenarnya Melihat kemampuan pale dan keberadaannya Yisendang Rangu Sepertinya mahluk itu memutuskan untuk berbicara sesuatu Saya Yaiku Lampang Yang ditugaskan menjaga komakam Trapiriasono Saya ditarik ke alam ini Ada setan tua bernama Kiwalang Lugowo yang menghabisi saya dan mengambil inti pusaka saya Untuk apa? Apa ada hubungannya dengan Raden Darwana? Yaiku Lampang segera menoleh ke arahku Saat menyebut nama itu Virasatku benar Sepertinya keberadaannya juga ada hubungannya dengan musuh yang akan kami hadapi nanti Apa kalian ke tempat ini dengan tujuan itu? Kami mengangguk Secara singkat kami menceritakan tentang keadaan kami dan yang lain di alam manusia Walaupun mustahil resiko yang kami ambil sebanding dengan nyawa manusia yang dipertaruhkan Setelah ini saya akan mati Tapi ada satu hal yang mungkin berguna untuk kalian Kami mendengarkan dengan seksama apa yang ia sampaikan Ada lima titah batara yang digambarkan oleh arcah di tempat ini Raden Darwana berusaha memiliki semua kekuatan dari kelima maluk itu Untuk menyatu dengan Nyai Wasihan Ia harus melakukan ritual senggama dengan jenazah manusia perempuan Untuk menyatu dengan Dadung Gumontro Ia harus memakan sejumlah bagian tubuh dari jasad manusia cacat Untuk menyatu dengan ular gembang Welang Turo dan Weling Turo Ia harus mengganti kulit di tubuhnya dengan kulit jasad manusia yang masih tersisa setelah 100 hari Untuk menyatu dengan Kiwalang Lunggawa Ia harus menukar jantungnya dengan jantung jasad titisan batara Untuk melakukan semua itu Raden Darwana harus melintasi dua alam untuk mengumpulkan tubalnya dan melakukan ritualnya Saat ini ia sudah bersatu dengan keempat sosok selain Kiwalang Lunggawa Saya tidak bisa menggambarkan kekuatannya saat ini Pasti ada alasan mengapa ia tidak mendapatkan kekuatan Kiwalang Lunggawa Ia kulambang kembali menjelaskan bahwa tidak ada jantung titisan batara yang bisa didapatkan walau begitu Dengan semua kekuatan yang Raden miliki ia bisa membuat Kiwalang Lunggawa patuh padanya Bila benar Raden sekuat itu Apa benar ia tidak terkalahkan? Ada bagian jasad kelima trapiria sana yang masih tersisa di alam ini Semuanya tersimpan di setiap patung arja Bentuknya bisa sarpihan tulang Tetesan darah atau apapun Mereka sengaja meninggalkannya saat mengembalikan makhluk-makhluk itu ke alam ini Jadikan itu semua benda yang bisa melepaskan kekuatan Raden Darwana Aku menatap ke arah setiap arjaya itu Dari awal aku sudah menduga bahwa patung itu adalah buatan manusia Mungkin saja mereka adalah orang-orang trapiria sana yang menyelamatkan kerajaan dulu Ada satu lagi Ucap ya ikulambang Kami bersiap-siap mendengarkannya Namun antar mengapa aku merasakan hal mengerikan mendekat ke arah kami Nyehehehe Aku tertipu Terdengar suara kakek tua mendekat ke arah kami Aku mengenal suara itu Begitu juga cahaya dan pale Pale Setan itu Benar Dia kakek tua yang tula hampir membunuh kita di pabrik gula Ada yang aneh di wajahnya sedang rangu Ia beberapa kali menatap tetesan air yang melayang di sekitarnya Tidak Tidak mungkin makhluk itu Makhluk itu juga sedang bertarung dengan jagad dan yang lainnya di alam manusia Tunggu Apa maksudnya ini? Apa ada dua sosok kiwalang lunggowo? Nyehehehe Jangan samakan kami dengan makhluk rendahan seperti kalian Dengan kekuatan radet saat ini Aku bisa berada di dua alam sekaligus AHAHAHAHAHA Tanpa kami sadari tiba-tiba sosok kakek itu sudah berada di dekat yaiku lambang Sontak Kliwon berubah kewujud kera raksasa dan mengusirnya namun kakek itu tidak terlihat gentar Setiap serangan Kliwon tidak ada yang berhasil mengenai kakek itu Sebaliknya Kliwon terlihat kesakitan dengan darah yang mengalir di setiap lubang di wajahnya Kliwon Mundur Ada mantra mengerikan di sekitar kakek itu Inti pusat kamu hanya mampu memberikan daya hidup Tidak ada satu yang lebih berharga dari itu kan Yaiku lambang terlihat panik yang mencoba menjauh dari Kiwalang Lunggowo Jangan Jangan sampai makhluk itu mendapatkan bola mata saya Itu satu-satunya peninggalan Raden Cokro untuk menghentikan Raden Darwana Seketika itu juga kami mendekat menyerang Kiwalang Lunggowo Berat Begitu berat Setiap mendekat ke arahnya tubuh kami seolah terhenti dengan rasa sakit yang ingin meledak Bahkan Yisenang Rangu pun tidak bisa menahan semua kutukan di sekitar Kiwalang Lunggowo Tapi tepat saat kakek tua itu berhasil mendekati Yaiku Lambang Tiba-tiba muncul kilatan bersama sosok bayangan hitam yang mendekati Yaiku Lambang Maafkan saya Samar-samar terdengar suara yang kami kenal dari arah bayangan itu Sosok itu semakin terlihat jelas Dengan tangan kosong ia mencukil kedua bola mata Yaiku Lambang dengan sadisnya Mbak Jiwo? Hitung Mbak Jiwo? Mbak! Apa maksudnya ini? Dia bukan makhluk jahat! Mbak Jiwo tidak membalas sebaliknya Ia malah terjatuh dan memuntahkan darah Walau begitu ia tidak menghentikan ritualnya Dengan tangan kosong meleburkan kedua bola mata itu bersama batuan di tangannya Hingga menjadi dua buah batu bulat Tidak ada waktu menjelaskan Ini bukan lagi tentang mengembalikan kalian dari alam ini Ada ratusan nyawa yang bergantung dengan nyawa kalian Termasuk nyawa dirga dan yang lain Tidak Mbak Jiwo sembari melemparkan salah satu pusaka yang ia buat dari mata Yaiku Lambang Apa ini Mbah? Biar aku yang menjelaskan Pergi! Selamatkan dirimu! Aku tidak menyakai Yaiku Lambang akan mengatakan hal itu pada seseorang yang telah mencukil kedua bola matanya Dan Terima kasih Kiwalang Lunggawa tidak berniat melepaskan Mbah Jiwo Sedari tadi ia mencoba menyerangnya Namun ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi Mbah Jiwo Mbah Jiwo berjalan tertatih menuju kilatan tempatnya datang Kami hendak membantunya namun Pak Alek menahanku Sudah ada yang menjaganya Benar saja samar-samar aku melihat sosok raganda yang tengah mempertahankan mati-matian setelah itu Serangan Kiwalang Lunggawa tertahan oleh kekuatan Pak Wajah yang menjaganya dari balik celah itu Teman kalian sedang dalam bahaya Aku melihatnya dari mataku yang dibawa oleh temanmu Apa yang harus kami lakukan? Serang kakek brengsek itu dengan pusaka yang dibuat dari bola mataku Aku terlihat bingung tapi tidak dengan Cahyo yang segera merebut batu bulat itu Wanasura! Kembali! Cahyo memerintahkan Wanasura kembali ke tubuhnya Ia memperkuat lengannya dengan kekuatan Wanasura dan menghantam Kiwalang Lunggawa sekuat-kuatnya Berhasil Serangan Cahyo berhasil membuat setan kakek itu terpental dan memuntahkan darahnya Pucah brengsek! Kiwalang Lunggawa merapalkan kutukan di sekitarnya Ia menari dengan aneh dan setiap cahaya mendekat Cahyo selalu terpental dengan rasa sakit yang seketika muncul di tubuhnya Terus Jol! Teriak Pak Alek sembari membakar tubuh Cahyo dengan genibara loka Untuk meringankan luka yang ia dapat dari kutukan kakek itu Kliwon tidak tinggal diam Tanpa sadar ia sudah berada jauh di arca berbentuk Kiwalang Lunggawa dan menghancurkannya Monyet Sialan! Kliwon kembali ke tubuh kecilnya dan menemukan sebuah serpian tulang belulang manusia di dalam arca itu Tanpa sadar tiba-tiba Kiwalang Lunggawa memuntahkan darah hitam sekali lagi Aku menduga bahwa jagad dan yang lain juga sedang melawan dari sisi lain Aku membacakan sebuah mantra pada Geris Raga Sukma yang kini ada di genggamanku Sebuah kilatan putih menyelimutinya dan sekuat tenaga aku melemparkan Gerisku hingga melubangi tubuhnya Sebelum sempat memulihkan diri Cahyo menghantam Kiwalang Lunggawa bertubi-tubi dengan kekuatan warna surah Akan ku balas kalian nanti Akan ku habisi dulu teman kalian di alam sana Namun Palek tidak tinggal diam Palek menorehkan sisi hitam Geris Raga Sukma Gendi pada tubuh Kiwalang Lunggawa berkali-kali dan membacakan sebuah mantra Sebelum sempat menghilang, tubuh Kiwalang Lunggawa terbakar dengan api hitam Ia berteriak dengan keras dan mengumpat Sepertinya jagad dan yang lain juga berhasil mengalahkan makhluk itu di sana Kalian sudah mengerti? Tiba-tiba terdengar suara Yaiku Lambang yang semakin lemah Kami berlari mendekati sosok itu sekali lagi Gunakan cara yang sama untuk mengalahkan Raden Darwana Kalian harus mengalahkannya di dua alam Hal itu hanya bisa dilakukan bila ada seseorang yang bisa merubah Kedua bola mataku dan mengisahkannya di dua alam Di mana dua sosok Raden berada Kami mencoba mencerna semua perkataan yang diucapkan Yaiku Lambang Sepertinya ia tidak mampu bertahan lebih lama lagi Saya sudah hidup beratusan tahun menjaga magam trapiria sono Sampaikan salamku kepada mereka Seandainya kalian bertemu mereka Itu adalah ucapan terakhir Yaiku Lambang Setelahnya nafasnya terhenti tanpa ada sedikitpun gerakan di tubuhnya Perkenalan kami memang singkat Namun keberadaannya benar-benar membuka jalan untuk kami Aku berdoa seandainya saja kami diberi kesempatan untuk bertemu lagi Sekedar untuk mengutarakan terima kasih Kami tidak punya banyak waktu Kematian Kiwalang Lugau memancing seseorang keluar dari kediamannya Seorang pria dengan pakaian zaman dulu yang sudah lusuh Wajahnya begitu aneh seolah berganti-ganti dengan wujud setan-setan dan manusia Tapi yang paling mengerikan Aku merasakan kekuatan besar dari dalam tubuhnya Kliwon! Wanasura! Sementara kami berhadapan dengan Radan Kedua kera raksasa itu menghancurkan satu persatu arca Dan mencari benda yang diceritakan oleh Yaiku Lambang Kakek itu bisa mati juga Aku benar-benar tidak bisa menggambarkan apa yang kami rasakan saat sosok itu mendekat Semua terasa aneh awal dingin suara yang tidak nyaman ansaman dan rasa was-was kami rasakan saat di dekat orang itu Pak Le bersiap dengan kerisuk mageni di tangannya Yang memberi isyarat kepada kami untuk mengerahkan semua yang kami miliki Tidak ada waktu untuk berbicara Satu persatu nyawa sudah berjatuhan Aku dan saya segera menerjang ke arah Raden Darwana Keris yang telah kubacakan mantra membentuk kilatan putih dan menghujam tubuh makhluk itu tepat di dadanya Tapi tak sedikit pun ujung kerisku yang mampu melukainya Cayo juga menggunakan mantra penguatan agak andalahnya dan mendaratkan sebuah pukulan yang sia-sia Mengetahui hal itu kami kembali mundur Namun Raden Darwana menangkap kedua lengan kami dan membanting kami ke tanah Suara tulang yang retak terdengar dari tubuh kami bersamaan darah yang bermunceratan dari mulut kami Geni Baraloka Palek menyala menyusul sabatan kerisukma geni yang juga gagal menembus tubuh Raden Darwana Sementara itu Yang senang rangung membawa tubuh buku dan cayo untuk memulihkan diri Hati-hati Palek Mundur Palek tidak bergeming Yang masih terus berusaha melukai Raden Darwana dengan berbagai cara Setidaknya Palek lebih lihai dalam menghindari serangan Raden Darwana Mulai merasa terganggu Raden Darwana menyelimuti dirinya dengan asap hitam yang membuat lengan Palek melepuh Kliwon Saya memerintahkan Kliwon untuk menarik tubuh Palek menjauh dari Raden Darwana Jangan naikkan Palek Palek mengatur nafas sembari mengobati luka di lenganya Aku melihat seluruh arca sudah hancur dan beberapa benda sudah dikumpulkan sesuai yang diceritakan Yaiku Lambang Nyai, tolong lindungi kami dan benda ini Pintahku sembari memberi isyarat kepada Cahyo dan Palek untuk kembali menyerang Palek membakar kami dengan geni bara loka sementara aku dan Cahyo sudah menaiki tubuh Kliwon Sekuat tenaga aku meminta Cahyo melemparkan tubuhku Untuk melemparkan tubuhku hingga cahaya putih dari keris raga sukma melesat ke arah Raden Darwana Walau sedikit, kali ini seranganku berhasil menggores bahu Raden Darwana Ia terusik dan mencoba menangkapku namun Cahyo sudah berada di atasnya Menghujamkan pukulan Wana Sura sekuat tenaga Raden Darwana terpuruk, rupanya Cahyo masih menggenggam pusaka bola mata yang dibuatkan Mbah Jiwo Sepertinya ada sesuatu dari kekuatan benda itu Yang membuatnya terdampak terhadap Raden Darwana Merasa ada kemungkinan menang kami pun terus menyerang Raden Darwana tanpa henti Sedikit demi sedikit luka mulai menumpuk di tubuh Raden Darwana Tapi tanpa sadar luka di tubuh kami juga semakin banyak Tanpa sadar juga lengan kami mulai menghitam Kami tidak sadar bahwa perlahan indera kami mulai menghilang dan kulit kami mulai mebusuk Tidak ada alasan untuk menahan kekuatanku Aku pun menggenggam keris raga sukma di hadapanku dan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurku Jagatlah lembut motan dui wujud Kulonin Bali Surkologo surkogayangan Ketumulih sambonampani Tekuasok Tekuasodanten Hujan deras turun di bawah langit alam itu Aku bersiap akan kedatangan sosok yang membawa amarah yang widarpa untuk bersatu dengan tubuhku Setidaknya dengan kekuatannya ada kesempatan bagi kami untuk mengalahkan Raden Darwana Tapi Tepat sebelum aku melanjutkan mantra itu tiba-tiba muncul sosok yang sama sekali belum pernah kulihat dari dalam hujan itu Yang udarpa Pendekar Daryana Bukan Ia mengenakan pakaian kerajaan Di alam manusia Duhu Kamu kenapa duu Teriak seorang ibu yang gagal menahan anaknya untuk melompat dari atas rumah Tubuh anak itu sudah penuh dengan luka Namun matanya terus melotot dan meneringai Ia berusaha untuk membunuh dirinya sekali lagi Di sisi lain terdapat keributan antara warga yang ingin melompat ke jurang dan sebagian yang mencoba menahan mereka Tolong Siapa saja tolong Tangis putus asa terdengar dari warga desa kolon yang mati-matian menahan anggota keluarganya untuk tidak bunuh diri Malam itu terasa sangat menjekam dengan berbagai sosok yang mengerikan yang tertarik dengan kejadian itu Bola api berterbangan di langit-langit desa bersama dengan roh penasaran yang tertarik dengan darah yang berserahkan di desa itu Beberapa pocongan suruhan dukuni ilmu hitam sudah menanti di setiap pepohonan menunggu untuk menikmati sisa tumbal yang mampu meningkatkan kesaktian mereka Sayangnya kejadian ini bukan ulah dari segelintir makhluk tadi Seseorang yang duduk di salah satu batu besar di mulut hutan menikmati pemandangan itu sembari menunggu setan suruhannya membawa jasad yang telah kosong kehadapannya saat itu Rasul Darwana Draguntur yang tidak mampu menahan emosinya saat melihat tumpukan mayat di hadapan Raden Darwana Mendampingi muridnya, Nyai Jambrong segera menyerang Raden Darwana secara bersamaan Namun sayangnya, makhluk itu bukanlah manusia biasa bahkan tanpa ilmu hitam pun Raden Darwana juga merupakan pendekar terlatih Dirga tidak lagi menahan kekuatannya Ia memanggil kekuatan empat wujud keris dasa sukmanya dan menyerang Raden Darwana Itu nyawa manusia Kau tidak pantas berbuat seperti ini Jagat membantunya dengan meminjam salah satu wujud keris dasa sukmanya milik Dirga Pertarungan empat lawan satu itu Hanya terlihat seperti pertarungan orang dewasa melawan empat anak kecil Hampir tidak ada satu pun serangan mereka yang mengenai Raden Darwana Kalian tahu Kalau kalian bisa kubunuh kapan saja Yang menentukan ajal kami bukan kamu Walau begitu mereka sadar benar Bahwa Raden Darwana bisa saja menghabisi mereka saat ini Namun setidaknya mereka harus menahan makhluk itu untuk membunuh lebih banyak lagi Pertarungan semakin sengit hingga melewati tengah malam Tidak ada sama sekali senyuman di wajahnya Ijambrong seperti sebelumnya Aku tidak mampu membayangkan hukuman yang kau dapat atas dosamu setelah mati nanti Sebaiknya kau pikirkan apa yang akan kau hadapi setelah ajalmu nanti Raden Darwana menolak kepada Ijambrong Ia menangkap tangannya dan membantinya tepat dihadapannya Itu hanya terjadi jika aku matikan Sama seperti kau yang akan mati sekarang Ucap Raden Darwana yang menyelimuti tangannya dengan asap hitam dan bersiap menembus tubuhnya Ijambrong Namun sebelum itu terjadi Guntur, Dirga, dan Jagat segera menyerang pangkal lengan Raden Darwana secara bersamaan hingga serangannya meleset Secepat mungkin Jagat menyelamatkannya Ijambrong dan membawanya menjauh untuk mengatur nafas Sementara Dirga mengalihkan perhatian Raden Darwana dengan kerisnya Dirga tidak akan bertahan lama bila menggunakan ilmu itu terus-terusan Ijambrong berdiri dan membersihkan tubuhnya dari debu tanah Bocah, kalau di pertarungan ini terjadi apa-apa denganku Tolong jaga murid dan cucuku Jagat menoleh ke arah nenek tua itu yang membaca firasat bahwa Ijambrong akan melakukan sesuatu yang berbahaya Jangan nekat, Nyai Namun Ijambrong sudah melesat dengan cepat menuju Raden Darwana Ia berlari dengan langkah seolah melayang di atas udara Guntur, perhatikan ini Sebuah tendangan mematikan mendarat di wajah Raden Darwana dan membuatnya terpukul mundur Ada curus-curus melat diri di alam ini yang tidak kalah kuat dengan ilmu hitam Samar-samar kami melihat pukulannya Ijambrong menyerupai mulut harimau putih Bahkan setiap pukulannya menyambung bertubi-tubi seperti bayangan serigala Ilmu apa itu mbah? Saat kamu sudah menyelesaikan dasarmu, tingkat selanjutnya adalah menemukan bentuk jurusmu Semua ini harus kau temukan sendiri Guntur masih kagum melihat serangan Nyai Jambrong namun ekspresinya berubah saat mengetahui kekhawatiran jagat Tidak seperti sebelumnya, Nyai Jambrong menerima semua serangan yang mengarah kepadanya untuk kembali menyerang Guntur mengumpulkan tenaganya kali ini Ia membacakan sebuah ajian dan melesat bukan ke arah Raden Darwana Melainkan ke arah Nyai Jambrong dan membawanya menjauh dadar Raden Darwana Bucang goblok, jangan ikut campur Guntur tidak menjawab Ia memanggul tubuh Nyai Jambrong dan membawanya ke tempat yang aman dari serangan Raden Darwana Tepat saat menurunkan Nyai Jambrong, Guntur tersadar dengan seluruh baju Nyai Jambrong yang sudah penuh dengan darah Cukup mbah, sisanya serahkan pada kami Nyai Jambrong tidak terima Ia bersiap berdiri kembali namun ia terjatuh Ia tidak sadar satu kakinya telah patah Mundur, Guntur, jangan ada yang mati Salah mbah Kalau kita mundur akan lebih banyak yang mati Tapi jangan Kamu cucuku Guntur mengusap air matanya tak mampu menahan tubuh gurunya yang mengenaskan itu Gak mungkin dong murid pendekar Nyai Jambrong mati semudah itu Ucap Guntur sembari memaksakan tawanya sebelum meninggalkan tubuh Nyai Jambrong untuk kembali ke pertarungan Jagat Terdengar suara seseorang dari gelapnya hutan itu, Jagat mengenali bahwa itu adalah suara mbah jiwa Ia menatap ke arah asal suara itu dan menemukan mbah jiwa bersama pak wajah Mbah jiwa, apa yang terjadi? Jagat terlihat khawatir dengan keadaan mbah jiwa Ia terlihat semakin kurus, kulitnya menghitam dengan wajah yang pucat Pak wajah yang mengikuti mbah jiwa segera menghampiri Jagat Gunakan waktu kalian Harus ada yang menjaga anak-anak itu Ucap pak wajah yang segera mengambil wujud teraganda dan menyusul Guntur dan juga dirga Saya sudah mendengar Dari boksar tentang kemampuan istimewamu Jagat masih belum mengerti tentang apa yang dimaksud mbah jiwa Sambara pengacur pusaka Ternyata aku pernah mendengarnya Menurut bajiwa dulu ada seseorang pendekar dari terah sambara yang mendalami ilmu pusaka hingga titik puncak Orang itu mampu memaksimalkan kemampuan pusaka yang ia gunakan Sekilas orang itu tidak menonjol seperti pendekar-pendekar dari terahnya Namun saat ada lawan yang hampir mustahil untuk dihadapi Dialah yang akan memaju ke kadis depan Semakin hebat pusaka yang digunakan Semakin kuat juga serangan yang dapat ia lakukan Sayangnya setelahnya pusaka itu akan hancur Setelah daya hidupnya digunakan oleh pendekar itu Maksud mbah jiwa Saya mewarisi ilmu dari orang itu Sekilas jagat memang selalu mengingat semua pusaka miliknya Mulai dari pusaka biasa hingga pusaka kerama seperti keris benggolo lanang Semua hancur tak bersisa Mbah jiwa mengangguk dan menjejarkan lima pusaka Dalam berbagai bentuk Setiap batu ini memiliki kemampuan untuk melukai kedua wujud terat dan daruan Apa itu di alam ini maupun di jagat skorodemit Kerahkan semua kekuatanmu pada pusaka ini Jagat masih tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh mbah jiwa Ia pun mengambil sebuah batu berwarna merah darah meneteskan darahnya dalam genggamannya Dan membacakan ajian watu gedi pada pusaka itu Menyadari adanya kekuatan besar dari arah jagat Pak wajah dalam wujud teraganda membuka jalan untuk serangan jagat Jagat pun berlari mendekat sembari melemparkan pusaka yang telah ia rasukit dengan tenaganya Batu yang besarnya tidak lebih dari sebuah genggaman tangan itu berubah menjadi merah Menyala dengan cahaya seperti lava yang menyala semakin besar Benar saja tepat saat batu itu mendarat di tubuh Raden Darwana sebagian tubuhnya terbakar Serangan itu melukainya cukup dalam Manusia brekset Akhirnya mereka mengetahui cara mengalahkan makhluk mengerikan itu Pusaka hitam Akhirnya kalian juga menggunakan pusaka dari tubuh Pirya Sono untuk melawanku Ia segera mengincar jagat namun pak wajah menahannya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki Mbak Jiwa Apa itu benar? Pusaka itu? Jagat terlihat tidak setuju dengan pusaka yang dibuat oleh Mbak Jiwa menggunakan jasad manusia itu Aku mempunyai pilihan membuat pusaka untuk memulangkan dana dan yang lain Atau untuk mengalahkan makhluk itu Dan aku sudah memilih Tapi Mbak, senjata dari jasad manusia Jagat terlihat bingung namun mbak Jiwa terlihat tidak ingin menjawab apapun tentang itu Sekarang semua pilihan ada di tanganmu Jagat terlihat ragu tapi nyawa teman-temannya dan warga desa sedang ada di ujung tandu Jagat mengambil keempat batu sisanya Yang membulatkan tekadnya dan berdoa memohon ampun kepada yang maha kuasa seandainya pilihannya salah Tidak akan terjadi hal yang sama Raden Darwana tiba-tiba sudah berada di belakang jagat dan bersiap menyerangnya Tepat saat tangannya hampir menembus tubuh Mas Jagat Tiba-tiba tubuhnya menghilang dan muncul dari sisi lain hutan itu bersama sebuah batu yang membara menyerang Raden Darwana Tidak mungkin Kesaktianku dikalahkan dengan hal receh seperti itu Nyawa yang tertanam di pusaka itu sama sekali bukan hal receh Balas Mbak Jiwa sembari memanggil Kimayasa Omba untuk membantu pertarungan mereka dengan tubuh yang mulai terkulai Raden Darwana memenuhi seluruh hutan di sekitarnya dengan asap hitam Guntur dan Dirga mulai kesulitan dengan asap yang membawa racun itu Melihat kedua bocah itu mulai tumbang Raden Darwana segera menggunakan kesempatannya itu untuk menghabisi Guntur dan Dirga Tapi tiba-tiba sekali lagi tubuhnya meledak dengan serangan jagat Dengan tubuh yang semakin melemah kini serangan Kimayasa Omba berhasil membuatnya terpental Pastikan seranganmu menghabisi makhluk itu Tupun jangan pulih bila tidak habis sepenuhnya Jagat tidak ingin mengambil resiko kali ini yang menggegam sisa kedua batu itu di tangannya dan membacakan mantra yang sama Darahnya dan adian Watu Geni bersatu membakar pusaka batu itu hingga merah menyala Bahkan lengan jagat pun kesulitan menahan tenaga pusaka itu Jangan! Aku pergi! Aku tidak akan menggaguh kalian! Raden Darwana terlihat ketakutan namun saat berbalik ke belakang Ia melihat wajah seorang nenek tua yang tertawa dan bersiap menyerangnya Hehehe sekarang kau takut mati Ucapnya Ijamrok sembari menggunakan sisa kekuatannya untuk menendang tubuh Raden Darwana Hingga terpental ke arah jagat Kedua pusaka itu dilemparkan bersamaan hingga berbenturan dengan tubuh Raden Darwana Sebuah ledakan besar menciptakan angin yang berhembus ke seluruh penjuru hutan Melihat serangan itu seluruh setan yang menyaksikan dari desa memilih untuk melarikan diri dari tempat itu Saat angin mulai tenang terlihat tubuh Gosong Raden Darwana yang terbujur kaku Selesai! Ucap mas jagat yang terjatuh terbaring di tanah dengan luka bakar di kedua tangannya Nyai Jambrong kembali terjatuh tak berdaya sementara Guntur dan Dirga Sudah kehabisan tenaganya Pak wajah segera menghampiri mbah jiwa dan jagat Luka mereka benar-benar bisa menghilangkan nyawa mereka Tidak Mbah jiwa terlihat panik bahwa wajah menoleh ke arah mbah jiwa mempertanyakan maksudnya Tubuhnya tidak ancur! Tidak mungkin! Mbah jiwa memaksakan dirinya untuk berdiri dan memeriksa jasad Raden Darwana Tubuhnya sudah hitam legam seperti jasad yang terbakar Namun entah mengapa mbah jiwa panik Maksud mbah jiwa apa? Dia sudah mati kan? Aku gagal Belum sempat menanyakan lebih lanjut Tiba-tiba muncul cahaya merah dari setiap urat nadir Raden Darwana Tubuhnya yang sudah menghitam perlahan kembali pulih Ada kekuatan yang merasuki dirinya entah dari mana Ini kekuatan dari jagat segoro demit Raden Darwana kembali berdiri Ia belum dapat berbicara dengan tenggorokannya yang belum utuh Namun ia terlihat begitu marah dan mengambil jagat perlahan dengan kakinya yang mulai pulih Tidak ada lagi yang sanggup bertarung dengan Raden Darwana di tempat itu Bahkan untuk berjalan saja mereka kesulitan Mbah jiwa mengadang Raden Darwana sebelum mencapai jagat Sementara Pak Wajah berusaha mengobati lengan jagat sebelum lukanya membunuhnya Mbah jiwa jangan Tidak tahu apa yang bisa Mbah jiwa lakukan Di hadapannya kini terpampang wajah tak berbentuk dari Raden Darwana yang sebentar lagi kekuatannya akan pulih Mati Dengan suara yang mulai terbentuk Raden Darwana mengancam Mbah jiwa dan bersiap menusukan lengannya ke tubuh Mbah jiwa Tapi sebelum itu sempat terjadi Tiba-tiba muncul kilatan dari salah satu sisi hutan Bersamaan dengan itu Melayang sebuah keris yang bersinar putih menyalam menebas tangan Raden Darwana Keris rakyat sukma Jagat bereaksi melihat keris itu samar-samar muncul api putih menyelimuti tubuh mereka satu persatu Secara perlahan Luka mereka mulai tertutup Pali Ini genibara luka pali Beberapa kilatan muncul hingga sebuah retakan dimensi muncul di dekat mereka Wanasura Terdengar suara cayo berteriak bersama terpentalnya sosok yang tidak asing Raden Darwana Tunggu Apa maksudnya ini Raden Darwana ada dua Sorry everybody Musuh kita masih ada satu lagi Mbah jiwa Ini sisa peninggalan anggota tubuh trabiria sono Yang berada di Jagat Skoro Demit Tolong sekali lagi Dia ubah benda ini menjadi pusaka Dirga Ada yang ingin bertemu denganmu Ucap alai Dirga pun berdiri dan menghadap keretakan dimensi itu Sosok Raden Darwana yang datang tidak diam dan bersiap menyerang kembali Namun dan 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 sayo tidak membiarkan makhluk itu mengganggu Dirga Jadi ini kah penerusku Penerus? Maksud bapak? Beliau adalah Prabu Arya Dharma Wijaya Murid dari maha guru sekaligus raja sahabat telur kami Patewi Darpa Jelas Pak Leh mendengar itu Dirga mulai kagum dan memiliki banyak pertanyaan Eyang? Bener eyang leluhur saya? Sosok itu mengangguk Ia mendekatkan tangannya ke arah kepala Dirga seolah memberi restu Waktuku tidak banyak Hanya restuku yang dapat kuberikan padamu saat ini Kamu akan menemukan jalan untuk menemukan seluruh ilmuku Dirga menatap ke arah sosok itu sepertinya Prabu Arya menahan luka yang cukup fatal Para penerusui Darpa Kutitipkan cucuku Masih ada sekelompok pengacau kerajaanku yang harus kuurus di alam itu Eyang Terima kasih Aku akan ceritakan tentang eyang ke Abah Sosok itu pergi sembari tersenyum bersamaan dengan itunya sendang rangmu muncul dari dalam gerbang dan membasahi kami semua dengan hujannya Aku tidak menyangka Nenek moyangmu memiliki ilmu untuk melintasi jaket segoro demit Ucap Danan pada Dirga Siapa sangka mantra yang dibuat eyang Widarpa bisa memanggil Prabu Arya yang terjebak di alam itu Dirga tersenyum melihat Danan dan Cahaya kembali dalam keadaan utuh Mungkin karena pemilih awal kerisraga Zukma adalah Prabu Arya Dharma Wijaya Apa pernah cerita soal itu? Jangan banyak moceh, sekarang musuh kalian ada dua Lah Kopinya belum dateng kan Nyi? Kalem dulu dong Kopi kudul mujul Di hadapan mereka kini berdiri dua sosok Raden Darwana Entah bagaimana cara mereka bisa seperti itu Yang pasti mereka sudah siap menghabisi kami Datung kemotro Sosok Raden Darwana yang terbakar memanggil sosok yang menyatu dengan dirinya Seketika tubuhnya berubah menjadi sebesar pohon dengan kepala yang hampir sebesar setengah badannya Raden Darwana dalam wujud manusia menaiki sosok itu dan menyatu dengannya Ia pun segera mengamuk dan bersiap melahap sayo Hei, di bawah hujannya sedang rangup bawel Wanasura bisa muncul Pertarungan dua sosok raksasa seketika mengoyak hutan di pinggir desa Kulon Walau kekuatan Wanasura dan Kliwon bisa menahan tubuh Dadung kemotro Tapi ilmu sihirnya iwasihan dan rasun ular kembar dapat dengan mudah melumpuhkan Wanasura dan Kliwon Danan Baji Wong memanggil Danan Ia meminjam keris raga sukma dan menggabungkan darah dari salah satu terah biria sono ke dalam kerisnya Guntur Sebuah pisau yang terbuat dari logam dan tulang dari terah biria sono diberikan kepada Guntur Jagat Kedua batu putih yang terbuat dari tulang tubuh terah biria sono diberikan kepada Jagat Dan ia segera mengerti harus melakukan apa terhadap benda itu Malah meneteskan darahnya pada keris sukma geni miliknya Saat itu juga darahnya terbakar dan menetes ke tubuh Jagat Aku akan memulihkan lukamu Jangan menahan diri sedikitpun Melihat Sayo yang mulai kerepotan Guntur dan Danan melaju ke medan perang dengan pusaka pemberian Bajiwo Sayo melempar tubuh Danan hingga meluncur dengan cepat melukai tubuh Raden Darwana Tepat setelah mendarat Danan segera memisahkan sukmanya dan menghujamkan keris raga sukma ke jantung Dadung Gumotro Maluk itu terjatuh dan Guntur segera mengincar titik vital Dadung Gumotro dan menusukan pisau tulang itu ke lehernya Berhasil Serangan kau bisa melukainya Jangan senang dulu Kita masih harus memberi waktu untuk mas Jagat Pertarungan sengit terjadi menumbangkan pohon di sekitar tempat itu Dua raksasa kerah yang bergulat dengan Dadung Gumotro Kilatan cahaya putih bersileweran dari keris yang dibawa oleh Rohdanan Keris dirga terlihat melayang-layang menahan serangan Dan seorang bocah yang dengan tenang mengalihkan perhatian setan itu hanya berbekal ilmu bela dirinya dan sebuah pisau Cepat sekali bocah itu tumbuh besar Ucapnya Jamrong yang mendekat ke arah Pak Le dan mengambil posisi nyaman untuk menonton Kelak, mereka lah yang akan membangun zaman ini, Nyai Aku siap, Mas Pimo Sekali lagi, ajian Watu Genimalah yang bersama pusat kebuatan Mbah Jiwa Serangan itu mengenai dengan telak tubuh Dadung Gumotro yang menembus hingga tubuh Raden Darwana Kekuatan ledakannya berkali-kali lipat dibanding pusaka sebelumnya Bahkan tubuh Dadung Gumotro meledak menjadi beberapa bagian Dana dan yang lain terus menyibukkan Raden Darwana Namun sepertinya makhluk itu sudah bersiap untuk melarikan diri Jagat tidak ingin melewatkan kesempatannya Ia segera melempar pusaka terakhir di tangannya itu ke arah tubuh Raden Darwana yang sudah sekarat Aku tidak akan mati Saat itu tiba-tiba Raden Darwana menghilang dan berubah menjadi asap hitam Ia benar-benar menghilang dari pandangan kami Perengsek, dia kapur Jangan lupa Aku paling ahli soal lintas dimensi dibanding kalian Seketika pusaka yang ia lemparkan menghilang dan meledak tak jauh dari salah satu sisi hutan Suara teriakan Raden Darwana terdengar dari tempat itu Rupanya jagat mengirim serangannya ke sisi alam di mana Raden Darwana melarikan diri Kami semua menghampiri tempat itu dan memastikan Raden Darwana benar-benar sudah tidak berdaya Apa dia akan mulai lagi? Pak Le menggeleng Ia tidak lagi dapat menarik kekuatan dari alam jagat sekorodemin Tolong Aku tidak mau mati Tidak sedikit pun dari kami yang membalas perkataannya Dengan serangan dari pusaka trahbiria sono kini kekuatan setan yang menyatu pada dirinya telah sirna Kini tubuhnya hanyalah tubuh manusia biasa dengan kondisi luka separa itu Ia pun mati setelah merontak-rontak ketakutan dengan ajalnya Pak Wajah masih memiliki tenaga membantu warga desa kulon yang masih bisa diselamatkan Sementara kami berusaha mengatur nafas dan mengembalikan tenaga kami Nyi, jangan hentikan hujan ya, adem Ucap Cahaya yang menikmati rintikan hujan Nyi Senang Rangu Iya Nyi, air dan udara di alam kita memang yang terbaik Nyi Senang Rangu tidak menjawab dan hanya terdiam menatap rintikan hujannya Kok diam aja Nyi, apa masih ada yang salah? Sengaja, biar kalian gak manggil saya Nyi Senang Bawai lagi Sontak Danan dan Cahaya saling bertatapan Danan segera menyenggol tubuh Cahaya menyalahkan atas ngambeknya Nyi Senang Rangu Palai mendekat ke arah Mbak Jiwa Ia merasakan bahwa Mbak Jiwa menanggung beban yang sangat berat Berurusan dengan jasad manusia benar-benar hal yang mengerikan Dan ia dipaksa untuk melakukan hal itu Mbak Jiwa Setelah kejadian ini sepertinya Saya ingin mendaftarkan diri sebagai donor organ Siapa tahu setiap bagian tubuh saya masih bisa berguna untuk orang lain Setelah saya meninggal nanti Mbak Jiwa hanya menolak ke arah Palai sembari tersenyum Walau ucapannya aneh Tapi setidaknya Mbak Jiwa mengerti maksud baik Palai Mbak Nanti sampai rumah ajarin aku cara lari di udara kayak tadi ya Hehehe Yang penting kamu jangan kabur Hujan mulai reda bersama dengan kembalinya sedikit demi sedikit tenaga mereka Cahaya matahari pagi itu menembus dedaunan hutan dan memaksa mereka untuk kembali Mereka mengantarkan kembali Mbak Sar ke keluarganya Sejak ini tidak ada lagi yang akan mengincar keturunan mereka Namun entah mengapa Danan masih merasakan ada sesuatu yang misterius dari Trabiria Sono Setidaknya kita tahu kalau Mbak Sar orang baik Jadi seharusnya ia bisa menjaga Trabiria Sono untuk di jalan yang benar Ujangan Palai menenangkan pikiran Danan Kini saatnya mereka semua untuk kembali ada sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan Sebuah kewajiban sederhana yang sangat bermakna untuk mereka yang menanti Sebuah kewajiban untuk berkata Aku pulang Bule kembali ke dapur setelah puas menonton Sekar berlatih menari Entah mengapa ia merasakan ada keanehan di rumahnya Hei kucing kurang ajar Teriak Bule dari dalam rumah Sekar yang mendengar ucapan itu segera menyusul masuk ke dalam Kenapa Bule ada kucing masuk Ia melihat meja sudah berantakan dengan lauk yang sudah menghilang dari tempatnya Bule yang membereskan meja dan peralatan makan di dapur sembari sedikit mengeluh Namun Sekar memilih untuk keluar memastikan kemana kucing itu pergi Ia merasa khawatir terlebih ia mendengar suara dari teras rumah Hmm, perancangan enak balik Gak kayak buah-buahan yang dicariin di geliwok disana Wah, jelas Jul Kalau tadi kita ngomong-ngomong Pasti disuruh mandi dulu atau bersih-bersih dulu Sekar menggeleng melihat tinggal laku dua orang manusia dan seekor kerah yang menikmati makanan dengan lahap lesehan di teras rumah Bule, mau lihat kucingnya gak? Cahaya dan Pak Le pun kaget melihat Sekar yang sedang memandang mereka dari pintu rumah Eh, dek Sekar, kapan datang? Tanya Cahaya yang wajahnya memerah menahan malu Bule segera keluar dan melihat apa yang ditunjukkan Sekar Tidak ada satupun kata keluar dari mulut Bule Ia hanya melihat suaminya tersenyum ringis sembari menikmati masakannya Mereka tahu mata Bule berkaca-kaca menyambut kedatangan mereka Sontak Bule kembali masuk dan membawa canting penuh berisi nasi dan teko yang berisi air teh Mau makan kok gak ngaca aja? Bule juga lapar loh Sekar tak mambu menahan tangisnya saat melihat pemandangan itu Alah hasil, malam itu pemandangan aneh terpampang di rumah Bule Dimana mereka semua menikmati makan malam di teras rumah dengan ala kadarnya Namun bagi Bule, dan juga Sekar itu adalah makan malam ternikmat Dimana mereka bisa kembali bersama tanpa rasa khawatir yang mengantui mereka sebelumnya Suara merdu membuka sebuah pementasan wayang di desa Kandimaya Acara pementasan dalam rangkaian sedekah bumi di desa Kandimaya selalu dinantikan Bahkan oleh warga di desa sekitarnya Ada yang istimewa dalam penampilan kali ini Kidarubaya kembali melakukan pementasan bersama dengan kelompok Kijaya Talun Jelas saja saat matahari mulai terbenam Warga sudah mulai datang berebut tempat ternyaman untuk menonton acara ini Tak lupa pedagang kacang dan juga jagung rebus sudah bersiap di berbagai sudut Untuk memastikan penonton mendapatkan kudapan terbaik Untuk menonton pementasan wayang Lakon semar bangun kayangan berhasil membuat penonton terpukau saat itu Apalagi suara indahnya ikirana yang ditemani oleh Naya Ikut menghiasi suasana panggung itu Makasih ya bu, Naya seneng bisa panggung lagi Kok yang ngomong apa tonduk? Ibu yang seneng kamu mau nemenin ibu panggung? Malam itu terasa membahagiakan bagi Naya Beberapa kali ia menoleh ke arah teman-temannya yang memainkan gamelan Dan melihat wajah bahagia mereka Sudah lama sekali mereka tidak merasakan panggung sebesar ini Semenjak wafatnya Kijoyotalon Tapi rupanya tak hanya itu Tuhan punya hadiah yang lebih untuk seorang Naya di malam itu Menjelang tengah malam tiba-tiba datang seorang pemuda Yang menatapnya dari posisi terbelakang penonton Ia terus berdiri di sana tanpa memutuskan untuk mencari tempat untuk duduk Naya merasa mengenal sosok itu Semakin ia menatapnya Jantungnya terasa berdegup semakin kencang Bu I Itu Tidak seperti Naya Nyai Kirana dengan yakin mengaguk mengenali siapa sosok yang menatap mereka dari jauh Sontak mata Naya berkaca-kaca Ia menunggu dengan sabar hingga dalang menyelesaikan adegan ceritanya Tepat saat acara memasuki jeda Naya segera berdiri meninggalkan tempatnya dan berlari meninggalkan panggung Saat itu Danan sudah menunggu di sisi panggung dengan membawa tasnya yang sudah lusuh Tidak ada sepatah kata pun di antara mereka Naya hanya berlari ke arah Danan dan membiarkannya menceritakan semua kerinduannya dengan air mata Yang membasai pundak Danan Maafin mas ya Naya menggeleng Menurutnya tidak ada yang perlu dimaafkan dari kepergian Danan Dari atas panggungnya Ikyrana Menyambut kedatangan Danan Namun dia tahu Naya lebih membutuhkan kehadiran Danan dibandingkan dirinya Naya gak cengeng selama mas pergi Naya juga terus belajar dan nemenin ibu Naya juga mastiin ibu gak kesepian selama mas pergi Naya nempatin janji Naya Sekarang mas harus ngijinin Naya nangin sampai puas Danan meletakkan tasnya dan memeluk Naya dengan erat Ia tahu Bahwa Naya sudah berusaha dengan keras untuk terlihat kuat di antara teman-temannya Melihat hal itu Ikyrana pun memutuskan untuk turun dan menghibur Naya Ibu Danan pulang Maaf Sudah bikin ibu khawatir Nggak Conan Ibu juga terima kasih Kamu udah ngebawain Naya buat nemenin ibu Supaya gak sedih mikirin kamu terus Balasnya Ikyrana sembari mengeluh seramput Naya Danan menarik nafas selegan Sepertinya ibunya bisa menerima Naya dengan baik Oh iya bu Danan lupa ngenalin Ini Naya calonnya Naya Naya melepas pelukanya dan memukul dada Danan Nggak lucu Telat Mudah kenalan sendiri Kini gantiannya Ikyrana yang mengusap kepala Danan sembari menertawakan tingkahnya Ia memang selalu malu untuk menunjukkan rasa rindunya pada anaknya Namun kali ini Danan sangat mengerti Ia pun meraih tubuh ibunya dan memeluknya dengan sangat erat Suara gamelan kembali terdengar seolah menandakan pementasan akan kembali dimulai Mas Danan nonton sampai selesai ya Danan mengaguk Ia mengambil sesuatu dari tasnya Sebuah bunga cembaka putih yang entah ia petik dari mana Nyanyi yang bagus ya Mas siap dengerin sampai pagi Ucap Danan sembari menyematkan bunga itu di telinga Naya dan mengecup keningnya Sekian dan terima kasih buat Diyoseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata Kang Selamet memitulur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton